Wiro Sableng 151, Seng Pembunuh Wiro Sableng Pendekar Kapak Maut Naga Geni 212 Karya, Bastian Tito Episode Seng Pembunuh Sama Dengan Satu di ufuk barat cahaya Seng Suria mulai memudar Warnanya yang putih benderang perlahan-lahan berubah kuning kemerahan pertanda tak selang berapa lama lagi akan memasuki titik tenggelam cahaya kuning ini Menyaput sebuah bukit batu di selatan loh sari yang puncaknya berbentuk aneh yaitu merupakan dua buah dinding tinggi pipih dan saling terpisah hanya sejarah satu jari Jika angin bertiup melewati celah maka akan terdengar suara seperti tiupan seruling Penduduk desa sekitar kaki bukit menganggap bukit itu angker Boleh dikatakan tak ada seorang pun yang berani menginjakan kaki di sekitar kaki bukit dan mereka memberi nama bukit itu bukit batu bersuling Pada petang menjelang senja itu empat orang kelihatan berkelebat dari arah timur Gerakan mereka luar biasa cepat dan nyaris tanpa suara Pertanda mereka adalah orang-orang rimba perselatan berkepandaian tinggi Di depan sekali Rai Jantra bertindak sebagai penunjuk jalan Lelaki muda yang masih menjabat kepala pasukan kadipatan loh sari ini berkat pengobatan yang diberikan purnama Dalam waktu dua hari mengalami kesembuhan dari cedera yang dialaminya Di belakang Rai Jantra berlari kakek berkepala botak plontos berpakaian compang-camping Menggantung empat buah batok kelapa di leher Kakek ini adalah pengemis empat meter angin yang telah menyelamatkan Rai Jantra ketika dibuang di jurang oleh orang-orang istana seribu rejeki seribu sorga Sambil berlari sebentar-sebentar si kakek menoleh ke belakang ke arah pendekar 212 Wiro Sableng Hai gondrong Kapan kau akan memperbaiki letaanku? Si kakek bertanya S-s-s-s-s-h-h-h-h-h-h Sepanjang jalan kau mungkin sudah bertanya seratus kali Tenang saja kek, jawab Wiro Siapa bisa tenang Kalau aku kencing mancurnya ke atas, bukan ke bawah pengemis empat meter angin meradang Seperti diceritakan dalam episode sebelumnya, Misteri Pedang Naga Merah Karena kejailan pengemis empat meter angin Dengan memergunakan ilmu menahan darah memindah jasad yang didapatnya dari Luh Kentut Yaitu seorang nenek sakti di negeri Latanah Silam Wiro mempermainkan si kakek dengan kera menanggalkan anggota rahasianya ketika dipasang kembali Wiro sengaja memasang terbalik Ini yang membuat pengemis empat meter angin menjadi khawatir uring-uringan dan terus-terusan mendesak bertanya Kek, kita tengah menghadapi urusan besar Nanti kalau sudah beres pasti anumu itu aku perbaiki letaknya pengemis empat meter angin Hanya bisa mengerutup panjang pendek mendengar ucapan Wiro Orang keempat dalam rombongan adalah Purnama, gadis jelita dari Latanah Silam, negeri 1200 tahun silam Dia berlari di samping Wiro dan senyum-senyum melihat pengemis empat meter angin yang berlari sambil mengomel Aku mendengar suara tiupan suling, Wiro keluarkan ucapan Kita hampir sampai, menyahuti Rai Jantra Dia menunjuk ke arah utara Di kejauhan di atas petohonan rimba belantara tampak tersembul menjulang bukit batu bersuling Jika angin bertiup melewati celah dua lemting bukit akan mengeluarkan suara seperti suara seruling Menerangkan Rai Jantra Lalu dia menyambung ucapannya Di sekitar sini biasanya banyak berkeliaran para pengawal istana seribu rejeki seribu sorga Hati-hati, setiap saat serangan bisa muncul membawa maut Aku tidak sudi mati dengan anuku terbalik Kata pengemis empat meter angin pula masih kesal Rai Jantra menyelingap kebalik kerapatan pepohonan Berlari cepat di satu jalan setapak yang mendaki Begitu jalan berubah menurun Di bawah sana kelihatan satu bangunan besar beratap rumbia tanpa dinding Rai Jantra hentikan lari, memandang tajam-tajam ke arah bangunan, pasang telinga Aneh, mengapa sepi-sepi saja? Menurut perhitunganku malam ini akan ada pertemuan Ternyata tak ada seekor kuda pun dalam bangunan itu Tak ada tamu yang datang Jangan-jangan kedatangan kita ke sini ada yang membocorkan Ucap Purnama Siapa? Tanya Rai Jantra Tak ada yang memberikan jawaban Mana bangunan yang dinamai istana seribu rejeki seribu sorga Tanya Wiro sambil membuka caping bambu pemberian yang sinto gendeng Ikuti aku, jawab Rai Jantra Angin menjelang senja semakin kencang Suara seperti tiupan seruling terdengar bertambah keras Rai Jantra dan tiga orang lainnya lewati bangunan beratap rumbia Berlari memasuki sebuah jalan kecil di apit deretan batu hitam setinggi dua tombak Jalan kecil itu tertutup batu-batu bulat pipih Namun keempat orang itu berlari di atasnya tanpa batu bergesek atau mengeluarkan suara Mereka sampai di sebuah rumah panggung yang keadaannya kotor sekali Jadi ini istana yang kau katakan itu Tanya Wiro Rai Jantra cepat menjawab dengan goyangkan tangan lalu berbisik Aku melihat semakin banyak keanehan Pertama keadaan yang sepi Kedua, rumah panggung ini setahuku selalu dijaga oleh beberapa pengawal bercelana dan berdestar hitam Bertelanjang dada membekal golok Ilmu golok mereka tidak bisa dianggap penteng Saat ini tak seorang pun dari mereka tampak macah hidungnya Aku malah mencium adanya jebakan Ucap Wiro pula sambil menggaru kepala dan memandang berkeliling Kita turun ke bawah, kata Rai Jantra Istana bejat itu ada di kolong bangunan ini Aku bimbang apakah kita bisa memasuki Setahuku pintu masuk hanya lewat satu pintu rahasia Hanya orang-orang tertentu yang bisa membukanya Keempat orang itu segera menuruni tangga Di sebelah bawah mereka menemui sebuah dinding batu warna merah Pada bagian tengah dinding terdapat sebuah pintu dalam keadaan terbuka Pintu rahasia itu Ucap Rai Jantra perlahan sambil memperhatikan ke depan setengah tidak percaya Lagi-lagi aneh Biasanya pintu rahasia itu selalu dalam keadaan tertutup Agaknya orang memberikan sambutan istimewa bagi kita Ah pasti banyak sedekahan di dalam sana Ucap pengemis 4 meter angin sambil usap kepalanya yang botak pelontos Aku kepingin tahu sorga apa yang ada dalam isana itu Ha, 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 Rai Jantra, Wiro dan Purnama memperhatikan ke dalam bangunan lewat pintu batu yang terbuka Gelap Wiro kerahkan ilmu menembus pandang yang didapatnya dari Ratu Duyung untuk melihat dan memeriksa keadaan dalam bangunan yang gelap itu Namun tak berhasil Aneh, sudah beberapa kali aku mencoba tapi ilmu menembus pandang tidak bekerja Apakah ada orang sakti yang mampu menolak di dalam bangunan gelap itu? Atau ada yang tidak beras dengan diriku? Wiro bertanya-tanya dalam hati Kita masuk, bisik Rai Jantra Hati-hati senjata rahasia, kata Purnama Biar aku yang masuk duluan, lalu si cantik dari negeri 1200 tahun silam ini melesat ke dalam bangunan batu lewat pintu di dinding merah yang terbuka Ketika melewati ambang pintu sosoknya berubah samar Sampai di dalam bangunan tubuhnya kembali nyata seperti semula Tidak terjadi apa-apa Wiro, Rai Jantra dan pengemis 4 meter angin tidak menunggu lama langsung menerobos masuk Di dalam gelap 4 orang yang barusan masuk itu serta merta bisa mengetahui kalau di ruangan batu itu bukan hanya mereka yang ada Anak-anak Ada rombongan tamu besar datang mengapa ruangan dibiarkan dalam keadaan gelap Sungguh tidak sopan tiba-tiba satu suara membahana di dalam ruangan batu Wiro dan kawan-kawan merasakan ada getaran di dinding dan lantai batu yang mereka pijak Saat itu juga ruangan yang tadi gelap mendadak menjadi terang benerang Delapan buah obor besar tiba-tiba menyala di delapan tempat Wiro dan kawan-kawan cepat memperhatikan keadaan Belum selesai meneliti kembali suara tadi berucap menggetarkan ruangan Di luar angin agak kencang dan udara mulai dingin Sebaiknya pintu ruangan ditutup saja ada suara berkesiur halus Lalu pintu batu dinding merah yang tadi terbuka bergeser menutup Ada rencana jahat bisik purnama Wiro pegang lengan gadis itu Memeritanda kalau dia juga sudah tahu Rai jantra serta pengemis 4 meter angin juga sudah menyadari hal ini Di ujung ruangan, di dinding kiri kanan, terpisah sejarak 12 kaki berdiri masing-masing 4 orang lelaki rata-rata bertubuh tinggi besar Mengenakan celana hitam dan bertelanjang dada Kepala diikat sehelai destar hitam Dipinggang tergantung melintang sebilah golok besar Di antara kedelapan orang ini tegak seorang kakek berjubah biru Metu kanan yang cacat ditutup potongan kulit warna hitam Kaki yang tersembul di ujung jubah berbentuk sepasang kaki kuda lengkap dengan ladam besinya Metu kiri memandang tak berkesip pada Rai jantra Sebaliknya Rai jantra menatap dengan pandangan penuh dengan dendam kesumat Rahang menggembung pelipis bergerak-gerak Kisentot balang nipa Bergundal istana bejat Kau yang menyuruh melempar tubuhku ke dalam jurang Hari ini aku bersumpah membalas kebiadaban Rai jantra Ucapkan kata-kata itu dalam hati dengan tubuh bergetar karena berusaha menahan diri Sementara Rai jantra dipanggang amarah dendam kesumat Pendekar 212 Wirosa Bleng memikirkan kenyataan yang dilihatnya Kisentot balang nipa ada di tempat itu Berarti dia ada sangkut pautnya dengan istana seribu rejeki seribu sorga Lalu ketika dia menyerbu gedung kediaman Adipati Brebes Untuk menyelamatkan Lonioniko dari kebejatan Adipati Kartasuminta Kisentot balang nipa juga ada di gedung itu Malah mereka sempat bentrokan di mana saat itu Kisentot menyerangnya Dengan pedang naga merah mirip Seng Padri Berarti Adipati Brebes yang dibunuhnya itu mungkin punya hubungan Dengan istana seribu rejeki seribu sorga Mungkin dia pemilik bangunan yang disebut istana yang tak lain dari sebuah rumah judi dan tempat mesum Berarti kalau dua dadu setan itu memang ada Maka dialah pemiliknya Murid sento gendeng ini tak sempat meneruskan jalan pikirannya Karena saat itu antara Rai jantra dan Kisentot balang nipa terjadi perang mulut Kisentot balang nipa alias si kuda iblis cukup terkesiap besar Ketika melihat salah satu dari empat orang yang berada dalam ruangan ternyata adalah Rai jantra Kepala pasukan Kadipatan Lohsari yang disangkanya telah tamat riwayatnya di dalam jurang Tapi ternyata masih hidup Kisentot Bergundal istana mesum Kau terkejut melihat diriku Apa pandanganmu masih cukup jelas melihat hanya dengan satu meter Rai jantra keluarkan ucapan lantang Kisentot balang nipa dongakan kepala Amarah membuat kepalanya untuk sesaat berubah menjadi kepala kuda benaran Keluarkan ringkikan keras lalu jawab ucapan orang sambil wajah sunggingkan seringai mengejek Manusia malang Aku hanya bertanya-tanya Yang ada di tempat ini apa Rai jantra benaran atau rohnya yang gentayangan jadi setan penasaran makhluk setengah manusia setengah binatang Kasihan sekali Ternyata penglihatanmu benar-benar sudah tidak karuhan Daripada picak memang bagusnya ku buat dua matamu buta kiri kanan Kisentot balang nipa tahan amarah dengan keluarkan tawa meringkik Dia melirik ke samping kiri Rai jantra di mana berdiri Purnama Dia tidak mengetahui siapa adanya gadis ini namun mengenali pengemis 4 meter angin Si kakek lalu alihkan pandangan pada pendekar 212 yang mengenakan caping Sepasang mati membesar, mulut kembali sunggingkan seringai Kau sentaki sentot balang nipa sambil tudingkan jari telunjuk ke arah wiro Kau boleh sembunyikan kepala dan tampangmu di balik caping Tapi jangan menyangka aku tidak tahu siapa kau Kau pendekar 212 wiro sableng pembunuh adip pati karta suminta dari berbes wiro Keluarkan suara bersiul, buka capingnya, lalu membungkuk seolah memberi penghormatan pada kisentot balang nipa Kakek muka kuda, aku kepingin tahu apa kemaluanmu juga menyerupai kemaluan kuda Habis berkata begitu wiro tertawa gelak-gelak Rai jantra dan pengemis 4 meter angin juga ikutan terbahak-bahak Tampang kisentot balang nipa merah mengelam seperti saga Rahang menggembung Wiro lanjutkan ucapannya Kurasa kau lebih pantas memakai caping ini untuk menutupi matamu yang picak Ini pakailah habis berkata begitu wot Wiro lemparkan caping bambu ke arah si kakek Lemparan ini bukan lemparan biasa karena disertai aliran tenaga dalam Caping lesat mengeluarkan suara meneru Kisentot balang nipa memaki dan cepat rundukan kepala Dia tahu betul, walau hanya sebuah caping dari bambu namun kalau sampai membabat batang lehernya pasti amblas putus Caping lesat hanya sejarak satu kuku di atas kepala kisentot balang nipa alias si kuda iblis Pinggiran caping menancap di dinding batu sedalam setengah jengkal Untuk sesaat tampang kisentot tampak pucat CK, CK, CK yang mengeluarkan suara berdercak adalah seorang kakek pendek mengenakan pakaian selempang hitam Dan sejak tadi berdiri di sudut ruangan sambil dua tangan dirangkap di atas dada Manusia satu ini memiliki keanehan menggidikan Selain rambutnya yang berwarna kuning dan dua bola metu berwarna putih berkinlar seperti perak Kulit muka dan tubuh setiap saat berganti warna yaitu merah Lalu biru kemudian berubah lagi menjadi hijau Begitu terus-terusan Setiap dia melepas nafas dari hidungnya keluar kepulan asap warna ungu Setelah menatap Wiro sesaat kakek ini berkata Caping buntut itu tidak pantas menjadi penghias dinding ruangan lalu dia meniup Selarik cahaya ungu menyambar caping yang menancap di dinding Saat itu juga caping bambu berubah menjadi bubuk dan melayang jatuh ke lantai batu CK, CK, CK Suara berdercak kali ini bukan dibuat oleh kakek rambut kuning tapi oleh purnama Dia arahkan tangan kirinya ketumpukan bumbuk caping di lantai batu Selarik sinar biru beger merlap berkelebat Bilain kejap gadis jelita ini sudah memegang caping milik Wiro di tangan kiri dalam keadaan utuh dua Walau tersentak kaget melihat kehebatan ilmu gadis jelita berpakaian biru itu Namun kakek pendek rambut kuning cepat sembunyikan keterkejutannya dengan keluarkan tawa bergelak lalu berkata Kisentot hari ini aku benar-benar gembira Kita kedatangan para tamu berkepandayan tinggi Tapi ilmu sihir kampungan apa perlunya dikagumi Ha, ha, ha Wiro dekati Rai Jantra lalu berbisik Rai kau pernah menghajar Kisentot balang nipas sampai macu kanannya buta Aku pernah menggebuknya Jika sekarang dia unjukkan yali besar pasti dia mengandalkan tua bangka yang kulitnya bisa berubah warna seperti bengkarung itu Kau tahu siapa adanya kakek itu aku tidak tahu pasti Jawab Rai Jantra Aku hanya pernah mendengar cerita Mungkin dia adalah orang yang dijuluki Raja Racun Bumi Langit Dia punya hubungan dekat dengan para pejabat di Kerajaan Barat dan Timur Sifatnya sangat culas hingga dia juga dijuluki Ular Kepala Sepuluh Aku, Rai Jantra tidak sempat lanjutkan kata-katanya karena saat itu si kakek aneh keluarkan ucapan Suaranya menggetarkan seantara ruangan batu Kisentot, kalau ini manusianya yang bernama Wiro Sableng berjuluk Pendekar 212 Bukankah kepalanya dihadiahi lima ringgit emas oleh Adipat Tilosari Betul sekali Raja Racun Bumi Langit, Sahut Kisentot Balang Nipa Ternyata kakek pendek berambut kuning itu memang Raja Racun Bumi Langit seperti yang diduga Rai Jantra Dia memang bergundal penjahat yang membunuh Adipati Berebeskarta Seminta Aku menyaksikan sendiri peristiwanya, berarti kita tidak perlu susah-susah mencari Dia datang sendiri Kita tinggal memotes kepalanya Dan dapat hadiah lima ringgit emas Raja Racun Bumi Langit tertawa bergelak Asapungu mengepul keluar dari hidung dan mulutnya Murid sento gendeng menyeringai Orang mempermainkan dan menganggap penteng dirinya Biar dia memberi sedikit pelajaran Kakek pendek rambut kuning Jika kau memang inginkan kepalaku dan mau dapatkan lima ringgit emas Kau tak perlu susah-susah turun tangan Biar aku sendiri menyerahkan padamu Wiro kerahkan ilmu menahan darah memindah jasat Dipadu dengan ilmu meragasukma yang didapatnya dari Nyoro Manggut Seorang nenek sakti yang jadi salah satu orang kepercayaan ratu penguasa samudera selatannya Nyoro Rokidul, bakal serial Wiro Sableng berjudul Meragasukma Wiro cengkeramkan tangan kanan ke dagu dan rehang Tangan kiri menekan batok kepala Dua tangan bergerak serentak ke arah yang berlawanan Kree kepala pendekar 212 Wiro Sableng tanggal dari leher Raja Racun, Kisentot dan delapan lelaki bercelana hitam melengak kaget luar biasa Purnama dan Rai Jantra serta pengemis 4 metu angin ternganga bergidik Wiro, apa yang kau lakukan? Ujar Purnama penuh khawatir Dia hendak mendekat Wiro tapi lengannya cepat dipegang pengemis 4 metu angin Si kakek terbisik Ilmu gila itu yang dipakainya mencopot anuku Jangan diganggu Kalau sampai jalan pikirannya kacau bisa berbahaya Pendekar 212 melangkah ke arah Raja Racun Bumi Langit membawa kepalanya sendiri Kau inginkan kepalaku Ambilah kutungan kepala keluarkan ucapan dan Wiro wangsurkan kepalanya dekat-dekat ke muka si kakek Metu dipelototkan, lidah dijulur Karuan saja Raja Racun Bumi Langit jadi bergidik dan menyingkir mundur Rambut kuning berjingkrak saking kaget dan ngeri Kulit muka yang berubah-ubah warna berhenti pada warna hijau Nyalinya bergetar, tengkuk terasa dingin Karena orang tidak menyambuti kepalanya Wiro melangkah mundur kepala ditempelkan kembali ke kutungan leher Sebenarnya hati Seng Pendekar merasa kebat-kebit khawatir Kalau kepalanya tidak tersambung kembali Ilmu menahan darah memindah jasad selama ini hanya dipergunakan terhadap lawan atau orang lain Belum pernah dipergunakan untuk diri sendiri Apalagi dipadu dengan ilmu meragasukma Tapi untung kepala itu menempel seperti semula Wiro merasa lega Manusia kulit lengkarung Ternyata nyalimu cuma sampai di pantat Wiro mengejek Meski marah dimaki begitu rupa Tapi Raja Racun Bumi Langit masih mampu kendalikan diri Dia tidak mau bertindak salah sebelum rencana utamanya dilaksanakan Dia tidak menyangka akan berhadapan dengan orang-orang yang ilmu kesaktiannya begitu hebat Maka kakek ini segera berbisik pada Kisentot Kita harus bertindak cepat Kalau tidak urusan bisa jadi kapiran Kisentot Balangni Terima maklum kalau Raja Racun ingin segera melaksanakan rencana besarnya Maka dia maju selangkah Kalian tamu Kami tuan rumah Walau kalian datang menyusup pertanda punya niat buruk Kami masih punya sopan santun untuk bertanya Ada keperluan apa kalian datang ke sini Kami ingin memastikan bahwa tempat ini adalah apa yang disebut Istana Seribu Rejeki Seribu Sorga Sarang judi dan tempat mesum terkutuk Kami ingin tahu siapa penguasa atau pimpinan di sini yang bicara adalah Rai Jantra Kami mengetahui ada dua buah dadu disebut dadu setan Dipergunakan sebagai alat judi, alat menipu dan menguras siapa saja yang ikut bermain Kami ingin kalian menyerahkan dua buah dadu itu wirokini yang keluarkan ucapan Pengemis empat penjuru angin ikut membuka mulut Tadinya aku mengira bisa mencari rejeki sedekahan besar di tempat sini Ternyata yang ada ruang kosong melompong serta manusia-manusia jejadian Satu mahluk setengah manusia setengah kuda Satu lagi setengah manusia setengah kadal Kuda dan kadal mana bisa memberi sedekah Ha, 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 raja racun bumi langit ikutan tertawa Begitu hentikan tawa dia menatap ke arah Purnama Gadis jelita Di balik keharuman tubuhmu aku mencium kalau kau sebenarnya adalah mahluk dari alam lain Apakah kau juga mau ikutan bicara diam-diam Purnama merasa kagum akan ketinggian ilmu kakek rambut kuning yang mampu mengetahui siapa dirinya Aku menyerap kabar kalau yang namanya istana seribu rejeki seribu sorga itu selain dijadikan tempat perjudian dan tempat mesum Juga dijadikan tempat pertemuan para tokoh tertentu yang hendak menghancurkan Kerajaan di di barat raja racun bumi langit tersenyum Dia memandang pada Kisentot Balangnipa Lalu dua kakek ini tertawa gelap-gelap Kisentot berkata Kalian semua tidak buta Apa tempat ini pantas disebut istana memang tidak jawab Rai Jantra Kalian telah lebih dulu merubahnya Kisentot Balangnipa mendengus Wiro sambung ucapan Rai Jantra Kalau ini bukan bangunan penting dan rahasia lalu apa perlunya kehadiran kalian di sini Untuk menjaga kecoak dan tikus dengar, kata raja racun pula Aku ingin bertanya Siapa yang memperdayai dan memperbodoh kalian untuk menyelidik istana yang tak pernah ada itu Siapa pula yang membuat kalian jadi orang-orang tolol dan mempercayai keberadaan dua buah dadu setan Orang-orang di kerajaan barat atau seorang paderi perempuan berasal dari Tiongkok Kami tidak ada sangkut paut dengan siapapun jawab Rai Jantra Wiro maju selangkah hingga dia kini berhadap-hadapan dengan Kisentot Balangnipa Dia tiup muka si kakek Saking gramnya dia langsung hantamkan satu jotosan ke muka Wiro Murid sento gendeng cepat tangkap tinju kanan si kakek Dua tangan bergetar Aliran tenaga dalam sama-sama dikerahkan Kisentot Balangnipa merasa tangannya panas pertanda tenaga dalamnya masih berada di bawah lawan Dengan satu sentakan keras dia cepat-cepat menarik tangan kanannya Kakek ini beruntung karena kalau terlambat pasti tangan kanannya itu akan hancur Karena saat itu Wiro sudah mengerahkan ilmu Kopoya itu ilmu mematahkan tulang yang didapatnya dari Nenek Neko di negeri Sakura Kisentot Balangnipa bersurut dua langkah penuh geram sambil usap-usap tangan kanannya dengan tangan kiri Aku mau balik bertanya Siapa yang memperbodoh dan membayar kalian untuk jual tampang di tempat ini? Hardik Pendekar 212 Raja racun tersenyum Berdebat tak akan ada habisnya Bagaimana kalau aku mengajukan satu tawaran bagus? Bagaimana kalau kalian berempat bekerja dan jadi anak buahku saja? Kalian akan mendapat bayaran besar Dalam waktu enam bulan dari hasil bayaran itu Kalian bisa membangun rumah sebagus Istana Wiro menggaru kepala lalu tertawa Diikuti oleh Purnama, Kakek Pengemis dan Rai Jantra Pengemis 4 meter angin angsurkan tangan kanannya yang memegang batok Aku mau bukti dulu Aku minta sedekah setelah menunggu sesaat dan Raja racun bumi langit hanya diam saja Kakek Pengemis tertawa mengekeh Memberi sedekah saja kau tidak mampu Bagaimana mau membayar kami berempat dengan bayaran yang bisa membuat istana? Ha, ha, ha manusia rambut kuning Tawaranmu menarik juga, kata Wiro sambil garu kepala Sebelum kami setuju menerima, kami perlu tahu siapa pimpinan kalian Dan kami orang-orang tolol ini tetap minta kalian menyerahkan Paling tidak memberi tahu di mana beradanya dua dadu setan Raja racun bumi langit goleng-goleng kepala Aku jarang memberi tawaran bagus Kalian malah menyanyiakan kesempatan Kakek rambut kuning ini dekati Kisentot Balangnipa lalu berkata Kisentot, seperti dugaanku semula Orang-orang itu memang tak bisa dibujuk saatnya kita menyelesaikan pekerjaan Aku tak mau urusan jadi berteletel Lakukan sekarang mendengar ucapan kakek rambut kuning Kisentot Balangnipa menatap ke arah Wiro dan kawan-kawan Diberi berkah malah minta sengsara ucapnya Lalu dia berpaling pada delapan lelaki bercelana hitam dan berteriak berikan perintah Cincang mereka semua seret delapan golok besar berkiblat dicabut dari sarungnya Lalu berdesing di udara menyerbu ke arah Wiro dan kawan-kawan Delapan lelaki bercelana hitam bertelanjang dada yang menyerang itu rata-rata memiliki ilmu golok tingkat tinggi Selain ganas, gerakan mereka cepat luar biasa dan kesiuran senjata yang mereka pegang mengeluarkan hawa dingin Wiro yang berada paling depan dibuat kaget ketika ujung golok salah seorang lawan meneru di depan hidungnya Sementara dari samping kiri lawan kedua membabatkan golok keinggang Pendekar 212 cepat melompat mundur Hidungnya terasa dingin sewaktu ujung golok menyapu lewat hanya seperti gajengkal Beret baju putih Wiro robek besar di pinggang Lelaki yang menyerang cepat berbalik begitu serangannya tidak mampu melukai lawan Dia menerjang sambil bacokan golok Namun jotosan Wiro menghantar mukanya lebih dulu Hidung hancur, gigi rontok, tubuh tergelimpang di lantai Kawannya yang tadi hampir memapas buntung hidung Seng Pendekar menerima nasib lebih jelek Tendangan kaki kanan Wiro mendarat telak di dadanya Tubuhnya mencelat terbanting ke dinding, muntah darah lalu melosoh jatuh tak berkutik lagi Di bagian lain ketika dua orang menyerbu ke arahnya, rayi jantra membuat gusrakan melompat setinggi setengah tombak Dia berhasil menjambak rambut penyerang paling dekat Sekali sentak saja lawan dibuat jungkir balik menghantam lantai batu Menemui ajal dengan kepala pecah goloknya yang terpelanting di udara cepat disambar rayi jantra lalu terang Rayi jantra pergunakan olok untuk menangkis serangan lawan kedua Bentrokan senjata membuat penyerang terjajar ke belakang Selagi dia coba imbangi diri rayi jantra lemparkan golok di tangan kanannya Senjata ini menancap telak di pertengahan dada lawan Kek, biar aku yang melayani empat ekor monyet ini Kau tenang sajalah kata purnama pada pengemis empat metu angin ketika empat orang lelaki bertelanjang dada dengan golok di tangan menyerbu ke arah mereka Aku mau cari sedekahan jawab si kakek sambil dua tangannya yang memegang batok kelapa berkelebat ke depan Namun purnama sudah mendahului Caping di tangan kiri dicampakan lalu dua tangan dia angkat ke depan Dua larik angin halus bersiur dan empat penyerang tahu-tahu tertegun kaku, tak bisa bergerak tak bisa bersuara Saking penasaran karena kedahuluan purnama, pengemis empat metu angin kempelangi kepala keempat orang itu dengan batok kelapanya hingga benjut dan kucurkan darah Lalu kakek ini menggeledahi celana keempat orang itu dan berhasil menemukan beberapa keping uang tembaga Lumayan, lumayan katanya sambil tertawa mengekeh lalu masukkan uang logam itu ke dalam kantong kain buntut yang tergantung di dada Ternyata serangan yang dilakukan delapan lelaki bercelana hitam bersenjata golok tadi hanyalah satu umpan atau tipuan saja sesuai rencana Raja Racun Bumi Langit Karena begitu perkelahian terjadi Raja Racun cepat hentakan kaki kanannya ke salah satu bagian di lantai batu Ternyata di situ ada bagian lantai yang berhubungan dengan alat rahasia Saat itu juga lantai bergeser membentuk lubang empat persegi Tidak menunggu lebih lama Raja Racun melompat masuk ke dalam lubang sambil mulut meniupkan asap ungu dan dua tangan bergerak melempar empat buah benda berbentuk bola berwarna perak Kisentot balang nipah terkejut Apalah yang dilakukan Raja Racun tidak sesuai dengan yang diatur sebelumnya Mereka akan keluar dari ruangan itu lewat lubang rahasia di lantai secara bersama-sama Raja Racun Tunggu di dalam lubang terdengar suara tawa Raja Racun Bumi Langit Kisentot Aku sudah lama tidak senang dirimu Kau layak mampus bersama manusia-manusia tolol itu selamat menikmati Racun Inti Bumi Ha, ha, hajahanam kurang ajar Manusia culas kejut Kisentot balang nipah Racun Inti Bumi adalah racun paling jayat yang dimiliki Raja Racun Bumi Langit Racun ini terdiri dari empat unsur yaitu racun tanah, racun air, racun api dan racun udara Tidak ada satu orang pun yang bisa lolos dari kematian jika menghisapnya Sosok Raja Racun tak kelihatan lagi di dalam lubang Pada saat lantai menutup kembali sampai setengahnya Dengan dekat Kisentot balang nipah terjunkan diri ke dalam lubang Namun hanya bagian dadaka bawah yang lolos Lobang batu keburu menutup Keraak Tubuh Kisentot balang nipah terjepit Dada hancur putus Sebelum menemui ajal kakek ini keluarkan suara meringkik Kepala berubah jadi kepala kuda Setelah itu wujudnya kembali ke bentuk semula Potongan tubuhnya tergeletak menelungkup di lantai batu hanya bagian dada sampai kepala Sementara itu di empat sudut ruangan mengepul dasyat empat asap berwarna merah, hijau, kuning dan biru Udara terasa pengep dan panas Lantai yang kering seperti ada basahan air Hawa panas laksana ada kobaran api besar Awas racun jahat Tutup jalan parnafasan teriak raih jantra Purnama gerakan bau Cahaya biru bergemerlap keluar dari tubuh, melindungi diri serta tiga orang lainnya Namun cahaya sakti biru ini hanya mampu menahan sedikit keganasan racun yang memenuhi ruangan batu Tak mampu melindungi jalan pernafasan Wiro sadar apa yang terjadi Jika tidak cepat meloloskan diri mereka semua akan menemui ajal di ruangan itu Dia lepaskan pukulan sinar matahari, menghantam ke arah salah satu dinding batu Ruangan batu tergoncang dasyat namun apakah pukulan sakti itu tidak mampu menjebol dinding Sementara kepulan asap empat warna mulai bersatu bergulung-gulung di udara membentuk racun luar biasa jahat yang dinamakan racun inti bumi Keempat orang itu merasakan dada menyesak dan lutut gontai Pemandangan mendadak gelap dan tubuh menjadi lemas Rai jantra jatuh duluan, terguling di lantai batu Mulutnya keluarkan busa Menyusul pengemis 4 meter angin Wiro berusaha keluarkan kapak nanggageni 212 untuk dipakai menghancurkan dinding Namun keadaannya sudah sangat lemah Purnama satu-satunya yang masih mampu berdiri tegak berusaha kerahkan hawa sakti yang ada dalam tubuh Dua bau digoyang Cahaya gemerlap memancarkan ribuan percikan bunga api berwarna biru melesat di udara Cepat sekali ribuan percikan cahaya warna biru ini menyatu membentuk sebuah bola besar lalu melesat ke arah pintu rahasia di mana sebelumnya Wiro dan kawan-kawan masuk Bum ruangan batu laksana dihantam gempa Langit-langit ruangan mau runtuh Dinding seolah mau jebol dan lantai laksana amblas Tujuh dari delapan obor besar padam Ilmu kesaktian Purnama yang disebut mengusur gunung menjungkir langit ternyata tidak sanggup menjebol pintu rahasia Malah kini dia dan Wiro serta rayi jantra dan pengemis empat metu angin tergeletak megap-megap di lantai ruangan yang keadaannya berubah redup karena tinggal satu obor yang menyala Dari hidung dan pelingah ketiga orang itu keluar cairan berwarna hijau Sementara itu delapan lelaki bercelana hitam berkaparan dalam keadaan sudah tak berfernyawa lagi Sebagian menemui ajal akibat racun yang menembus jalan pernafasan Muka dan sekujur kulit tubuh mereka berwarna belang-belang merah, biru dan kuning Purnama, Wiro berbisik sambil berusaha menggapai dan memegang tangan Purnama Kau punya kemampuan untuk keluar dari sini Kembali ke sosok aslimu Pergilah, tidak Jawab Purnama perlahan lirih Apapun yang terjadi aku akan bersamamu di tempat ini Lalu gadis dari masa 1200 tahun silam ini kumpulkan tenaga dan berusaha menggulingkan diri hingga berhasil mendekati Wiro Begitu tubuh mereka bersentuhan Purnama berusaha memeluk seng pendekar Wajahnya didekatkan ke muka Wiro Mulutnya masih sanggup membisikkan kata-kata Kalau memang ada kematian kedua bagiku Aku ingin dan rela mati bersamamu di tempat ini dalam pelukanmu Pendekar 212 gerakan tangan untuk merangkul punggung Purnama Namun dua tangan itu terjatuh lemas ke lantai Wiro dan Purnama terkulai tak berkutik Ruang batu tenggelam dalam kesunyian sementara kepulan asap racun makin membuntal ganas Tiba-tiba kesunyian itu terus iklapat-lapat oleh satu suara aneh Suara menerlu tak berkeputusan Datangnya dari arah dinding merah Arah letak pintu rahasia di mana tadi Wiro dan kawan-kawan masuk tiga kawasan samudera selatan Yang dikenal sebagai daerah luas kekuasaan Yorokidul Petang itu laut tampak tenang Cahaya seng suria yang tak selang berapa lama akan segera tenggelam membuat sebagian permukaan laut berwarna merah kekuning-kuningan Di dasar laut dalam sebuah bangunan besar bagus memiliki tiga buah menara Seorang nenek cebol berambut putih panjang yang dikenal dengan panggilan Nyiroro Manggut duduk di tepi kasur tebal memegang dan menatap sehelai sapu tangan biru muda bernoda darah yang telah mengering Ingatannya kembali pada satu peristiwa di masa waktu lalu Ketika dia mempergunakan sapu tangan biru muda itu untuk menyekan odadah yang ada di wajah seorang pemuda gagah bernama Wiro Sableng berjuluk pendekar 212 Aneh, mengapa aku tiba-tiba ingat pada pemuda yang aku sebut bocah ingusan itu, ucap si nenek perlahan Matanya yang juling bergerak-gerak, kepala manggut-manggut Perasaanku tak enak Dadaku bergebar Sesuatu terjadi dengan dirinya Mungkin sekali dia berada dalam bahaya besar Nyawanya terancam Tidak pernah kejadian hal seperti ini Aku harus menyelidik, si nenek duduk bersila Letakkan sapu tangan biru muda di atas pangkuan Tubuh tak bergerak lalu pejamkan mata Hanya sesaat, tiba-tiba tubuhnya bergetar dan ada cahaya merah berkelebat memasuki ruang penglihatannya Dalam pandangan sepasang mata sinenek yang terpejam, dia melihat langit berwarna aneh Seorang pemuda berpakaian putih berlari menjauhi langit merah darah yang hendak menggurungnya Namun dua kakinya goyah, tubuh tersungkur jatuh Sekilas pada keningnya tampak kilatan satu cahaya hijau Nenek cebol buka kedua matanya kembali, menarik nafas dalam beberapa kali lalu bergerak bangkit Tangan kiri mengusap wajah keriput yang basah oleh keringat Memang dia Wiro dalam bahaya Ada tanda hijau di keningnya Pertanda dia telah menyalahgunakan keramakayan ilmu yang aku berikan Aku harus menemui junjungan agung Sekarang juga Nyeroro Mangguk tinggalkan bangunan tiga menara Melesat di dasar laut menuju ke satu bangunan luar biasa indahnya Berwarna dan bercahaya kuning karena hampir seluruh dindingnya dilapisi emas murni Di atas bangunan terdapat satu menara besar dikelilingi delapan menara kecil yang juga dilapisi emas Beberapa penjaga di setiap pintu yang dilalui si Nenek tidak berani menghalangi Dan semua pintu bangunan emas itu terbuka dengan sendirinya begitu si Nenek berada tujuh langkah di depannya Tak tanah kemudian Nyeroro Mangguk sampai di sebuah ruang terbuka yang amat bagus Pada dua sudut ruangan terdapat pendupaan besar mengepulkan asap kekuningan menebar bau harum kayu jendana Tiga buah dinding seolah terbuat dari kaca hingga apa yang ada di luar Yakni pemandangan laut yang luar biasa indahnya kelihatannya atas rasa bisa digapai tangan Ratusan macam ikan laut berbagai warna dan ukuran berenang kian kemari di antara terumbu karang dan tetumbuhan laut Di kejauhan sayut-sayut terdengar gemak alunan gamelan Dinding keempat yaitu dinding yang ada di hadapan Nyeroro Mangguk tertutup hiasan tujuh lapis tirai tipis tujuh warna Dan dari balik tirai menebar bau harum wangi yang menindih harum kayu jendana Dari dua pendupaan si Nenek berlutu terapatkan dua tangan lalu diangkat di atas kepala Junjungan agung Nyeroro Kidul, sayang Nyeroro Mangguk mohon izin bu untuk meninggalkan kawasan istana Ada seorang kerabat membutuhkan pertolongan di dunia luar sana Nyeroro Mangguk, aku sudah mengetahui Orang itu memang perlu segera diselamatkan Karena jika terjadi apa-apa dengan dirinya rimba perselatan akan mengalami goncangan hebat Kawasan samudera selatan di mana kita berada akan terkena imbasnya Selain itu orang-orang kawasan laut utara akan merasa lebih leluasa bertindak jahat terhadap kita Pergilah sekarang juga karena waktumu sangat sedikit Aku khawatir kau tak punya kesempatan Aku mengijankan kau mempergunakan batu mustika angin agar kau bisa segera sampai di tempat orang yang membutuhkan pertolongan Satu suara halus lembut menjawab dari balik tujuh lapis tirai Terima kasih atas perhatian dan izin junjungan agung Selain itu ada satu hal yang perlu saya tanyakan Orang yang hendak saya tolong ini pernah saya berikan ilmu meraga sukma Saya mendapat pertanda bahwa dia telah memadu ilmu itu dengan ilmu lain Saya mohon petunjuk junjungan agung apakah setelah menyelamatkan dirinya saya perlu menjatuhkan hukuman Mengambil ilmu itu kembali atau bagaimana ilmu dari alam kita selama ini memang tidak boleh digabung atau dipadu dengan ilmu dari alam lain Namun keadaan sudah banyak berubah Jika maksudnya baik dan hasil paduan itu lebih banyak manfaatnya mengapa tidak? Bahkan boleh jadi kita bisa saja mempelajari apa yang telah dilakukan orang itu Nyiroro Ranggut membungkuk dalam Terima kasih atas petunjuk junjungan agung Saya mohon diri sekarang Atas izin Nyiroro Kidul saya akan mengambil batu mustika angin di ruang penyimpanan benda pusaka Pergilah dan tetap ingat keterbatasan waktumu berada di dunia luar sana Selesai menolong orang segera kembali ke sini Perintah junjungan agung akan saya perhatikan Saya pergi sekarang setelah membungkuk sekali lagi dengan langkah bersurut mundur Nyiroro Ranggut tinggalkan ruangan besar yang sangat indah itu Di antar dua orang pengawal si nenek mengambil sebuah batu sakti yang disebut batu mustika angin laut kencana biru yang disimpan di sebuah ruangan sangatlah hasia Pintu ruangan hanya bisa dibuka dan ditutup oleh Nyiroro Kidul dan dengan kesaktiannya hal ini mampu dilakukan dari kejauhan Batu mustika angin laut kencana biru berbentuk bulat lonjong hampir menyerupai telur ayam dan memancarkan cahaya ke biru-biruan Begitu memegang batu dan melafalkan satu mantra dalam hati, sosok Nyiroro Ranggut lenyap, seolah berubah menjadi angin Dengan kecepatan laksana angin pulada melesat keluar dari samudera selatan, menembus udara petang di kalaseng surya tengah menggelincir masuk ke titik tenggelamnya Ketika Nyiroro Ranggut laksana terbang keluar menembus melewati tembok karang abadi yang merupakan batas kawasan kediaman Nyiroro Kidul Dan langsung menembus permukaan laut, di pantai sebelah timur seorang gadis berpakaian hitam dihias manik-manik putih dan hijau hentikan larinya Rambut hitam tergerai panjang disibak ke belakang Dua orang gadis jelita yang jadi pengiringnya berhenti pula berlari, salah seorang dari mereka bertanya Ada apa, ratu kalian lihat ke arah utara sana? Ada cahaya ke biruan Ada kerabat penting meninggalkan kawasan kediaman ratu Nyiroro Kidul Orang yang dipanggil dengan sebutan ratu menjawab Dua pengiring memandang ke arah utara Namun mereka tidak melihat apa-apa Si cantik berambut panjang dan mengenakan pakaian hitam bertabur manik-manik putih serta hijau Keluarkan sesuatu yang ternyata adalah sebuah cermin bulat Setelah menatap sesaat ke dalam cermin, dia lalu berkata Nyiroro Manggut Ah, dia mebekal batu mustika angin laut kencana biru Pertanda dia tengah melakukan satu perjalanan jauh dan cepat serta sangat penting Kemana si gadis cantik bukan lain adalah ratu duyung gerak-gerakan cermin sakti di tangannya Samar-samar dia melihat satu bukit batu, lalu sosok tubuh manusia yang bergelimpangan di tanah Hatinya mendadak bergebar Terlalu samar Satu tempat sangat jauh Mungkinkah dia? Tak mungkin aku menyusul Bagaimana baiknya apakah aku harus menemui seng ratu untuk menanyakan? Belum lama aku mendatanginya Aku khawatir seng ratu merasa terganggu Setelah merenung sejenak walau hatinya merasa tidak enak Akhirnya ratu duyung memutuskan untuk menunggu di tempat itu sampai nyiroro ranggut kembali Dua pengiring diminta untuk meninggalkannya sendirian di tempat itu Empat orang tak berdaya, tergeletak siap meregang nyawa di dalam ruangan batu yang sebelumnya memang merupakan istana seribu rejeki seribu sorga Mereka tidak dapat mendengar suara menderu di luar bangunan di mana mereka terperangkap racun inti bumi Dinding batu merah bergetar hebat Suara menderu terdengar semakin kencang Sesekali diseling suara benda keras jebol dan pecah serta suara aneh seperti kerbau melenguh Keraak Des tiba-tiba salah satu bagian pintu batu merah berderak hancur Sebuah lubang besar menguat Tekanan tinggi yang ada di dalam ruangan batu menghambur keluar Membersipkan racun inti bumi dalam bentuk kepulan asap biru, merah, kuning dan hijau luar biasa dasyat Satu makhluk aneh berduri sebesar anak kerbau yang ada di depan lobang terpental Keluarkan jeritan melenguh lalu terkapar tak bergerak lagi Makhluk ini ternyata adalah seekor landak raksasa Duri lebat coklat yang menutupi badannya banyak yang patah Darah menggelimangi muka dan hampir seluruh sosok tubuh binatang ini Cairan hijau meleleh dari mulut Gusti Allah Tolong Mudah-mudahan aku tidak terlambat mendada ada orang berseru Lalu satu bayangan hijau berkelebat Menerobos masuk ke dalam bangunan batu melalui lobang di dinding pintu merah Begitu berada di dalam Orang ini yang bukan lain adalah nyeror orangut keluarkan seruan kaget Racun jahat Luar biasa jahat si nenek cepat tutup jalan penciuman Begitu dadanya terasa sesak setelah sempat menghirup sisa-sisa racun inti bumi Yang masih ada di dalam bangunan bekas istana seribu rejeki seribu sorga memandang berkeliling dan melihat sosok seorang gadis tertelungkup di atas tubuh pendekar 212 Lalu di sebelah sana berguling seorang kakek botak dan seorang lelaki muda Nyeror orangut tangkat tangan kanan ke atas Mulut merapal mantra Lima kuku jari mengeluarkan cahaya biru Cahaya menjalar hingga sekejapan tubuhnya tampak berwarna biru Ketika cahaya biru lenyap sosok si nenek telah berubah Tingginya menjadi dua kali dan besarnya hampir tiga kali dari semula Inilah ilmu kesaktian yang disebut menggunung raga melaut tenaga Dengan gerakan cepat nyeror orangut mengangkat purnama dan raih jantra lalu ditumpuk letakkan di atas bahu kiri wiro dan pengemis 4 metu angin dipanggul di bahu kanan Lalu sekali berkelebat nenek ini melesai keluar dari bangunan batu Menerobos lewat lobang besar di dinding merah Di luar goa keadaan mulai gelap karena seng surya telah tenggelam Di udara terdengar suara aneh seperti suara tiupan seruling Walau heran tapi si nenek tidak perdulikan suara itu Nyeror orangut baringkan keempat orang yang barusan diselamatkannya di tanah Sosoknya yang tinggi besar pancarkan cahaya biru dan wujudnya kembali ke bentuk semula Seorang nenek cebol Ketika memperhatikan sosok empat orang yang tadi dilemparkannya keluar bangunan beracun Kejutnya ror orangut bukan kepalang Sekujur kulit orang-orang itu Mulai dari muka sampai ke kaki kelihatan belang empat warna yaitu merah, hijau, kuning dan biru Si nenek segera mengenali Racun inti bumi Racun paling jahat kedua setelah racun inti neraka cepat si nenek telungkupkan tubuh keempat orang itu Satu demi satu dia totok dua urat besar di pangkal leher mereka Setelah menunggu beberapa lama tidak terjadi apa-apa tidak ada sosok yang bersuara apalagi bergerak Si nenek jadi cemas Nyirora ranggut balikan kembali tubuh keempat orang itu hingga terbaring menelentang lalu tangan kiri ditempelkan di dada mereka Masih hidup, ucap si nenek Maksa tubuh cebolnya terpental tiga langkah Hal yang sama dialami Nyirora ranggut ketika dia berusaha menyedot racun jahat dari dalam tubuh Rai Jantra Si nenek kecewa Dia tidak mengira ilmu kepandayan yang dimilikinya selama ini ternyata tidak mampu menyelamatkan kedua orang itu Ketika memeriksa pengemis 4 meter angin, si nenek dapatkan kakek kepala botak itu telah menemui ajal Nyirora ranggut dekati sosok landak raksasa Dia memperhatikan Pada tubuh binatang itu hanya terdapat dua warna racun yaitu hijau dan merah Binatang cejadian Bukan makhluk alam sini, Nyirora ranggut membungkuk Seperti yang dilakukannya pada Wiro dan Rai Jantra Dia lalu cengkeramkan 10 jari tangan di kepala landak besar itu Begitu dia mengerahkan tenaga dalam, binatang itu melenguh keras Tubuhnya melesat setinggi satu tombak ke udara lalu ketika terbanting jatuh di tanah Keadaannya berubah menjadi sosok seorang pemuda berpakaian kewu dengan kulit berwarna merah dan hijau Wajah dan tangan penuh luka bercelembong darah Ketika diperiksa oleh Nyiroro Manggut ternyata pemuda ini masih bernafas Keadaannya tidak separah yang dialami orang-orang lainnya Hmm, dia punya kesaktian dari alam lain, si nenek membaki lalu berpaling ke arah Purnama Lewat sepasang metode dia mengerahkan hawa sakti yang dimilikinya Dia melihat satu cahaya aneh membungkus tubuh gadis jelita itu Sambil usap dagu Nyiroro Manggut berkata perlahan Kau juga bukan makhluk alam sini Kau punya kesaktian lebih hebat dari pemuda itu Seharusnya kau mampu menolak racun jahat itu Nyiroro Manggut letakkah tangan kiri di atas dada Purnama Tidak terasa suara detak jantung Dia pegang urat besar di pangkal kiri leher si gadis Tidak ada getaran denyut aliran darah Tak ada detak jantung Tak ada aliran darah Tapi aku tahu kau masih hidup Mungkin kau punya nyawa lebih dari satu Nyiroro Manggut Cengkeramkan sepuluh jari tangan ke kepala Purnama Des titik Si nenek keluarkan pekek terkejut ketika sosok gadis yang ditolongnya Tiba-tiba lenyap dan berubah jadi kepulan asap biru Lalu terlihat sosok samari yang perlahan-lahan kembali berubah menjadi sosok utuh Seperti semula sosok ini coba berdiri Namun seperti tidak punya kekuatan roboh jatuh dan terguling di tanah Mati pikir Nyiroro Manggut lalu memeriksa Empat tiba-tiba sepasang metapurnama terbuka Metu itu berputar bergerak Memandang ke arah wiro, rayi jantra dan pengemis empat metu angin Ketika pandangannya membentur sosok jatilandak Getak jantungnya seolah berhenti sesaat anakku Bagaimana kau bisa berada di tempat ini? Apakah kau masih hidup? Purnama perhatikan keadaan dirinya sendiri Ketika melihat tangan kirinya gadis ini jadi tercekat racun empat warna Ucapnya dalam hati Jalan pikirannya ternyata masih cukup jernih Bibir bergetar Dia berpaling menatap si nenek kembali Nek, pasti kau yang telah menyelamatkan diriku dan para sahabat Aku sangat berterima kasih Namun nyawa kami masih terancam Aku tahu kau bukan orang sembarangan Saat ini aku tak punya daya Tak punya tenaga pinjamkan seluruh tenaga dalam dan hawa saktimu padaku Hanya itu satu-satunya kero untuk bisa menyelamatkan nyawa orang-orang itu dan diriku sendiri Heh Nyiroro Manggut tercekat mendengar ucapan Purnama Tidak mungkin, tidak mungkin aku melakukan itu Di alammu dan di alamku banyak hal yang tidak mungkin Tapi di alam sini segalanya serba mungkin Ulurkan tanganmu tekankan telapak tangan kiri ditumit kananku Telapak tangan kanan ketumit kiri Cepat lakukan Waktu kita tidak banyak Jika kau ingin menyelamatkan Wiro lakukan sekarang juga Demi Tuhan lakukanlah wajah si nenek tanpa berubah Kau menyebut nama Tuhan Padahal kau mahluk alam lain Apa di alammu ada Tuhan? Apakah kau mengenal Tuhan Purnama menarik nafas dalam? Nek, kau hanya membuang waktu saja Tapi biar ku jawab pertanyaanmu Alam semesta ini diciptakan oleh Tuhan Kau dan aku ada di dalam alam yang sama Apa itu bukan berarti kita mempunyai Tuhan yang sama? Apakah untuk menolong kami? Nyiroro Manggut tangkat tangan kirinya Sudah, sudah Si nenek lalu menatap ke arah pendekar 212 Ah, bocah ingusan itu Pesan junjungan agung Aku harus menolongnya Tapi bagaimana kalau gadis alam gaib ini meniputku? Bagaimana kalau setelah tenaga dalam dan hawa sakti aku berikan Dia tidak mengembalikan net Waktu kita tidak lama berseru Purnama Setelah tetapkan hatinya Nyiroro Manggut akhirnya lakukan apa yang dikatakan Purnama Telapak tangan kiri ditekankan ke tumit kanan dan telapak tangan kanan ditekankan di tumit kiri Purnama Des-des nenek cebol menjerit keras ketika tubuhnya terpental 2 tombak lalu berguling lemas Dia coba bangkit tapi terhuyung lalu jatuh terlentang Tubuhnya seolah tidak memiliki tulang lagi Gusti Allah, apa yang terjadi dengan diriku? Gadis itu menguras seluruh tenaga dalam dan hawa sakti yang aku miliki Kalau si nenek terpental dan terbanting di tanah maka Purnama mencelat ke udara Lalu melayang turun dalam ujud tutuh Begitu menginjak tanah dia cepat mendekati Wiro Mulutnya berucap, Kitab Seribu Pengobatan Halaman 130 Pengobatan ke 526 Dengan memohon kepada Tuhan yang Maha Kuasa Maha Penyembuh agar kami semua mendapat kesembuhan Habis keluarkan ucapan sesuai dengan apa yang dibaca dan diingatnya dalam Kitab Seribu Pengobatan Purnama pentang empat jari tangan kanan yaitu ibu jari, jari telunjuk, jari tengah dan jari manis Keempat jari yang seolah berubah menjadi empat potongan besi itu kemudian tertotokan ke keningnya sendiri Keraas Keraat empat jari menembus daging dan tulang kening hingga di kening itu kini kelihatan empat buah lubang Begitu lubang terkuat maka mengucur empat cairan masing-masing berwarna merah, hijau, kuning dan biru Dalam keadaan seperti itu, agak terhuyung-huyung Purnama mendekati Wiro dan Rai Jantra Dengan empat jarinya dia menotok kening kedua orang itu hingga berlubang empat dan mengucurkan cairan empat warna Dia lalu memeriksa sosok pengemis empat metah angin dan hanya bisa merasa sedih mengetahui si kakek sudah tidak bernyawa lagi Purnama kemudian berpindah pada sosok putranya Terhadap jatilandak Purnama hanya pergunakan dua jari untuk menotok kening yaitu sesuai dengan dua warna yang terlihat di kulit tubuh, merah dan hijau Begitu dua buah lubang muncul di kening, cairan merah dan hijau langsung mengucur Selesai melakukan semua pekerjaan itu Purnama cepat menghampiri mirur orang gut yang terlentang di tanah dalam keadaan lemas tak mampu bergerak sedikitpun Hah, apa yang hendak dilakukannya? Jangan-jangan dia hendak membunuhku pikir si nenek Nek, aku akan kembalikan tenaga dalam dan hawa sakti yang tadi aku pinjam Maaf kalau aku harus menginjak tanganmu Gadis dari negeri 1200 tahun silam itu kemudian injak telapak tangan kiri kanan si nenek hingga Nyiroro Manggut berteriak kesakitan Des-des Purnama dan Nyiroro Manggut sama-sama keluarkan jeritan keras Kalau Purnama kemudian terpental hampir 10 langkah lalu jatuh terguling di tanah maka si nenek mencelat ke udara dan walau mampu jatuh dengan dua kaki menginjak tanah lebih dulu namun sempat terkencing-kencing Wang Edan Baru sekali ini aku sampai mengalami ngompol seperti ini Memalukan Aku terpaksa harus mandi kembang tujuh rupa sebelum masuk ke laut selatan Nyiroro Manggut lalu melangkah menghampiri Purnama yang tergeletak di tanah sementara cairan empat warna masih mengucur dari empat buah lubang di keningnya Makhluk hebat puji si nenek Aku telah menyangka buruk Tadinya aku mengira kau tidak akan mengembalikan tenaga dalam dan hawa saktiku Purnama tersenyum Kau yang hebat nek Aku berterima kasih kau telah sudi menolong Gadis cantik Aku tahu sedikit mengenai racun inti bumi yang mencelakaimu dan kawan-kawan Warna yang ada di kulit kalian akan hilang satu hari satu warna Berarti untuk pulih kembali sudah membutuhkan empat hari Tidak jadi apa nek Yang penting kami semua sudah selamat Hanya tinggal menunggu kesembuhan Sebenarnya Yahwal ini sudah diketahui Purnama dari Kitab Seribu Pengobatan Eh, kalau boleh aku bertanya dari mana kau mendapatkan ilmu care pengobatan seperti yang kau lakukan tadi bertanya Nyoro Manggut Aku mendapat petunjuk dari sebuah kitab kuno bernama Kitab Seribu Pengobatan Dia ingat sampai saat itu masih tidak diketahui siapa pencuri dan di mana keberadaan kitab tersebut Aku pernah mendengar riwayat kitab itu Sungguh luar biasa Nyoro Manggut-Manggut-Manggut beberapa kali Sekarang apa yang bisa aku lakukan? Cairan empat warna masih mengalir dari empat buah lubang di kening kalian Bagaimana cara menghentikannya tak usah khawatir nek Jika nanti angin dari laut mulai bertiup agak kencang dan kepala kami menjadi dingin Cairan berwarna itu akan berhenti mengucur Lalu empat buah lubang menganga yang ada di keningmu Juga di kening dua orang lain itu? Apa kalian akan hidup dengan kening bolong seumur-umur Purnama terdiam? Setelah menarik nafas dalam dia lalu berkata Ini yang agak merisaukan aku nek Menurut petunjuk dalam kitab seribu pengobatan untuk menghilangkan lubang yang ada di kening Kepala kami harus disiram air laut Kami harus mandi dan mencelupkan kepala di laut Laut, apakah laut jauh dari sini? Tanya Nyoro Manggut tidak seberapa jauh Ada sebuah teluk di sebelah utara Aku dan puteraku, eh, siapa yang kau maksud putramu itu? Nyoro Manggut bertanya memotong ucapan Purnama Pemuda berpakaian kebuah yang masih pingsan di sebelah sana Jawab Purnama pula Si nenek memandang ke arah jatlandak Dia ingat, sebelumnya sosok pemuda itu adalah seekor landak raksasa Bagaimana ceritanya seorang cantik dan masih gadis seperti itu punya seorang putra yang wujud aslinya adalah seekor landak Ingin dia bertanya namun akhirnya membatalkan niat Nek, setelah kucuran cairan berwarna berhenti Tenaga dalam dan semua kesaktianku Juga puteraku belum akan kembali Dengan mengandalkan tenaga luar kami mungkin mampu pergi sendiri ke teluk Tapi bagaimana dengan Wiro dan Rai Jantra? Walau kucuran cairan racun empat warna berhenti Namun mereka masih belum punya tenaga untuk pergi ke laut Berjalan pun mereka tidak akan mampu Kalau begitu aku yang akan membawa kailan masuk semua ke teluk Tapi, tapi apa nek selain bingung apakah nenek cebol itu mampu membawa mereka berempat ke teluk Purnama juga merasa cemas ada sesuatu yang menjadi ganjalan si nenek Apakah aku punya waktu maksudmu nek sepertimu? Aku berasal dari alam lain Tanpa izin dari pimpinanku Junjungan Agung tidak mungkin bisa berada lama di alam sini Kalau aku boleh tahu siapa gerangan Junjungan Agung itu Nek tanya Purnama Nyiroro Kidul, pemimpin, penguasa dan pemelihara kedamaian Laut Selatan Ah, aku pernah mendengar riwayatnya Aku sangat mengagumi ratumu itu nek, dengar Eh, siapa namamu? Apa kau punya nama-purnama tertawa? Pendekar 212 memberi aku nama-purnama Begitu si nenek mangguk-mangguk beberapa kali dan ikutan tertawa Dia memandang ke arah sosok Wiro yang tergeletak di tanah Dalam hati berkata Bocah ingusan, kau tentu memberi nama itu tidak cuma-cuma Paling tidakkah sudah pemah memeluk atau mencium gadis ini nek Ada apa kau senyum-senyum tanya purnama Nyiroro Ranggut angkat kedua bahunya lalu gelengkan kepala Nek, kalau waktu umum memang terbatas dan kau memang bisa menolong Setelah cairan berwarna berhenti mengucur Sudah kau tak usah khawatir Urusan dengan junjungan agung biar aku yang nanti bertanggung jawab Aku akan membawa kalian sekarang juga ke teluk Nek, bagaimana dengan jenazah pengemis 4 metu angin? Bertanya purnama Saat itu Wiro dan Rai Jantra telah mulai siuman dari pingsannya Sebagian pembicaraan Nyiroro Ranggut dan purnama sempat mereka dengar Rai Jantra merasa sangat sedih mengetahui kalau pengemis 4 metu angin telah tewas Aku belum sempat membalas budi Kakek itu sudah pergi duluan Kalau bukan dia yang menolongku di jurang Aku sudah lama jadi bangkai Ucap Rai Jantra dalam hati Lalu kepala pasukan Kadipatan Lohsari ini kumpulkan tenaga untuk bisa sekedar keluarkan ucapan Nek, sebelum pergi aku mohon Tolong jenazah kakek itu diurus Dikubur Jangan ditinggal tergeletak begitu saja Urusan kecil jawab Nyiroro Ranggut Nenek ini hantamkan tangan kanannya ke bawah Tanah bermunkratan membentuk sebuah lubang besar Kalian tengah melakukan apa Pendekar 212 Wiro Sableng bertanya perlahan dari tempatnya tergeletak Dia merasa heran ketika tubuh dan mukanya kejatuhan munkratan tanah Kami hendak mengubur jenazah kakek pengemis 4 metu angin Menerangkan purnama Kasihan kakek itu Ucap Wiro Tiba-tiba dia ingat sesuatu Tunggu Jangan dikubur dulu memangnya kenapa tanya purnama Ingat apa yang telah aku lakukan terhadapnya? Rohnya tidak akan tenteram di alam akhirat Kalau letak, letak, anunya itu masih terbalik Wajah purnama tampak berubah Gadis ini ingat kalau anggota rahasia pengemis 4 metu angin Yang pernah ditanggalkan Wiro dengan ilmu menahan darah Memindah jasad masih dalam keadaan terbalik Kisah lucu sampai Wiro menanggalkan anggota rahasia pengemis 4 metu angin Dan kemudian memasangnya kembali Sengaja terbalik dapat dibaca dalam episode sebelumnya berjudul Misteri Pedang Naga Merah Kau mau melakukan apa? Aku akan coba memperbaiki letaknya kembali Dalam keadaan seperti ini apakah sanggup melakukan tanya purnama? Saat itu Nyi Roro Ranggut datang mendekati dan bertanya Kalian bicara apa? Ada apa sebenarnya ini? Mengapa jenazah kakek botak itu tak segera dikubur purnama tak bisa menjawab Akhirnya Wiro yang bicara Nek, aku butuh pertolonganmu Tolong tarik aku ke dekat jenazah kakek botak itu Eh, kau mau melakukan apa sudah? Lakukan saja Nek, ucap Wiro Karena Nyi Roro Manggut tidak mau melakukan apa yang dikatakan Wiro Maka purnama lalu cekal pergelangan kaki seng pendekar dan menariknya hingga berada di samping jenazah kakek pengemis Nyi Roro Ranggut mengikuti langkah purnama dan berdiri di samping jenazah pengemis 4 meter angin Nek, kalau tidak aku terangkan kau tidak akan mengerti Dengan suara perlahan karena tubuhnya nyaris tiada Daya Wiro lalu menerangkan apa yang telah dilakukannya pada pengemis 4 meter angin Kakek itu pernah bilang, kalau dia mati, dia tidak akan tenteram jika anunya itu masih dalam keadaan terbalik Sekarang agar rohnya tenteram aku harus membalikan kembali letak anunya kakek itu Oh Allah, bocah hingusan Dari dulu kau memang selalu jahil Kini orang lain kau bikin susah termasuk aku si nenek cebol berkata setengah mengomel Nek, tolong kau tarik ke bawah celana panjang kakek botak itu Apa Nyi Roro Ranggut tersentak kaget dan delikan mata Aku tak mungkin memperbaiki letak anggota rahasianya kalau celananya tidak dibuka Ucap Puli Ropula Kau gila Nek, kalau nanti roh kakek itu gentayangan Bukan aku yang dicarinya tapi dirimu Karena kau tidak mau menolong peduli setan jawab si nenek Terserahmu Nek, aku hanya mengingatkan Nek, tolong Lakukan apa yang dikatakan sahabatku itu Rai Jantra berucap Diam-diam Nyi Roro Ranggut jadi mengkirik juga kuduknya mendengar ucapan Wiro tadi Dia tidak mau mendapat susah Apalagi kalau sampai terhalang kembali pulang ke Laut Selatan Akhirnya dia membungkuk dan tarik celana pengemis 4 metangin hingga anggota rahasianya tersinkap Purnama cepat-cepat balikan diri walau sudah melengus Tak sengaja si nenek sempat melihat orat terlarang itu dan mulutnya langsung ketelepasan bicara Weh, kok jelek amat Nek, memangnya kau pernah melihat anungu yang lain yang lebih bagus Wiro ketelepasan bicara pula, bertanya senaknya Bocah ingusan geblek Sudah mau mati masih saja bicara ngelantur dan perat Nyi Roro Ranggut lalu palingkan wajahnya yang tersipu malu Nek, tolong angkat tangan kananku Letakkan di atas anunya si kakek, Edan Kau benar-benar keterlaluan Nek Dengan lebih dulu melengus si nenek lakukan juga apa yang dikatakan Wiro Setelah tangan kanannya berada di bagian bawah perut pengemis 4 meter angin, Wiro masih memerlukan pertolongan si nenek Satu permintaan lagi, Nek, Edan Apalagi alirkan tenaga dalammu ke tangan kananku, jawab Wiro Nyi Roro Ranggut menarik nafas panjang, menoleh pada purnama Ketika gadis dari negeri 1200 tahun silam ini anggukan kepala si nenek Letakkan tangan kanannya di atas bahu kanan Wiro lalu alirkan tenaga dalam Dengan kekuatan tenaga yang diberikan Nyi Roro Ranggut murid sento gendeng Mampu mengerahkan ilmu menahan darah memindah jasad dan berhasil memindah Serta memperbaiki letak anggota rahasia pengemis 4 meter angin yang tadinya terbalik Sudah nek, ucap Wiro Apanya yang sudah tanya Nyi Roro Manggut Anunya si kakek sudah aku putar, lalu tolong kau lihat Apa letaknya sudah bagus, sudah lempang Setan alas Nyi Roro Ranggut memaki jengkel dan marah Dia lalu gulingkan tubuh Wiro ke samping dan siap untuk memasukkan jenazah pengemis 4 meter angin ke dalam lubang Tunggu nek, celananya belum dinaikan Anunya belum tertutup ucap Wiro Perdulisetan aku kata si nenek Lalu dia dorong tubuh pengemis 4 meter angin ke dalam lubang Selakan nek Bagaimana kalau di alam roh burungnya kakek itu nanti terbang ke layapan karena celananya tidak ditutup Pasti kau yang dicari dan dipatuknya Perdulisetan ucap Nyi Roro Ranggut hampir berteriak Sementara Purnama hanya bisa tersenyum geli dan geleng-gelengkan kepala Dia sudah banyak mendengar dan melihat keusilan pendekar 212 Wiro Sableng Namun yang sekali ini benar-benar edan Padahal keadaan Wiro saat itu masih belum terlepas penuh dari ancaman bahaya racun inti bumi 5 Dengan mengandalkan kesaktian batu mustika Angin laut kencana biru dan ilmu menggunung ragam laut tenaga Nyi Roro Ranggut Yang memanggul Wiro, Rai Jantra, Purnama dan Jatilanda di bahu kiri kanan Dalam bilangan kejapan matu saja telah berada di teluk losari Angin mengandung garam bertiup dingin Di langit bulan sabit tampak samar tertutup saputan awan tipis Deburan ombak menderu tak berkeputusan Tak jauh di tengah laut, beberapa buah pulau kelihatan menghitam seperti gundukan batu dalam gelapnya malam Purnama Kau bisa mendengar suara kunyi Roro Ranggut keluarkan ucapan Sunyi tak ada jawaban Sesaat kemudian baru terdengar suara gadis dari negeri latanah silam itu Aku mendengar nek Aku mendengar suara debur ombak Kita, kita sudah sampai di teluk Apa yang harus aku lakukan? Melemparkan kalian semua ke dalam laut Bertanya Roro Ranggut Baringkan kami di atas pasir Kalau ombak datang kepala kami akan terguyur air laut Lobang-lobang dikening kami akan lenyap Dengan ijan Tuhan kami semua akan terbebas dari racun jahat inti bumi Tenaga dalam serta semua kesaktian yang kami miliki akan pulih kembali Begitu petunjuk dalam kitab seribu pengobatan Saat itu si nenek masih memanggul keempat orang tersebut di bahu kiri kanan Entah mengapa hatinya mendadak terasa tidak enak Setelah berpikir sejenak dia berkata Sudah, aku akan bawa kalian ke dalam laut Biar aku ikut mandi sekalian Hik, 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 lalu Tidak menunggu lebih lama nenek sakti dari laut selatan itu berlari merancah laut menerobos ombak Baru air laut mencapai sebetis dan tubuh keempat orang yang dipanggulnya masih belum terkena air laut Entah dari mana datangnya tiba-tiba muncul dua buah perahu meluncur cepat ke arah teluk Di antara deru ombak ada orang berseru keras Siapa yang berani mengotori laut kawasan kakuasaan ratu laut utara malam Malam buta begini dua perahu semakin dekat Di atas perahu sebelah kanan berdiri seorang kakek berambut kewulia priapan Mengenakan jubah kuning Pada pertengahan kening, melintang sampai ke pipi kiri Ada cacat bekas luka yang membuat metu kirinya agak terpuru Hingga wajahnya tampak angker seram Dua tangan dirangkap di atas dada Kaki kiri dicelup ke dalam air laut Dijadikan pendayung dan membuat perahu melesat-pesat di atas air Kakek inilah yang barusan keluarkan seruan Di atas perahu kedua tampak seorang kakek berjubah biru Berkepala botak dan memiliki wajah berwarna merah Walau sudah tua namun sosoknya yang tinggi besar dan buncit tampak masih kukuh tegap Di tangan kiri dia memegang sebuah dayung kayu besar yang dicelupkan ke dalam air laut Setiap kali dia mengayuh, perahu melesat cepat di permukaan air laut Siapa gerangan dua orang tua berkepandayan tinggi ini? Sewaktu terdengar suara seruan tadi, empat orang di atas bahu kiri kanan Nyiroro Manggut coba bergerak mengangkat kepala untuk melihat ke depan Nek, aku mencium bahaya Lekas lemparkan kami ke dalam laut Purnama keluarkan ucapan Wiro sendiri saat itu ketika melihat kakek berjubah biru bermuka merah terkesiap Kakek muka merah di atas perahu Aku pernah melihat orang ini sebelumnya Dimana, kapan sebelum ingatan pendekar 212 pulih Tubuhnya sudah dilempar nyiroro ranggut ke dalam laut bersama tiga orang lainnya Si nenek sendiri kemudian mundur tiga langkah Sosok kembali ke wujud semula pendek cebol Mete menatap tak berkesip ke arah dua perahu Ketika perahu mendekat dia segera mengenali kakek berjubah kuning Namun tidak tahu siapa adanya kakek bermuka merah berkepala botak di atas perahu satunya Begitu Wiro, Purnama, Rayy Jantra dan Jatilanda masuk ke dalam air laut Kepala mereka terasa dingin Dari lubang-lubang dikening menyembur hawa panas yang membuat air laut berbusah empat warna Saat itu juga terjadi satu keanehan Secara bersamaan empat lubang dikening Wiro, Purnama, Rayy Jantra Serta dua lubang dikening Jatilanda lenyap Kekuatan luar, tenaga dalam serta kesaktian yang mereka miliki Serta merta pulih walau kulit mereka masih belang-belang Keempat orang munculkan diri ke permukaan air laut Berseru keras, lalu sering tak melesat ke udara Dan berdiri berjejer tegak di pasir pantai Mereka kemudian sama-sama mendekati Nyoro Manggut Wiro mencari-cari, memandang seputar laut Dia tidak melihat lagi kakek muka merah kepala botak tadi Orang tua itu lenyap bersama perahunya Mendadak Wiro ingat Kakek botak muka merah itu adalah kakek yang dilihatnya di luar tembok halaman gedung Kadipaten Losari Kakek yang membunuh prajurit Jumena Mungkin dia mengenali diriku, pikir Wiro Lalu bertanya pada Nyoro Manggut Nek, kau melihat kemana lenyapnya kakek muka merah di atas perahu satunya Sebelum si nenek sempat menjawab Di depan sana, di atas perahu yang sudah berhenti Kakek berjubah kuning yang mukanya ada parut Memanjang cacat bekas luka sudah lebih dulu Memuka mulut, keluarkan suara lantang Nyoro Manggut Sahabat lama Jauh-jauh dari selatan Ada apa gerangan muncul di laut utara Si nenek pandang Sesaat kakek di atas perahu Mendongak ke langit seolah menatap bulan sabit Lalu tertawa panjang Dalam tertawa dia sengaja kerahkan tenaga dalam dan hawa sakti Hingga permukaan laut bergetar dan perahu di depan sana bergoyang oleng Kakek jubah kuning jadi terkesiap Dia cepat kerahkan tenaga dalam Dua kaki laksana dipancang di atas lantai perahu Hawa sakti menembus sampai ke permukaan air laut Namun goncangan perahu di atas mana dia berada Hanya berkurang sedikit pertanda tenaga dalam kakek ini Masih berada jauh di bawah Nyoro Manggut Setelah puas tertawa nenek sakti dari kawasan laut selatan Pembantu utama Nyoro Kidul turunkan pandangan Berpaling ke arah kakek berjubah kuning lalu berucap Pengging kuntala Kau rupanya Belasan tahun tidak bertemu Ku rasakah sudah jadi tulang belulang Bersatu dengan dasar laut utara Nyoro Manggut Kau masih seperti dulu saja Sikap bongah bicara sombong Tidak tahu diburu kerupa Ha, ha, ha Apa kau tidak sadar kalau telah mengotori kawasan laut utara Kau kencing di mana, mengapa berani cebok di sini Nyoro ranggut angguk-anggukan kepala beberapa kali Lalu menjawab Baru air kencing saja kau sudah kalang kabut Kau ingin aku berat di sini saat ini juga Hik, hik, hik titik Nenek buruk jahanam Berani kau, kakek jubah kuning Tiba-tiba Wiro membentak memotong bentakan pengging kuntala Jangan berani bicara kurang ajar pada nenek ini Kalau tidak mau ku tambah kacat di mukamu Jawab pertanyaanku Tadi kau muncul bersama seorang kakek botak muka merah Kemana lenyapnya sobatmu itu Katakan siapa dia adanya Dan di mana aku bisa menemui si kakek di atas perahu Yang bernama pengging kuntala Berpaling ke arah orang yang barusan bertanya padanya Seperti melihat orang di kejauhan Dia tudungkan telapak tangan kiri di atas mata Malam boleh gelap Tampangmu boleh belang-belang Tapi aku masih bisa mengenalimu Bukankah kau pemuda bernama Wiro Sableng Berjuluk pendekar 212 Wiro heran bagaimana kakek yang baru sekali itu dijumpainya Bisa mengetahui siapa dirinya Apalagi wajahnya masih tertutup tempat warna racun inti bumi Pasti kakek botak muka merah tadi yang memberitahu Lalu bagaimana si muka merah itu mengenal dirinya Kalau bukan karena pertemuan pada malam kematian Jumena Pengging kuntala berpaling pada Rai Jantra Seolah tidak acuhkan pertanyaan Wiro Dan kau, bukankah kau Rai Jantra Kepala Pasukan Kadipatan Losari? Mengapa ikutan berada di sini Tanpa menunggu jawaban orang kakek berjubah kuning ini Kemudian memandang ke arah Purnama dan Jatilandak Kalian berdua aku tidak kenal Tapi kalian tetap akan mendapat hukuman Karena ikutan mengotori kawasan Laut Utara Mendengar ucapan si kakek Wiro jadi kesal Tua bangka muka parut Kau belum menjawab pertanyaanku Kalau aku tak mau menjawab Sahut pengging kuntala pula menantang Wiro menyeringai Kalau kau tak mau menjawab Biar aku tampak kotoran di Laut Utara ini Selesai keluarkan ucapan Wiro miringkan tubuhnya sedikit Lalu enak saja dia rorotkan celana ke bawah dan ser Air kencingnya mengucur ke dalam air laut Dia ingat pada sobat tuannya setan ngompol Kalau kakek tukang besar itu ada di situ Pasti keadaannya jadi bertambah seru Manusia kurang ajar Kau mencari mati teriak Pengging kuntala marah dan merasa sangat dihina Dari atas perahu diahantamkan tangan kanan ke arah Wiro Wu selarik sinar kuning menyambar pendekar 212 Disertai suara gemuruh seperti topan melabrak Inilah pukulan sakti yang disebut Badai Laut Utara mengamuk Pengging kuntala Jangan cuma berani pada bocah ingusan Aku lawanmu Bukankah sejak kau diusir dari Laut Selatan Sudah lama kita tidak pernah saling jajal ilmu Kepandaya nenek buruk sombong Jika itu maumu aku tidak menolak jawab Pengging kuntala Kakek ini lipat gandakan Hawa sakti dan tenaga dalamnya Serangan yang tadi ditujukan pada Wiro Kini diarahkan pada si nenek Mus teluk lesari kuning terang benderang oleh sinar pukulan sakti yang dilepaskan pengging kuntala disertai deru dasyat laksana badai mengamuk Air laut munkeret setinggi dua tombak Kalau sampai Ngeroro menggut terkena hantaman pukulan sakti itu Tubuhnya akan hancur berkeping-keping dan kepingan tubuh itu kemudian akan leleh mengerikan Hebat si nenek berteriak seolah memuji Namun kemudian dia tertawa mengekeh seperti melecehkan Dia tahu serangan pukulan apa yang dilancarkan pengging kuntala Pukulan lama ilmu butut Apakah kau tidak punya ilmu baru sejak minggat belasan tahun Ngeroro rangguk cepat angkat kedua tangannya Pengging kuntala menggembor marah Pukulan yang memang sudah dimiliki sejak puluhan tahun lalu Dulu ketika masih mengabdi padanya Ngeroro kidul Pukulan itu diberi nama badai laut selatan Setelah dia minggat ke utara dan menjadi orang kepercayaan raru laut utara Dan nama pukulan tersebut diganti menjadi badai laut utara mengamuk Ilmu pukulan sakti yang telah dimilikinya sejak puluhan tahun itu Kini kehebatannya telah berlipat janda Kakek ini yakin dengan sekali hantam saja si nenek cebol akan hancur luluh sekujur tubuhnya Terima kasih untuk seranganmu Biar aku kembalikan dengan segala kerendahan hati Ngeroro rangguk gerakan Dan dua tangannya dua larik cahaya biru berkiblat Des! Des di atas perahu pengging kuntala berseru kaget ketika tubuhnya terdorong dan perahu menjadi oleng Sebelum dia bisa mengimbangi diri tiba-tiba cahaya kuning Pukulan saktinya menghantam balik ke arah dirinya Akibat bentrokan dengan dua larik sinar biru tangkisan Ngeroro manggut Cahaya kuning berubah menjadi kobaran api luar biasa dasyat Si kakek menjerit keras sewaktu jubah kuningnya meletup dan nyala api membakar sekujur tubuhnya Setelah menjerit sekali lagi pengging kuntala ceburkan diri ke dalam laut Kini hanya kelihatan perahu yang tadi ditumpanginya di lamun kobaran api Untuk beberapa saat lamanya nyala api mengambang di permukaan laut seolah ada lapisan minyak yang terbakar Ngeroro ranggut berpaling pada empat orang di sampingnya Kakek sialan itu sudah kabur Dia pasti mengadu pada pimpinannya Ratu kurang ajar yang katanya menjadi penguasa kawasan laut utara Nek, siapa adanya kakek berjubah kuning tadi tanya Wiro Dulu dia adalah salah seorang yang ditugaskan Ngeroro Kidul untuk menjaga tembok batas kawasan pantai selatan Mungkin merasa dirinya lebih hebat dari hanya seorang penjaga tembok batas kerajaan bawah laut Sekitar 20 tahun silam dia minggat tanpa pamit Kemudian belum lama ini diketahui dia telah menjadi orang kepercayaan perempuan jalan yang menamakan diri Ratu Laut Utara, penguasa Laut Utara Orang-orang Laut Utara punya sikap bermusuhan dengan kami orang-orang dari Laut Selatan Mereka selalu berusaha membuat kekacauan Selain itu juga coba membujuk orang-orang kepercayaan Ngeroro Kidul untuk bergabung dengan mereka Nek, kalau Ratu Laut Utara aku pernah kenal Orangnya baik, kata Wilpula Namanya Ayu Lestari Dia mendapat warisan keratuan dari Ratu yang asli Ayu Lestari yang kau kenal itu sekarang sudah jadi orang sekapan Dipenam oleh Ratu Palsu berhati jahat di dasar laut Kakek tadi menjadi salah satu orang kepercayaan si Ratu Jahat Mengenai kisah Ayu Lestari yang jadi Ratu Laut Utara Harap bakal serial Wiro Sableng berjudul Pembalasan Ratu Laut Utara Lalu kakek botakmu kamera tadi? Apa kau kenal di atanya Wiro lagi? Aku tak kenal si botak itu Dia kabur dengan perahunya ketika aku melemparkan kalian ke dalam laut Jawab Ngeroro Manggut Ah, aku lihat kalian sudah pulih semua Tidak ada lagi lobang dikening Semua berkat pertolongan bonek Kami sangat berterima kasih Ngeroro Manggut goyangkan kepalanya ke arah Jatilandak Jangan berterima kasih pada aku saja Ingat Gusti Allah yang menolong kalian Selain itu, pemuda ini ikut membantu menyelamatkan Kailan Dengan wujudnya yang seperti landak Dia membobol dasar tembok batu di mana kalian terkurung Wiro dan Rai Jantra langsung membungkuk seraya Mengucapkan terima kasih pada Jatilandak Yang disambut putra purnama ini dengan sikap rikuh Aku sampai di sini secara kebetulan belaka Menjelaskan Jatilandak Aku diam-diam mengikuti perjalanan ibu Karena katanya ada makhluk alam gaib Yang selalu menjahili dirinya Kau anak baik Kata Ngeroro Manggut pula Urusanku sudah selesai Aku harus kembali ke selatan Tunggu, jangan pergi dulu nek Wiro cepat pegang tangan si nenek Apa maumu bocah ingusan mendadak si nenek Ingat sesuatu Eh, apa kipas kayu cendana yang aku titipkan padamu Sudahkah serahkan pada kakek itu Nyeroro Manggut bertanya Maksudmu kakek segala tau Nek memangnya kau berikan pada siapa kipas itu Sudah nek, jangan khawatir Kakek segala tau sangat senang Walau dia tidak mengatakan Tapi aku tau gak akan berusaha mencari dan menemui mu Nyeroro Manggut tersenyum Nah, kalian baik-baik saja Aku harus pergi sekarang Nyeroro Aku berterima kasih atas pertolonganmu Aku masih menyimpan baik-baik sapu tangan pemberianmu Kalau kau memang mau pergi Bolehkan aku menitipkan pesan untuk seseorang Pasti titipan untuk seorang gadis Ucap si nenek pula Wiro tertawa Ada pesan untuk ratu duyung dari Kiai Gede Tapa Pamungkas Dia diminta datang bersamaku menemui orang tua itu Aku akan menunggunya di tepi telaga di puncak timur gunung gede Pada saat rembulan 14 hari bulan di muka Nyeroro Manggut melirik sekilas pada Purnama Lalu berkata Anu, hem, baik Akan aku sampaikan pada gadis bermata biru itu Jika kau bertemu lagi dengan kakek segala tau Katakan aku menunggunya di istana tiga menara di dasar samudera selatan Pasti aku sampaikan nek Jawab Wiro Lalu buru-buru dia ambil tangan kanan si nenek dan menciumnya Sekali lagi terima kasih nek Nyeroro Manggut pegang bahu seng pendekar dan berkata perlahan Kalau saja tidak ada orang-orang itu kau pasti bukan mencium tanganku Tapi mencium pipiku Kalau kau memang suka aku akan melakukannya sekarang juga Nek jawab Wiro Lalu cuup, cuup Enak saja Wiro cium pipi si nenek kiri kanan Nyeroro Manggut terpekek Orang-orang yang menyaksikan terkesiap kaget melihat kejadian itu Lalu sama-sama tertawa Bocah ingusan konyol Nyeroro Manggut tarik pelingat kiri pendekar 212 sambil tertawa panjang Belum habis gematawanya, sosok si nenek sudah lenyap di kegelapan malam Sebaiknya kita segera pergi saja dari teluk ini Berkata Wiro Kalau kakek bermuka cacat tadi adalah kaki tangan ratu laut utara yang jahat, bukan mustahil dia akan muncul kembali membawa kawan-kawan Melayani mereka berarti menghambat urusan kita, namun sebelum sempat beranjak dari tempat itu tiba-tiba dari arah pantai sebelah timur terlihat dua penunggang kuda memacu tunggangan masing-masing ke arah mereka Dua orang ini membawa serta seekor kuda cadangan Sampai di hadapan keempat orang itu mereka segera melompat turun dan memberi salam Wiro dan kawan-kawan membalas salam Yang datang ternyata seorang pemuda gagah dan seorang gadis jelita Wiro segera mengenali seng pemuda sedang si gadis cantik Dia menduga-duga apa pernah bertemu sebelumnya enam sahabat panjirama Sungguh tidak disangka kita bisa bertemu lagi Wiro menyapa Pemuda gagah yang disebut dengan nama panjirama menatap pendekar 212 sesaat Lalu berkata Wajahmu yang tertutup empat warna aneh membuat aku agak sulit mengenali dirimu Tapi aku masih bisa mengenali suaramu Bukankah kau sahabat yang tak mau memperkenalkan nama dan telah menolong kami di sebuah candi ketika kami berkelahi melawan pengemis mata putih dan anak buahnya Mengenai perkenalan Wiro dengan panjirama harap baca serial sebelumnya berjudul dadu setan titik Kau keliwat merendah Padahal kau dan kawanmu saat itu yang telah menolongku Jawab Wiro pula Dia melirik pada gadis jelita di samping panjirama lalu bertanya Panji, mana adikmu? Arya Dharma ditanya begitu panjirama tersenyum Akhirnya pemuda ini berkata Sekarang aku terpaksa berterus terang Arya Dharma memang adikku Tapi sebenarnya dia adik perempuan yang saat bertemu denganmu dalam penyamaran sebagai seorang pemuda berkumis Dialah orangnya, panjirama berpaling pada gadis cantik di sebelahnya Wiro menggaru kepala Dalam hati murid sento gendeng berkata Ah, jadi benar apa yang aku lihat saat itu melalui ilmu menembus pandang pemuda berkumis kecil bernama Arya Dharma itu ternyata memang seorang perempuan Seorang gadis cantik Kalau begitu siapa sahabat berdua ini sebenarnya tanya Wiro Saat ini agaknya kami tidak perlu lagi menyembunyikan siapa kami adanya Sahabat, aku adalah walang sungsang bergelar pangeran Cakrabuana Dan ini adikku Nyai Rara Sintang Kami kakak beradik berasal dari kerajaan Pajajaran Kami putra-putri Prabu Siliwangi Mendengar ucapan pemuda yang dikenalnya dengan nama panjirama itu Pendekar 212 segera bungkukan badan memberi penghormatan Hal yang sama juga dilakukan oleh Rai Jantra, Purnama dan Jatilandak Ah, tak perlu memakai segala peradatan Ucapan jirama alias walang sungsang alias pangeran Cakrabuana Seraya menepuk bahu pendekar 212 Wiro kemudian memperkenalkan ketiga sahabatnya ini pada pangeran Cakrabuana Dan Jai Rara Sintang Ketika memperkenalkan diri Rai Jantra membungkuk Seraya berkata Saya Rai Jantra, kita pernah bertemu Apakah pangeran Cakrabuana masih ingat pemuda di hadapan Rai Jantra Memperhatikan wajah Rai Jantra yang berbelang-belang itu beberapa lamanya Kemudian dia berseru dan melangkah mendekat Lalu merangkul kepala pasukan Kadipatan Lohsari itu Benar-benar pertemuan tidak disangka Kami berdua punya pesanan dari Ayah Hanada Prabu Siliwangi Untuk mencari sahabat, untuk menyerahkan satu barang titipan Nanti akan aku serahkan padamu Biar aku bicara dulu dengan sahabatmu si gondrong ini Sambil menggaru kepala Wiro berkata Ketika berada di Candi, aku sama sekali tidak mengetahui siapa adanya sahabat berdua Waktu itu aku, Wiro tidak meneruskan ucapannya Melainkan memandang padanya Rara Santang Putri Kerajaan Pajajaran itu tersenyum Aku tahu, katanya Kau mempergunakan ilmu kepandayan untuk mengetahui siapa diriku sebenarnya Aku mengaku bersalah Aku memang manusia jahil Dan aku minta maaf, ucap Wiro Polos Kau sudah dimaafkan, katanya Rara Santang pula Kau mungkin tidak menyadari Karena perbuatan jahilmu itu kau tidak mampu lagi mengerahkan ilmu kesaktian untuk melihat di luar batas kemampuan manusia biasa Tapi sekarang karena sudah kumaafkan, kurasa ilmu itu sudah kembali Karuan saja murid sento gendeng jadi terperangah dan garuk-garuk kepala Dia kini ingat Sebelumnya beberapa kali dia pernah mengerahkan ilmu menembus pandang pemberian Ratu Duyung itu Namun selalu gagal Wiro tidak menyangka kalau Nyai Rara Santang punya kemampuan menjajagi ilmu kepandayannya Dia merasa lega dan membungkuk Sekali lagi aku mohon maaf Lalu Wiro bertanya Sahabat berdua, apakah mempunyai hubungan dengan seorang nenek sakti yang sudah tewas berjuluk Eang Sepuh Kembar Tilo Dua kakak beradik itu tampak terkejut Kami memang punya hubungan dengan Eang Sepuh Kembar Tilo Tapi kami tidak tahu kalau beliau sudah tewas Siapa yang membunuhnya bertanya Pangeran Cakrabuana Kami justru tengah menyelidiki siapa pembunuh nenek itu Jawab Wiro Mengapa sahabat menanyakan perihal hubungan kami Nyai Rara Santang bertanya Sebelum menghembuskan nafas nenek sakti itu berpesan agar aku menemui Nyai Rara Santang dan mencari pembunuhnya Pangeran Cakrabuana dan Nyai Rara Santang saling pandang Sang Adi kemudian berkata Kami memberikan pesan itu pada Eang Sepuh Kembar Tilo untuk disampaikan hanya pada satu orang tertentu Dan ini merupakan satu hal yang rahasia Kalau boleh tahu siapa orang itu tanya Wiro Pula Pendekar 212 Wiro Sableng, murid yang sinto gendeng dari Gunung Gede Nyai Rara Santang hentikan ucapan dan menatap wajah belang pemuda dihadapannya Apakah kau mohon dimaafkan? Akulah si Sableng murid yang sinto gendeng itu, kata Wiro Pula sambil membungku Setelah meluruskan tubuh dia bertanya Kalau boleh aku tahu, mengapa Nyai Rara Santang memberikan pesan itu pada Eang Sepuh Kembar Cilu Nyai Rara Santang memandang pada kakaknya Pangeran Cakrabuana memberi isyarat anggukan kepala Lalu Nyai Rara memberi keterangan Sebenarnya ini merupakan hal yang sangat rahasia Tapi kami percaya padamu dan juga pada para sahabat lain yang ada di sini Kami tidak begitu berhasrat menjadi pewaris tahta kerajaan pajajaran yang sekarang berada di tangan Ayah Hande Prabu Siliwangi Kami dalam satu usaha hendak mendirikan sebuah kerajaan di wilayah Cirebon Ini satu pekerjaan yang tidak mudah Banyak pihak yang berusaha menghalangi Terutama dari para pejabat kerajaan di timur dan kakit tangannya para tokoh rimba perselatan Selain itu mereka juga berusaha membujuk para pejabat dari beberapa kerajaan di barat termasuk pajajaran Mereka memiliki kekuatan serta dena besar Kami tidak tahu, hanya bisa mengira-ngira dari mana mereka mendapat dena tersebut Kami membutuhkan banyak bantuan dari orang-orang yang bisa diandalkan dan dapat dipercaya Baik semasa dalam usaha mendirikan maupun setelah kerajaan Cirebon nanti berdiri Salah seorang yang sangat kami percayai adalah sahabat kami sendiri Kami punya rencana untuk meminta kesudian sahabat untuk kelak menjabat panglima bala tentara kerajaan Cirebon Wiro menggaru kepala dan tadinya hendak tertawa Namun melihat kesungguhan pada wajah dua kakak adik dihadapannya maka dia pun berkata Sungguh luar biasa Hari ini aku menerima kepercayaan besar Nyairara Santang, Pangeran Cakrabuana Aku sangat berterima kasih dan sangat menghormati apa yang menjadi rencana para sahabat berdua Namun izinkan aku untuk mempertimbangkan permintaan itu mungkin aku juga perlu nasihat kawan-kawan yang lain Kami dapat memaklumi, kata Pangeran Cakrabuana Kalau kami boleh bertanya apa yang membuat pendekar dan tiga sahabat berada di teluk losari malam-malam begini Lalu mengapa kulit wajah serta tangan kalian berwarna hijau, merah, kuning dan biru Lalu menuturkan riwayat bagaimana mereka sampai berada di teluk itu Mendengar penjelasan Seng Pendekar Nyairara Santang berkata Sepanjang yang kami ketahui Raja Racun Bumi Langit adalah salah seorang kaki tangan orang-orang yang tidak menyukai berdirinya Kerajaan Cirebon Putri Kerajaan Pajajaran ini kemudian berpaling pada kakaknya Kandawa langsung sang, kita datang terlambat Tapi itu ada baiknya Secara tidak langsung kita sudah melihat keculasan orang-orang Laut Utara Tanpa diminta kemudian Pangeran Cakrabuana menceritakan bahwa kedatangannya ke teluk losari malam itu adalah untuk bertemu dengan Pengging Kuntala selaku wakil Ratu Laut Utara Kami bermaksud melakukan perundingan dengan Pengging Kuntala Meminta agar pimpinannya yaitu Ratu Laut Utara tidak mencampuri apalagi menghalangi maksud kami mendirikan Kerajaan Cirebon Selama ini kami tahu Seng Ratu berada di belakang layar Memerintahkan orang-orangnya untuk menghancurkan kami Kami juga punya dugaan keras Ratu Laut Utara bekerja sama dengan para pejabat kerajaan di timur serta musuh dalam selimut dari kerajaan di barat karena telah terjadi bentrokan antara para sahabat dengan Pengging Kuntala dan kami menduga kakek Itium mungkin sudah tewas Paling tidak luka parah maka kami rasa kami akan terus melanjutkan perjalanan ke gunung jadi kami berharap sahabat Wiro mau memenuhi harapan kami ini Wiro anggukan kepala Sambil menggaruk-garuk dia kemudian bertanya Apakah sahabat berdua tidak merasa perlu menghubungi Adipati Losari? Dia salah seorang pejabat tinggi di wilayah barat yang besar kuasa dan pengaruhnya Begitu besar kuasa dan pengaruhnya hingga dia telah memerintahkan menangkap sahabat hidup atau mati dengan imbalan lima ringgi temas ujar pangeran Cakrabuana pula sambil tersenyum Wiro tertawa Adipati itu hanya tahu aku sebagai pembunuh Adipati Brebes Tapi tidak mau tahu kejahatan apa yang telah dilakukan Adipati Brebes hingga aku membunuhnya Kami berdua tahu sedikit banyak tentang keburukan perilaku karta Suminta Adipati Brebes Kami yakin sahabat punya atasan kuat untuk membunuhnya Ucap pangeran Cakrabuana pula Mengenai Adipati Losari, dia pejabat yang baik Kami bersahabat dengan Adipati Raden Sedawira Laga Dia sangat mendukung usaha kami untuk mendirikan kerajaan Cirebon Sepulang dari Gunung Jati kami akan menyambanginya Menjelaskan pangeran Cakrabuana Nyaira Rasantang berpaling pada Jatilanda lalu berkata Sementara sahabat Wiro mempertimbangkan permintaan kami Tidak ada salahnya kami juga menawarkan satu jabatan tinggi lainnya pada sahabat Jika berkenan sahabat bisa ikut bersama kami saat ini juga Jika perlu waktu untuk berpikir temui kami di Masjid Besar Gunung Jati Kami akan berada di sana selama dua minggu Saya merasa mendapat penghargaan sangat besar Saya mengucapkan terima kasih Saya tidak punya kemampuan apa-apa Tapi saya punya keinginan untuk membantu apa saja yang bisa saya lakukan Jawab Jatilanda sambil membungkuk hormat Namun saat ini saya perlu tetap bersama teman-teman Kami tengah menghadapi satu urusan besar Jatilandak berucap purnama pada putranya untuk melakukan suatu perbuatan baik Serta pengabdian lu Rasanya tak ada di antara kami yang keberatan Kalau kau ikut bersama dua sahabat ini Sebenarnya Jatilandak merasa tertarik dengan ajakan Nyaira Rasantang itu Ada beberapa hal yang mendorongnya Pertama mencari pengalaman baru Kedua dia masih merasa kurang enak melakukan perjalanan bersama-sama Wiro sejak peristiwa hubungannya dengan bida dari angin timur tempoh hari Bakasirial Wiro Sableng berjudul Bendara Darah Titik Hal ketiga dia merasa ibunya akan menjadi rikuh didampingin terus-menerus Karena dia tahu sang ibu tengah jatuh cinta pada pendekar 212 Wiro Sableng Tidak mustahil tadi ibunya sengaja memberikan semangat agar dia mau mengikuti dua muda-mudi dari kerajaan pajajaran itu karena merasa kurang enak jika dia hadir terus di tengah perjalanan bersama Wiro Melihat Jatilandak bimbang Mengabdi pada sahabat berdua, tidak, kau tidak mengabdi pada kami Tapi menjadi sahabat kami, kata Rara Santang pula Lalu gadis ini ambil ujung tali kekang kuda cadangan dan menyerahkannya pada Jatilandak Pemuda dari negeri Latana Silam ini tak bisa menolak lagi Pangeran Cakrabuana mendekati Rai Jantra Dari dalam kantong kain yang dibawanya dia mengeluarkan sebilah kujang dibungkus sarung yang masih baru melihat senjata itu Hati Rai Jantra berdetak Walau masih terbungkus sarung namun dia punya perasaan bahwa senjata itu adalah miliknya yang sirna dan kembali ke tempat asalnya Kujang dicabut keluar dari sarung Cahaya kuning memancar menerangi tempat itu Sebila kujang berbentuk kepala burung bermata lima terbuat dari emas mumi dipadu batu keramat dari gunung selak dan baja putih dari tanah Banten Rai Jantra merasa gembira ketika mengenali senjata itu memang adalah kujang sakti miliknya yang dulu diberikan sendiri oleh Pangeran Cakrabuana kepadanya Rai Jantra, kau mau menceritakan bagaimana senjata sakti kujang emas Kiai Pasundan ini kembali padaku Pangeran, saya mohon maaf Senjata itu terpaksa saya pergunakan ketika bertempur melawan Kisentot Balangnipa alias si Kuda Iblis Salah seorang bergundal yang jadi pengawal apa yang dinamakan Istana Seribu Rejeki Seribu Sorga Saya berhasil menusuk matukanan Kisentot Balangnipa Sebelum saya pingsan kujang emas Kiai Pasundan melesat dan kembali pada Pangeran Kisah kujang ini dapat dibaca dalam serial sebelumnya berjudul Dadu Setan, Pangeran Cakrabuana mengangguk-angguk Kujang disarungkan kembali lalu diserahkan pada Rai Jantra Terimalah kembali Jaga baik-baik senjata bertuah ini Rai Jantra ambil senjata sakti itu letakkan di atas kepala lalu bungkukan badan seraya berkata Terima kasih Pangeran Rai Jantra selipkan senjata sakti itu dibalik pakaian di pinggang kiri Pangeran dan Nyai Rara, Wiro berkata Sebelum pergi aku ingin bertanya Apakah pernah mendengar tentang dua buah benda yang disebut Dadu Setan Kami pernah menyerap kabar tentang seorang paderi dari Tiongkok yang datang ke sini Dan konon tengah mencari dua buah dadu itu, kata Nyai Rara Santang pula Pangeran Cakra Buwana melanjutkan ucapan adiknya Kami juga mendengar kabar bahwa selain merupakan senjata sakti dua buah dadu itu telah dipergunakan sebagai alat judi untuk mengeruk kekayaan menghimpun dena besar Dena besar ini konon sebahagian dipergunakan untuk membiayai penumpasan usaha kami mendirikan kerajaan Cirebon Kami berusaha mencari tahu siapa yang menjadi dalangnya Namun sampai saat ini belum berhasil Salah satu tujuan kami untuk nanti menemui Adipati Losari Sedawira Laga adalah menanyai perihal dua buah dadu itu Apakah sebelumnya Pangeran dan Nyai Rara Santang berdua pernah mendengar satu tempat yang disebut Istana Seribu Rejeki Seribu Sorga bertanya Rai Jantra Kami sering mendengar Kalau istana itu benar-benar ada, besar kemungkinan itulah tempat para musuh kami menggarap kekayaan untuk mendanai penumpasan usaha mendirikan kerajaan Cirebon Konon tempat itu tak jauh dari teluk ini Di arah selatan, kami sudah mendatangi tempat itu Letaknya di kaki sebuah berbukit batu Ternyata tempat itu kosong di situ kami hampir menemui ajal di jebak Raja Racun Bumi Langit Tabir asap tambah terkuat, kata Pangeran Cakrabuana pula Kalau diusut dan dicari tahu untuk siapa kisentot balang nipa dan Raja Racun Bumi Langit bekerja Akan ketahui siapa dalang di balik Istana Seribu Rejeki Seribu Sorga Kami punya rencana untuk menyelidik Namun masih ada satu urusan penting yang harus kami lakukan di Gunung Jati, sahabat berdua, untuk sementara biar kami yang mewakili mencari dadu setan itu Banyak sahabat kami serta orang-orang tak berdosa yang telah tewas gara-gara benda celaka itu, kata pendekar 212 pula Kami berdua sangat berterima kasih jika pendekar mau melakukan hal itu, ucap Pangeran Cakrabuana Saya ada satu pertanyaan, jika dua sahabat tidak berkeberatan Purnama yang sejak tadi diam membuka mulut Silahkan, sahabat yang cantik hendak bertanya apa ujarnya Rara Santang pula Sepasang matanya memperhatikan dan mulutnya tersenyum Saat itu dia sudah bisa merasakan bahwa Purnama bukanlah gadis biasa dan memiliki ilmu kesaktian yang sulit dijajaki ketinggiannya Kalau saja dia bisa mengajak gadis ini Pangeran, Nyai Rara, apa pernah mendengar nama atau kenal dengan Pangeran Kumbara Ajiwinata Dia salah seorang keponakan ayahanda kami Prabu Siliwangi, jawa Pangeran Cakrabuana Ada apakah sahabat menamakan dianya ada seorang bernama Danang Setah Dia salah seorang yang mengetahui tempat rahasia bernama Istana Seribu Rejeki Seribu Sorga Namun dia keburu tewas di hadapan makam kekasihnya, seorang gadis bernama Ningrum Sebelum terbunuh pemuda itu memperlihatkan sebilah keris kecil yang dipakai orang untuk membunuh kekasihnya Menurut Danang Setah keris itu adalah milik Pangeran Kumbara Ajiwinata Untuk beberapa saat lamanya Pangeran Cakrabuana dan Nyai Rara Santang sama-sama terdiam Kemudian Seng Pangeran berkata Aku tidak menaruh sangka kalau Pangeran Kumbara ikut terlibat menjadi kaki tangan orang-orang yang hendak menghambat berdirinya Kerajaan Cirebon Menurut Danang Setah sebelum mati keris itu adalah buatan seorang empu di Karang Ampel Bernama Empu Barada, Purnama menambahkan keterangannya Lalu dari balik pakaiannya gadis dari alam 1200 tahun silam ini mengeluarkan sebilah keris Ujung senjata ini ada noda darah yang telah mengering dan pada dua belah gagangnya ada hiasan sebutir intan Melihat senjata itu Pangeran Cakrabuana dan Nyai Rara Santang serta Merta mengenali Keris Gunung Intan, ucap dua kakak beradik itu hampir bersamaan Lalu Seng kakak menambahkan Kami tidak mengarang cerita Tapi kami tahu betul bahwa sejak dua tahun silam senjata ini telah diberikan kepada seorang sahabatnya oleh Pangeran Kumbara Apakah Pangeran tahu siapa nama sahabat itu? Tanya Rai Jantra Kalau aku tidak salah namanya Bayu Murti Kabarnya dia sekarang menjadi Adipati Berebes pengganti Adipati Kartasuminta, ucapnya Sulit dipercaya kalau Bayu Murti ikut terlibat dalam hal yang berbau kejahatan Tapi ada baiknya para sahabat melakukan penyelidikan Banyak hal yang membuat seseorang bisa berubah Uang, jabatan, dan perempuan Sambung pendekar 212 sambil tersenyum Lalu dia berkata Petunjuk Pangeran akan kami ikuti Kami akan menemui Adipati Berebes yang baru itu Agar tidak mendapat kesulitan Jika berhadapan dengan Bayu Murti Katakan padanya bahwa kami berdua yang mengutus para sahabat untuk melakukan penyelidikan Berkatanya Rara Santang Pangeran Cakrabuana menyambung ucapan adiknya Malam sudah jauh larut Ijinkan kami melanjutkan perjalanan dan membawa serta sahabat Jatilandak Jatilandak mendatangi ibunya Ibu, saya mohon diri Jatilandak yang sekarang berpenampilan sebagai seorang pemuda gagah Telah disembuhkan oleh Seng Ibu Berkat petunjuk kitab seribu pengobatan mencium tangan Purnama Sambil mengusap kepala putranya Purnama berkata Pergilah, kau tak usah merisaukan diriku Aku akan selalu memperhatikan dirimu dari jauh Pangeran Cakrabuana dan Yairara Santang memperhatikan sementara dalam hati masing-masing bertanya-tanya bagaimana seorang gadis cantik seperti Purnama bisa punya seorang putra yang sudah pemuda begitu rupa Jatilandak kemudian memberikan penghormatan dengan membungkukan diri pada Wiro dan Rai Jantra lalu melompat ke atas punggung kuda Memacu tunggangannya mengikuti Pangeran Cakrabuana dan Yairara Santang yang telah lebih dulu membedal kuda masing-masing Setelah tiga orang itu lenyap dalam kegelapan malam Wiro bertanya pada Purnama Kau tidak pernah bercerita tidak pernah mengatakan kalau keris kecil itu ada padamu Kejadiannya sewaktu kau meminta aku memata-matai pada ri perempuan dari Tiongkok itu Senjata itu aku ambil setelah Danang setat tewas Sayang aku tidak melihat siapa pembunuhnya Menerangkan Purnama lalu keris Gunung Intan yang sejak tadi dipegangnya diserahkan pada pendekar 212 Tujuh dalam perjalanan menuju Brebes untuk menemui Adipati Bayumurti, Rai Jantra, Wiro dan Purnama mampir di sebuah kedai minuman Menyantap ubi dan pisang rebus ditemani secangkir teh manis hangat pagi hari itu sungguh sedar rasanya Pengunjung kedai cukup ramai Semua orang yang ada di kedai merasa heran melihat ada 3 orang tamu yang kulit wajah serta tangan dan kakinya berbelang 4 warna Namun mereka tidak berani memperhatikan secara berlebihan apalagi mempergunjingkan karena maklum 3 tamu itu pasti orang dari rimbah hijau dunia persilatan Wiro dan kawan-kawan melihat pada salah satu dinding papan kedai minuman menempel sehelai kertas bergambar wajahnya Pada kertas selebaran itu tertulis kata-kata dirinya sebagai buronam pembunuh dan siapa mampu menangkap hidup atau mati akan mendapat hadiah 5 ringgi Ketemas selebaran itu ditanda tangani oleh sedar wiralaga, Adipati Losari Sebetulnya Wiro telah melihat dan membaca selebaran itu yakni yang dibawa oleh Heang Sinto Gendeng ketika bertemu beberapa waktu lalu Untung Raja Racun Bumi Langit membuat mukaku belang-belang Hingga tak ada satu orang pun di kedai ini yang tahu kalau akulah buronan sialan itu Kata Wiro sambil tersenyum dan menggaru kepala Selesai membayar, ketika Wiro dan kawan-kawan siap hendak meninggalkan kedai Di halaman rumah minuman itu berhenti sebuah gerobak Di samping kusir gerobak duduk seorang lelaki separuh baya berwajah klimis, bertubuh kurus tinggi Di dalam gerobak terdapat tumpukan peti barang serta keranjang Rai Jantra dan Purnama sudah berdiri, namun Wiro memberi isyarat dan tetap saja duduk di bangku kayu Matanya memperhatikan tak berkesip lelaki tinggi kurus yang turun dari gerobak dan melangkah masuk ke dalam kedai Duduk di salah satu sudut Orang yang barusan masuk, bisik Wiro pada Rai Jantra dan Purnama Dia mengenakan jas tutup kebesaran Lihat kancing kedua dari atas Bentuk dan warnanya agak berbeda dari empat kancing lainnya Tampaknya dia seorang pedagang Kata Rai Jantra sambil memperlihatkan si tinggi kurus lalu memandang ke arah gerobak yang penuh dengan barang di halaman kedai Dari dalam saku pakaiannya Wiro keluarkan sebuah kancing baju yang dulu diberikan yang sepuh kembar Tercilu padanya sebelum menemui ajal Setelah diperhatikan ternyata kancing baju yang terbuat dari kayu keras itu sama bentuk dan warnanya dengan empat kancing jas tutup yang dikenakan lelaki tinggi kurus itu Mari kita temui orang itu Kata Wiro pula Belum lagi sempat mengupas pisang rebus di atas meja Lelaki klimis tinggi kurus merasa heran dan terganggu ketika dua orang pemuda dan seorang gadis berwajah belang-belang mendatangi lalu langsung duduk di hadapannya Ada apa? Kalian siapa? Pemain sandiwara topeng orang itu bertanya Wiro tersenyum, cepat menjawab Bapak, mohon maaf Kami tidak bermaksud mengganggu Jas tutup yang bapak kenakan Kami sangat tertarik Potongannya bagus dan bahannya pasti mahal Lalu kenapa tanya orang di hadapan Wiro sambil mengusap-usap dada pakaiannya yang barusan dipuji Wiro Wiro memegang bahu rayi jantra Sahabat saya ini sangat tertarik pada jas tutup yang bapak kenakan Kami tahu bapak seorang pedagang Tentu punya banyak uang Tapi kalau bapak tidak keberatan, kami ingin membeli jas tutup bapak Maaf kalau kami dianggap lancang Selesai bicara Wiro lalu meletakkan sekeping perak murni di atas meja Sepasang mata lelaki bayi yang mengenakan jas tutup membesar Dongan sekeping perak itu dia bisa membuat atau membeli dua bahkan mungkin tiga helai jas tutup baru Pemuda gondrong muka belang Kau bicara tidak main-main tentu saja Tidak, jawab Wiro Hanya saja kami mohon maaf Kalau bapak sudi menjual jas itu, bapak harus menyerahkannya sekarang juga Eh, gila kau gondrong isi tinggi kurus tampak seperti marah Tapi kemudian tanpa banyak bicara lagi orang ini ambil kepingan peak murni dan segera dimasukkan ke dalam saku celana Lalu dia membuka jas tutup yang dikenakannya, dilipat baik-baik dan diletakkan di atas meja Terima kasih, bolahkan kami mengetahui siapa nama bapak tanya pendekar 212 Namaku Bentar Jagung Aku pedagang Semua orang di daerah ini tahu diriku Ah, bapak orang terkenal rupanya Dipuji begitu rupa pedagang bernama Bentar Jagung itu berkata Jika kalian juga butuh celanaku, aku bersedia menjualnya tidak mengapa pulang ke rumah cuma pakal kolor Ha, 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 terima kasih Sahabat saya ini hanya ingin membeli jas tutup Wiro mengambil jas di atas meja, pura-pura memperhatikan dengan penuh tagum Lalu berkata bagus sekali Jarang orang yang punya jas tutup seperti ini Boleh kami tahu di mana bapak menjahitnya Atau mungkin membelinya sudah dalam keadaan jadi jas tutup itu Aku dapat dari seorang sahabat Namanya Dali Rumpun Seseorang memberikan jas ini padanya dengan perintah agar jas tutup itu dibakar Dia tidak membakar, malah menjualnya padaku Aneh, ada orang menyuruh bakar pakaian sebagus dan semahal ini Bapak Bentar Jagung Apa bapak tahu siapa orang yang menyuruh bakar jas tutup itu Si pedagang bermuka klimis gelengkan kepala Wiro tahu orang ini berdusta Kita sudah bersahabat Mengapa bapak tidak mau menerangkan, aku tak mau mengatakan Jawab si pedagang memotong ucapan Wiro Wiro meletakkan lagi sekeping perak di atas meja Agak lebih kecil dari kepingan perak yang tadi Itu untuk pembayar harga celan aku Tanya Bentar Jagung Lalu dia berdiri Kedua tangannya siap hendak menanggalkan celana panjang lurik hitam yang dikenakannya Tidak, jawab Wiro Itu hadiah kalau bapak mau memberi tahu orang yang memberikan jas tutup itu pada Dali Rumpun Bentar Jagung mengusap-usap dagunya beberapa lama Gibir bawah digigit-gigit Sambil berpikir-pikir dia memandang seputar kedai Akhirnya dia memandang pada Wiro kembali dan berkata Baik, akan ku katakan padamu Tapi hanya kau sendiri yang tahu Jangan diberitahu pada orang lain termasuk dua temanmu ini, tentu Tak akan saya beritahu pada orang lain Kata murid sento gendeng pula sambil senyum-senyum Kita sudah bersahabat Jadi harus saling percaya Bukan begitu? Bentar Jagung merunduk Dekatkan mulutnya ke telinga kiri Wiro lalu membisikkan sebuah nama Sepasang alis mata pendekar 212 berjingkat ke atas Mata membesar lalu mulut tersenyum Terima kasih bapak Terima kasih, kami berangkat duluan Ya, ya, sahut bentar Jagung sambil mengusap-usap kepingan peak dalam saku celana panjang yang kini jadi dua Wiro serahkan jas tutup pada Rai Jantra Lalu ketiga orang itu segera tinggalkan kedai minuman Setelah meninggalkan kedai minuman cukup jauh Purnama berkata Kita ke timur, mencari Adipati Semua pekerjaan ini menyangkut dadu setan Bagaimana dengan pedang naga merah? Bukankah kau juga harus mendapatkan senjata sakti itu pedang naga merah sampai saat ini masih berada di tangan Yoni Loniko? Aku tidak begitu berkhawatir Cepat atau lambat pada perempuan itu akan muncul sendiri, jawab Wiro Aku masih sangat penasaran dengan lenyapnya kitab seribu pengobatan Gara-gara kelalaian ku hal itu terjadi, semua urusan kita hadapi satu persatu Mudah-mudahan kitab itu bisa kita temukan, Wiro pegang lengan Purnama Lalu keduanya lari mengejar Rai Jantra yang berada di sebelah depan Wiro, nama siapa yang tadi dibisikan bentar jegung padamu waktu di kedai bertanya Purnama Kau tak berakalan percaya, ucap Wiro Siapa Bayu Murti? Adipati berebes yang hendak kita temui Berarti, jangan-jangan dialah dalam semua pembunuhan sekaligus jadi pengelola istana seribu rejeki seribu sorga Kita lihat saja nanti, jawab pendekar 212 Kembali ke kedai minuman Hanya sesaat setelah Wiro dan kawan-kawan meninggalkan tempat itu pedagang bernama bentar jegung dengan cepat keluar dari kedai Dia mengambil sehelai pakaian hitam dari atas gerobak lalu menyelingap kebalik sebuah pohon besar Di balik pohon itu tertambat seekor kuda coklat Bentar jegung lepaskan tali tambatan kuda lalu melompat ke punggung binatang itu Gerobak dan kusir ditinggal begitu saja Kuda tunggangannya dipacu ke arah timur melewati jalan pintas yang tak banyak diketahui orang ketika Wiro dan kawan-kawan Sampai di gedung kadipatan berebes, matahari telah tenggelam dan keadaan mulai gelap Tidak seperti biasanya, di depan pintu gerbang tampak banyak sekali para pengawal Di tembok halaman kiri kanan kelihatan sekitar 40 prajurit berjaga-jaga Aku punya firasat, adipati berebes sudah tahu kedatangan kita, ucap Wiro Dia lebih dulu sampai di depan pintu gerbang Pengawal kepala cepat mendatangi dan menegur galak Orangnya bermuka hitam bo-pengan Kalian manusia-manusia muka belang Ada keperluan apa? Lekas menyingkir dari sini Kalau tidak mau kugenbok kepala kalian dengan tombak ini Kepala pengawal pintu gerbang melintangkan tombak besi di depan dada Wiro tersenyum dan garuk kepala Kau prajurit hebat Kedatangan kami bertiga untuk menghadap adipati bayu murti Kepala pengawal perhatikan ketiga orang itu beberapa ketika lalu bertanya pada pendekar 212 Kau siapa nama ku Wiro? Ditambah Sableng Jadi Wiro Sableng, jawab murid sentuh gendeng Hah kepala pengawal lunjukkan wajah kaget Dia tidak menyangka pendekar terkenal ini mukanya belang-belang dan datang lebih cepat dari yang diduga Adipati memang menunggu kedatanganmu yang aku dengar pendekar 212 Wiro Sableng mukanya tidak belang-belang soal tampangku mengapa dipermasalahkan Kami bertiga tengah mempelajari ilmu bengkarung Jawab Wiro pula HMMM, begitu ujar si mukaboteng percaya saja Tapi, hanya kau seorang yang diperkenankan masuk kami datang bertiga dan ingin masuk bertiga Tidak bisa Kalau kau membangkang silahkan minggat dari sini Wiro Garu kepala Kami diutus oleh Pangeran Cakrabuana dan Yairara Santang dari pajajaran Mendengar keterangan Wiro, kepala pengawal pintu gerbang lantas berkata Kalian tunggu di sini Jangan berani bergerak barang sejengkal pun Aku akan melapor dulu pada Adipati Orang ini masuk ke dalam Tak lama kemudian muncul lagi Dia membuka pintu gerbang lebih lebar dan memberi isyarat agar ketiga orang itu masuk Dalam perjalanan dari pintu gerbang menuju gedung kadipatan sekitar 20 prajurit mengawal di sisi kiri kanan Lihat sikap para pengawal itu, bisik Wiro pada Rai Jantra Ada yang tidak beres, purnama mendekati Wiro Lalu ganti berbisik Kalau benar Bayu Murti menjadi dalang semua kejadian ini, rasanya dia tidak akan bertindak seperti ini Pasti dia sudah memerintahkan para pengawal untuk meringkus kita Bayu Murti tahu kita bukan tikus yang mudah diringkus Pasti dia telah merencanakan satu jebakan untuk kita Ucap Rai Jantra Ada apa bicara berbisik-bisik bentak Kepala pengawal bermuka Bopeng Jalan terus Wiro dan kawan-kawan dibawa dan disuruh menunggu di pendopo gedung kadipatan Kepala pengawal masuk ke dalam gedung memberitahu atasannya Tak lama kemudian Adipati Bayu Murti keluar menemui tamunya Berdiri di hadapan ketiga orang itu Seng Adipati tampak heran Seumur hidup dia belum pernah melihat orang bermuka belang empat warna Yang mana pendekar 212 Wiro Sableng? Pemuda gondrong di hadapannya Apa benar kalian datang diutus oleh putra-putri Prabu Siliwangi dari pajajaran Bayu Murti bertanya Benar sekali Adipati, jawab Wiro Murid sento gendeng merasa heran Adipati ini tidak menanyakan perihal mukanya dan muka Rai Jantra serta bernama yang belang-belang Apakah dia sudah dilapori oleh pengawal muka Bopeng sebelumnya? Atau sudah lebih dulu mengetahui keadaan diri mereka? Tapi bagaimana dan siapa yang memberitahu? Bayu Murti menatap Rai Jantra sejurus lalu bertanya Apakah aku mengenal dirimu aku Rai Jantra? Rai Jantra? Kepala pasukan Kadipaten Losari betul sekali Adipati Mengapa keadaanmu seperti ini? Bukankah seharusnya kau berada di Losari? Bayu Murti perhatikan jas tutup yang ada di kepitan Rai Jantra Melirik ke arah Purnama lalu karena Rai Jantra tak menjawab pertanyaannya Adipati berebes ini berpaling pada pemuda gondrong di hadapannya Kau pasti pendekar terkenal Wiro Sableng Pendekar 212 Betul sekali Adipati Maaf kalau kedatangan kami mengganggumu Tapi kami tidak akan lama Pangeran Cakrabuana dan Yairara Santang ingin mengetahui bagaimana ceritanya Keris yang pernah diberikan oleh Pangeran Kumbara Aji Winata pada Adipati Bisa berada di luaran dan sempat membunuh seseorang di Losari Wiro Lantas keluarkan keris Gunung Intan tak bersarung Adipati Bayu Murti tekap mulut dan dagunya dengan tangan kanan Berusaha menindih keterkejutannya Aku sendiri tidak mengerti bagaimana senjata pemberian Pangeran Kumbara itu berada di luaran Bagaimana mungkin Adipati bisa berkata begitu tanya Rai Jantra Bukankah seharusnya senjata ini disimpan di satu tempat yang terjaga baik keris itu Bayu Murti gelengkan kepala dan tidak meneruskan ucapannya Adipati, kami tidak memaksa kalau kau tidak mau memberitahu Kata Wiro pula Lalu dia mengambil jas tutup yang ada dalam kepitan Rai Jantra Sambil membentangkan pakaian itu Wiro berkata Jas ini kami dapat dari seseorang Orang itu mengatakan jas tutup ini adalah milik Adipati Kami punya dogaan pemilik jas tutup ini adalah pembunuh seorang sahabat kami Seorang nenek bernama Eyang Sepuh Kembar Telu sebelum dibunuh Rupanya nenek itu masih sempat menyambar salah satu kancing jas tutup Namun kami tidak percaya dan tak mungkin mau menduga kalau Adipatilah pembunuh nenek itu Wiro ambil kancing kayu yang ada dalam saku celananya Lalu ditunjukkan pada Bayu Murti Kancing kayu itu sangat sama dengan empat kancing yang melekat di jas tutup Setelah memperhatikan sebentar, Bayu Murti bertanya Siapa orang yang memberikan jas tutup dan mengatakan kalau jas tutup itu adalah milikku namanya Bentar Jagung Katanya dia seorang pedagang terkenal, begitu Bayu Murti tersenyum Tiba-tiba satu bayangan hitam berkelebat dan seorang lelaki tinggi kurus berpakaian serbah hitam tahu-tahu sudah berdiri di tempat itu Bentar Jagung Karuan saja Wiro, Rai Jantra dan Purnama jadi heran melihat bagaimana pedagang tinggi kurus yang menjual jas tutup di kedai minuman tadi pagi tahu-tahu kini berada di gedung Kadipaten Ketiga orang ini serta Merta bersikap penuh waspada Masih tersenyum Bayu Murti bertanya pada Wiro Pendekar, ini orang yang kau maksudkan benar sekali Adipati Jawab Wiro dan agar orang tidak merasa di atas angin dia sengaja tidak bertanya mengapa orang itu kini berada di tempat itu atau apa hubungannya dengan Seng Adipati Lelaki tinggi kurus membuka mulut namaku bukan Bentar Jagung Tapi Ki Surat Balang Nipah Aku adalah adik dari Ki Sentot Balang Nipah Kejut Wiro dan kawan-kawan terutama Rai Jantra bukan Alang Kepalang Tapi mereka masih bisa bersikap tenang Kejutan terjadi lagi ketika Adipati Bayu Murti berkata Dia adalah orang kepercayaan yang bekerja sebagai matumata, keadaan di pendopo untuk beberapa lamanya hening seperti di kuburan Keheningan itu tiba-tiba dipecahkan oleh gelak tawa Adipati Bayu Murti Kalian tak perlu terkejut, tak usah takut Kita adalah orang-orang di pihak yang sama Aku tahu kalian tengah menyelidik soal apa Aku akan memberitahu siapa yang jadi dia racun semua kejadian ini Namun sehabis berjalan jauh kalian tentu letih, haus dan lapar Sementara menunggu makan malam disiapkan, silahkan mencicipi teh hangat lebih dulu Adipati, kau baik sekali Tak usah repot-repot Mungkin kau bisa menerangkan apa maksud ucapanmu bahwa kita adalah orang-orang di pihak yang sama bertanya Wiro Sahabat, tunda dulu pertanyaanmu itu Mari kita mereguk minuman lebih dulu Jawab Adipati Bayu Murti sambil memegang pundak kiri pendekar 212 dengan tangan kiri Sembari memegang Adipati ini kerahkan tenaga dalam hingga murid sento gendeng merasa bahunya laksana ditindih batu besar ratusan kati Orang yang tak punya kemampuan apa-apa saat itu juga pasti jatuh ambruk bahkan tulang pundaknya bisa patah Sadar orang hendak menjajal kekuatan dirinya, Wiro segera kerahkan hawa sakti ke pundak kiri Diam-diam Adipati Bayu Murti merasa kaget ketika ada satu kekuatan dasyat menerpa tangan kirinya Sebelum tangan kiri terpental dia cepat menarik Memandang ke bawah Bayu Murti melihat ada kepulan asap tipis keluar dari lantai batu yang berada di bawah kedua injakan kakinya Adipati yang masih muda belia ini maklum kalau mau pemuda gondrong bermuka belang di hadapannya itu bisa membuatnya mati konyol Paling tidak luka di dalam saat itu juga Ternyata nama besar pendekar 212 yang dikenal di delapan penjuru angin bukan nama kosong belaka Aku terpaksa merubah rencana semula Aku tak mungkin menangani sendiri manusia satu ini apalagi dia membawa 2 teman yang pasti tingkat kepandainya tidak rendah Membatin Bayu Murti lalu untuk menutupi keterkejutannya dia sengaja sunggingkan senyum Apa yang terjadi tidak luput dari penglihatan kisurat balang nipa Diam-diam nyali orang ini mulai bergetar Saat itu seorang pelayan perempuan keluar membawa nampan besar berisi 5 cangkir teh manis hangat dicampur jahe Setelah masing-masing mengambil 1 cangkir Adipati Bayu Murti segera mempersilahkan ketiga tamunya meneguk minuman Karena memang haos Rai Jantra segera saja hendak meneguk minumannya Tapi Wiro yang sejak tadi sudah merasa tidak enak dan bersikap waspada saat itu juga entah mengapa menaruh curiga dan menerapkan ilmu menembus pandang Dia melihat ada selarik genangan cairan biru di dalam teh Murid sento gendeng serta merta berteriak Jangan diminum Teh itu ada racunnya Wiro lemparkan cangkir tanah yang dipegangnya hingga menghantam cangkir yang ada di depan mulut Rai Jantra Dua buah cangkir pecah berantakan Begitu cairan dalam cangkir menyentuh lantai, sekilas terlihat asap kebiruan mengepul Bayu Murti, kami datang tidak bermaksud jahat Mengapa kau ingin membunuh kami dengan racunnya yang dimasukkan dalam minuman pemuda yang belum satu minggu menjabat sebagai adipati berebes itu ganda tertawa Siapa bilang kedatangan kalian tidak dibekali niat jahat Pendekar 212, aku bersedia melepaskan dua temanmu jika kau mau menyerahkan diri Kau aku tangkap karena telah melakukan pembunuhan atas diri adipati berebes yang lama ah Rupanya kau sudah jadi kaki tangan adipati losari hukum berlaku di mana-mana jawab Bayu Murti Apakah kau mau menyerah secara baik-baik atau aku harus mematahkan batang lehermu lebih dulu pendekar 212 tertawa lebar Dari bentrokan tenaga dalam tadi dia sudah tahu sampai di mana tingkat kehebatan seng adipati Sambil garuk-garuk kepala dia berkata Belum satu minggu jadi adipati sifatmu sudah sombong sekali Sayang sekali Jabatanmu sekarang punya masa depan cemerlang Tapi agaknya kau sengaja menghancurkan diri sendiri Siapa yang membujuk dan menipumu Bayu Murti Rahang Bayu Murti menggembung Sepuluh jari tangan diremas hingga mengeluarkan suara berkeretekan dia seperti hendak menelan dan melumat Wiro Namun sampai saat itu dia tidak membuat gerakan atau tanda-tanda hendak menyerang Tanpa banyak bicara Wiro segera melesat menerjang Bayu Murti Dia membuka serangan dengan jurus kepala naga menyusup awan Tangan kanan melesat ke arah kepala Bayu Murti Lawan yang diserang yang sadar bahwa tingkat kepandainya masih jauh di bawah pendekar 212 berlaku cerdik Setelah melompat mundur dia berteriak Kisurat Ringkus pembunuh ini si tinggi kurus berpakaian serbah hitam menyeringai Didahului bentakan keras dia melesat ke arah Wiro Sementara tubuhnya melayang di udara dua tangannya mendadak berubah panjang Sepuluh hujung kuku mencuat menyerupai tali temali Bersilang berwarna merah dan mengepulkan asap Inilah yang disebut ilmu jaring api Sudah banyak musuh yang kena diringkus Kisurat Balang Nipah Selain jarang yang bisa meloloskan diri Sekali masuk dalam libatan jaring Musuh akan menemui ajal dengan tubuh hangus tercabik-cabik Kisurat Balang Nipah Aku lawanmu tiba-tiba Rai Jantra berteriak lentang Masih mengempit jas tutup di ketiak kiri dia menghadang gerakan orang Kisurat Balang Nipah tertawa mengejek Rupanya kau sudah kepingin mati lebih dulu Majulah Biar aku balaskan dendam kesumat kakaku set Set sepuluh tali temali merah menduru Melibas ke arah Rai Jantra Kepala pasukan kadipatan loh sari ini dorongkan dua tangannya Dua larik cahaya putih berkilau berkiblat Des Taar Tarki Surat Balang Nipah tersentak kaget ketika melihat sepuluh tali temali merah Yang siap hendak menggulung Rai Jantra terdorong ke belakang Orang ini segera kerahkan seluruh tenaga dalam dan hawa sakti yang dimilikinya Musuh sepuluh tali temali merah menggebebu dasyat Saat itu juga terdengar seruan Rai Jantra Sekujur tubuhnya terlibat oleh sepuluh tali temali merah Pakaian kepulkan asap, termasuk jas tutup yang dikepit di ketiak kiri Daging tubuh luka Kisurat Balang Nipah silangkan dua lengan Sekali dia menarik kedua lengan itu maka hangus dan hancurlah tubuh Rai Jantra Namun sebelum ajal berpantang mati Dari samping kiri berkelebat bayangan biru purnama Bersamaan dengan itu melesat cahaya biru bergemerlap ke arah Kisurat Balang Nipah Delapan gadis cantik dari latanah silam itu melepas ilmu menahan raga menyerap tenaga Membuat Kisurat Balang Nipah berseru kaget Kakek ini tidak mampu gerakan dua tangan yang bersilang hingga dia tak bisa meringkus Rai Jantra dengan ilmu jaring api Malah bukan cuma tangan, kedua kakinya pun kini terasa lemas tak mampu digerakan Perempuan Jahanam, apa yang kau lakukan pada diriku teriaki Kisurat Balang Nipah pada purnama Walau anggota badan tak berdaya namun Kisurat bisa bersuara Satu jotosan keras tiba-tiba menghantam wajahnya, membuat hidungnya remuk, bibir pecah, darah mengucur Dalam kalapnya Rai Jantra siap menghabisi lawan yang tidak berdaya ini dengan pukulan tepi telapak tangan ke batok kepala Purnama cepat menahan bahu pemuda itu seraya berkata Jangan dibunuh Kita perlu dia hidup-hidup untuk dimintai keterangan Cuan besarnya sudah tak ada lagi di tempat ini Saat itu baru Rai Jantra dan Wiro menyadari kalau Adipati Bayung Murti tidak ada lagi di tempat itu Sementara di luar sana puluhan prajurit pengawal gedung Kadipaten datang menyerbu dengan berbagai senjata di tangan Wiro cepat panggul tubuh Kisurat Balangnipa Beberapa prajurit menghamburkan panah Namun sasaran telah lenyap dalam kegelapan malam Kalian mau membawa aku kemana Kisurat Balangnipa berteriak Hus! Tenang sajalah Kita jalan-jalan sebentar Jawa pendekar 212 sambil mengeplak kepala bentar jagung alias Kisurat Balangnipa Wiro membawa metu-metu kaki tangan Adipati berebes itu ke sebuah parit busuk di pinggiran kota Di tepi parit dia lebih dulu menggeledah celana Kisurat Balangnipa dan menemukan 2 keping perak yang tadi pagi diberikannya di kedai minuman Bangsat pencuri Perak itu sudah jadi milikku Kembalikan teriaki Kisurat Balangnipa marah Kau mendapatkannya karena menipuku jawab Wiro lalu masukkan 2 keping perak ke kantong celananya Tanpa perdulikan kutuk serapah orang Wiro kemudian ceburkan Kisurat Balangnipa ke dalam kubangan hingga hanya tinggal kepala saja yang muncul di permukaan air berlumpur kotor dan busuk itu Bentar jagung Kisurat Balangnipa Siapapun namamu Katakan siapa sebenarnya pemilik jas tutup yang kau jual padaku itu di warung minuman pagi tadi aku sudah menerangkan Pakaian itu milik Adipati Bayu Murti Dia memberikan pada sahabatku Dali Rumpun Dali disuruh membakar pakaian itu tapi dia menjualnya padaku Kau berdusa kata Wiro pula dan kembali tangannya mengeplak batok kepala Kisurat Balangnipa Aku tahu Bayu Murti yang memerintahmu mengarang cerita untuk menjebakku Apa perlunya bagimu pakaian yang kebesaran ini dari potongan jas tutup itu aku juga tahu pemiliknya adalah seorang berperut gendut buncit Ayo katakan siapa orangnya aku tidak tahu pendusa sialan kini Wiro Jipak Keningki Surat Balangnipa Karena bukan jitakan biasa maka kening itu jadi benjol bengkak Kisurat Balangnipa gemengkan rahang menahan sakit Kau pernah dengar istana seribu rejeki seribu sorga Wiro kembali ajukan pertanyaan Kisurat Balangnipa gelengkan kepala Plaak Wiro keplak jidat kisurat Balangnipa di bagian yang benjol hingga orang ini menjerit kesakitan Kalau kakakmu kisentot Balangnipa adalah kaki tangan istana seribu rejeki seribu sorga Sedikit banyak paling tidak kau juga ikut jadi cecumutnya aku tak mau bicara Kau mau bunuh aku silahkan saja Apa kau kira aku takut mati? Wiro tertawa gelap-gelap mendengar ucapan orang Nyali mohebat juga Kau pasti punya nyawa cadangan hingga sesumbar tidak takut Mati Wiro usap-usap belakang kepala Kisurat Balangnipa lalu bertanya Katakan kemana kaburnya Adipati Bayumurti Aku tidak tahu Kau pasti tahu bentak Rai Jantra Tidak dapat menahan jengkel diahantamkan satu jotosan ke metu kiri Kisurat Balangnipa Kalau jotosan ini mengenai sasarannya pasti mati kiri Kisurat akan wancur Wiro cepat pegang lengan Rai Jantra Seraya berkata Sebelum kita hajar, ada baiknya kita beri makan dulu sampai kenyang cecumut pendusa ini Melirik ke kiri Wiro melihat seekor kodok-budok coklat sejak tadi ada di atas sebuah batu Wiro cepat tangkap binatang ini lalu bertanya lagi pada Kisurat kemana perginya Bayumurti Yang ditanya tetap menjawab tidak tahu Agar kau lebih lancar bicara dusa biar aku berikan makanan enak untukmu Kata orang kodok goreng enak sekali Kurasa kodok mentah jauh lebih sedap Nah, makanlah habis berkata begitu dengan tangan kirinya Wiro pencet pipiki surat Balangnipa Begitu mulut terbuka tangan kanan Wiro sumpalkan kodok hidup ke dalam mulut itu Huk, huk, huk kisurat Balangnipa berusaha semburkan kodok-budok hidup yang mencuit dan melejang-lejang di dalam mulut Tapi tidak bisa karena Wiro dengan cepat menyumpahkan lumpur busuk ke dalam mulut itu Kisurat megap-megap, metel, terbeliak, tenggorokan turun naik Kata orang makanan tanpa bumbu penyedap tidak enak Kisurat ini aku berikan bumbu penyedap padamu sambil tertawa-tawa dari pinggir parit Wiro sunggingkan pantat tepat ke muka kisurat Lalu buut Wiro pancarkan kentut keras dan panjang dan tentu saja bau Huk, huk, huk aku akan keluarkan kodok itu dari dalam mulutmu Kau mau bicara Wiro bertanya Kisurat Balangnipa dalam keadaan megap-megap masih dekat gelengkan kepala Sialan maki murid sentuh gendeng Biar ku pecahkan saja kepalanya sekarang juga kata Rai Jantra Habis makan enak dia perlu diberi minuman lezat Lalu Wiro benamkan kepala kisurat berulang kali ke dalam parit busuk Terakhir sekali kepala itu muncul di permukaan parit Kisurat Balangnipa sudah tidak kesadarkan diri lagi Manusia-manusia pengecut Beraninya menganiaya orang yang tidak berdanya Satu bentakan tiba-tiba terdengar disusul suara berkesyuran Set, 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 setawa senjata rahasia teriak Wiro seraya pukulkan tangan kiri ke depan Sebuah benda hitam panjang sejengkal terpental dihantam angin pukulan Rai Jantra dan Purnama sama-sama jatuhkan diri ke tanah Ketika dua benda yang sama melesat dan lewat di atas punggung mereka Salah satu dari senjata rahasia itu menancap pada batang pohon di samping kiri Purnama Wiro cepat mencabut dan memperhatikan Paku berduri, ucap Wiro Aku pernah melihat senjata rahasia ini sebelumnya Sewaktu menguntit paderi perempuan dari Tiongkok itu di satu pekuburan di Losari Berkata Purnama Aku tahu siapa pemilik senjata ini Kata Rai Jantra sambil perhatikan paku berduri yang dipegang Wiro Siapa? Tanya Wiro pula Bayu Murti, kurang ajar Jangan-jangan diadelang semua kekacauan ini Kata Wiro lalu dia masukkan paku berduri ke dalam kantong celananya Pada saat itulah entah dari mana datangnya tiba-tiba bergelimpangan dua sosok tubuh berpakaian jubah kuning Satu tergeletak kaku tak bergerak, satunya menangis hahu-hahu Yang menangis ini adalah seorang kakek muka merah berkepala botak Kaget Wiro dan kawan-kawan bukan kepalang Terlebih dia mengenali kakek muka merah ini adalah orang yang dilihatnya pada malam tuasnya jumena Orang ini kemudian muncul di teluk Losari bersama pengging kun tala mengenakan jubah biru Orang kedua yang tergeletak kaku ternyata adalah seorang nenek rambut kelabu Mece merah mendelik tak berkesip Telinga dicanteli anting terbuat dari tulang jari manusia Di lehernya menancap sebuah benda hijau tipis Yang ketika diperhatikan ternyata benda itu adalah sehelai daun mengkudu Dari sudut bibir si nenek meleleh darah kental Aneh, mengapa nenek kembar jejadian yang sepuh kembar celu bisa bersama-sama dengan kakek muka merah pikir Wiro Tiba-tiba kakek kepala botak gerakan dua tangan ke atas kepala Ketika tangan itu menarik bagian kepala botak sebelah atas, muncullah satu kepala nenek rambut kelabu Kalian berdua rupanya seru pendekar 212 Kedua nenek ini bukan lain adalah kembaran jejadian yang sepuh kembar celu Apa yang terjadi tanya Rai Jantra? Hahu-hahu, Wiro jadi curiga dan cekal bahu nenek yang tadi pakai topeng kakek muka merah kepala botak Nek, jadi kau orang yang menyaruh memakai topeng kakek muka merah Membunuh Jumena dan muncul di teluk losari bersama kaki tangan ratu laut utara Ternyata kau musuh dalam selimut hahuh-hahu si nenek gelengkan kepala dan goyangkan tangan kiri berulang kali Dia menunjuk-nunjuk pada kembarannya yang tergeletak tak bergerak Lalu membanting-banting topeng kakek muka merah seraya tangan kiri menunjuk ke arah kejauhan Purnama jatuhkan diri di samping nenek yang tergeletak di tanah Setelah memeriksa, gadis dari alam 1200 tahun silam ini gelengkan kepala Tak mungkin ditolong Ajalnya sudah di depan mata Dia tewas akibat daun pantangan yang menancap di leher Lagi pula dia bukan makhluk biasa Mendengar ucapan Purnama Nenek satunya menggerung keras dia dekat hendak mencabut daun mengkudu di leher saudara kembarnya namun cepat dicegah oleh Wiro Jangan sentuh daun itu Kau bisa celaka Wiro berpaling pada Purnama Mungkin bisa dicoba penyembuhan dengan petunjuk kitab seribu pengobatan Purnama pejamkan mata Sesaat kemudian mata dibuka Aku hanya bisa berusaha Lalu gadis dari latanah silam ini sambung ucapannya Kitab seribu pengobatan Halaman 196 Pengobatan ke Belum sempat Purnama menyelesaikan ucapan yang dilafalkan berdasarkan apa yang telah diserapnya dari kitab seribu pengobatan Dan tiba-tiba nenek yang tergeletak di tanah keluarkan suara mengorok keras lalu Nyawanya putus Bersamaan dengan itu sosoknya mengepulkan asap kelabu, membumbung ke udara dan akhirnya lenyap dalam kegelapan malam Yang masih tertinggal di tanah adalah daun mengkudu yang tadi menancap di lehernya Nenek satunya langsung menjerit Rai Jantra dan Wiro berusaha menenangkan Nek, kau harus menceritakan pada kami apa yang terjadi dengan saudaramu sebelumnya Kau juga harus memberitahu dari mana kau mendapatkan topeng kakekmu kamera itu Hahu-hahu, si nenek gulingkan diri di tanah Meraung meratapi kematian saudara kembarnya yang kemudian secara aneh jasadnya lenyap ke alam gaib Sementara menunggu sampai si nenek tenang Wiro, Purnama dan Rai Jantra dapatkan belang empat warna yang ada pada wajah dan tubuh mereka kini tinggal tiga yakni merah, biru dan kuning Warna hijau telah lenyap Ini sesuai dengan petunjuk dalam kitab seribu pengobatan bahwa empat warna itu akan hilang satu persatu selama empat hari Setelah nenek rambut kelabu tampak agak tenang Wiro dan Purnama serta Rai Jantra berusaha mendapat keterangan Setiap ditanya nenek gagu ini selalu menunjuk ke arah kejauhan Setiap kali keluarkan suara hahuh-hahu dia selalu membanting topeng kakekmu kamera ke tanah Wiro ambil topeng kakekmu kamera dari tangan si nenek Wiro ingat sebelumnya dia telah meminta tolong pada dua nenek kembar untuk menyelidik dan mencari siapa adanya kakekmu kamera berkepala botak Ternyata salah seorang dari kembar muncul membawa sebuah topeng kakekmu kamera botak dan sekaligus membawa saudaranya yang tengah sekarat Berarti manusia dengan wujud seorang kakekmu kamera kepala botak itu sebenarnya tak pernah ada Keberadaannya hanyalah seseorang yang mengenakan topeng untuk menutupi jati dirinya Wiro juga ingat yang sepuh kembar kilu menemui ajal akibat daun mengkudu Sama dengan daun yang menancap di leher nenek kembar yang barusan menemui ajal dan lenyap ke alam gaib Pembunuh kedua nenek itu tidak dapat tidak adalah orang yang sama Siapa? Bayu Murti Agaknya dia manusia biar racun dibalik semua kejadian ini Jangan-jangan dadau setan itu ada padanya Wiro pegang bahu nenek rambut ke labu Nek, kau selalu menunjuk ke barat Antarkan kami ke arah yang kau tunjuk Hahu-hahu, si nenek mengangguk Lalu dia menunjuk ke wajah Wiro, rayi jantra dan purnama yang belang-belang Hahu-hahu, si nenek rupanya ingin bertanya apa yang terjadi Ada kakek jahil meracuni kami Namanya Raja Racun Bumi Langit Aku punya dugaan kita akan segera bertemu setan alas itu jawab Wiro Hahu-hahu, sembilan kokok ayam terdengar di kejauhan Di arah timur kaki langit tampak memancar cahaya terang kemerahan pertanda Tak lama lagi pagi segera datang dan malam akan berganti siang Di ujung sebuah alun-alun, nenek rambut ke labu jubah kuning hentikan lari Hahu-hahu, si nenek menunjuk ke arah seberang alun-alun di mana terlihat sebuah bangunan besar bertembok setinggi kepala Wiro berpaling pada Rai Jantra Rai, kau datang ke rumah sendiri Rai Jantra tersenyum kecut Gedung Kadipaten Losari, ucapnya perlahan sambil menatap ke depan Aku melihat keanehan Tidak ada para jurid, tidak tampak pengawal Pintu gerbang depan terpentang lebar Tak ada satu obor pun yang menyalah Wiro tersenyum Sekarang minyak mahal, gedung Kadipaten berhemat diri Sengaja mematikan obor menjelang pagi Ha, ha, ayo Rai, apakah kau tidak senang akan bertemu lagi dengan atasanmu Adipatilo Sariraden Seda Wiralaga Tiba-tiba terdengar suara suitan keras Pendekar 212 menyeringai Kawan-kawan, kedatangan kita sudah diketahui penghuni gedung Hahu-hahu, nenek jubah kuning menunjuk-nunjuk ke arah gedung dengan tangan kiri Sedang tangan kanan mengangkat-angkat topeng wajah kakekmu kamerah kepala botak Nek, kau hendak memberitahu kalau kau menemukan topeng ini di dalam gedung sana Lalu orang yang membunuh saudara kembarmu juga berada di dalam gedung itu Purnama sambil pegang bahu nenek rambut ke labu Hahu-hahu Hahu-hahu si nenek menyahuti sambil langgukan kepala berulang kali Wiro ambil topeng kakekmu kamerah dari tangan nenek rambut ke labu Sementara Rai Jantra masih memegang jas tutup yang bagian lengan Serta bahunya hangus ketika dia diserang oleh kisurat balang nipa dengan ilmu jaring api Lelaki yang sebenarnya adalah kepala pasukan Kadipatan Losari ini mendahului berjalan ke arah pintu gerbang Wiro, Purnama dan si nenek segera mengikuti Namun sampai di pintu gerbang si nenek tidak terus masuk Hahu-hahu si nenek menunjuk ke halaman gedung lalu ke arah pinggiran tembok Ternyata di halaman gedung Kadipatan bertebaran banyak sekali daun mengkudu Sementara sepanjang sisi dalam tembok gedung berderet-deret pohon mengkudu setinggi pinggang Agaknya pohon ini bukan ditanam tapi hasil tebangan lalu ditancap ke tanah begitu saja Penghuni gedung rupanya telah berjaga-jaga dari bahaya yang bisa ditimbulkan oleh makhluk Jejadian kembaran yang sepuh kembar telu yang kini hanya tinggal seorang Hahu-hahu, nenek rambut kehuah geleng-geleng kepala Nek, agar aman bagimu biar tempat ini ku bersihkan lebih dulu dari daun-daun celaka itu Wiro berkata lalu angkat kedua tangan ke atas Tangan kanan melepas pukulan angin puyuh Sementara tangan kiri yang diputar-putar lancarkan pukulan dinding angin berhembus tindih-menindih Seluruh daun mengkudu yang ada di halaman gedung Kadipatan Beterbangan ke udara, melesat ke langit dan lenyap dari pemandangan Ketika murid sentuh gedeng arahkan dua tangannya ke sepanjang sisi tembok gedung yang penuh ditancapi pohon mengkudu Serta merta pohon-pohon itu tercabut dari tanah, mental ke udara Malah tembok di bagian timur yang terkena sapuan angin pukulan roboh bergemuruh Pada saat itulah dari bagian belakang gedung bermunculan puluhan para jurid Kadipatan Mereka menebar di sepanjang sisi tembok kiri kanan gedung Keadaan mulai terang-terang tanah ketika pendekar 212 Wiro Sableng bersama tiga orang lainnya memasuki pintu gerbang dan melangkah cepat di halaman depan gedung Kadipatan Sebelum mencapai pertengahan halaman di mana terdapat dua buah arca besar berupa singa bersayap, tiba-tiba dari dalam gedung melesat keluar tiga orang Mereka kemudian tegak berjajar menghadang jalan Berak ada suara keras di sebelah belakang Ketika Wiro dan kawan-kawan menoleh ternyata pintu gerbang telah ditutup Di depan pintu berdiri sepuluh orang para jurid bersenjata tombak Pada setiap ujung tombak menancap tiga helai daun mengkudu Hahu-hahu nenek rambut kelabu tampak pucat Dia angkat tangan kanan, siap untuk menghantam sepuluh para jurid yang membawa daun pantangan di ujung tombak masing-masing Nek, bisik purnama Tahan dulu serangan Aku akan melindungimu jika pasukan bertombak itu menyerbumu Hahu-hahu sepuluh pra jurid bersenjata tombak hanya tegak di depan pintu gerbang yang sudah tertutup Tidak menunjukkan tanda-tanda hendak menyerang si nenek Orang pertama yang menghadang langkah Wiro dan kawan-kawan dan kini berdiri di ujung kanan ternyata adalah Adipati Brebes Bayu Murti Jelas sudah kalau Adipati ini telah berserikat dan jadikan berat Adipati Losari Sedawira Laga Di pinggangnya tergantung sebilah golok besar Orang kedua yang tegak di samping kanan Bayu Murti adalah seorang kakek berjubah kuning Muka dan sebagian tangannya tampak hitam gosong Metu kiri terpuruk dan dikening sampai ke pipi kiri ada cacat bekas luka Rambut warna kelabu selah sebelah akibat terbakar Manusia ini ternyata adalah pengging kuntala, orang kepercayaan Ratu Laut Utara Satu malam lalu dia dibuat sidra hebat oleh Nyerora Ranggut sewaktu terjadi perkelahian di Teluk Losari Sungguh luar biasa dia bisa sembuh secepat itu Orang ketiga nenek kurus kerempeng berambut awut-awutan Perempuan tua ini hanya mengenakan sehelai kain panjang hitam Sama sekali tidak memadai baju hingga tubuh atasnya terbuka telanjang Memperlihatkan dada tipis penuh tulang serta dua payudara ceperkisut Si nenek tidak hentinya tersenyum sementara dengan kepala mendungak dan mata meramelek dua tangannya mempermainkan puting susunya yang besar hitam Sesekali dari mulutnya keluar suara mendesah lirih Nenek ini dikenal dengan nama Nilawang Soka, berasal dari Laut Utara, merupakan salah seorang dari sipian banyak orang kepercayaan Ratu Laut Utara dan dia adalah orang bawaan pengging kuntala Ilmu kesaktiannya dua tingkat di atas kakek muka gosong itu Di bagian depan gedung, tepatnya di kiri kanan serambi yang berhubungan dengan tangga batu tujuh undak Terdapat masing-masing sebuah jendela besar Di jendela sebelah kanan duduk seorang kakek bertubuh pendek, berpakaian selempang kain hitam, berambut kuning Sepasang mata putih berkilat seperti perak Kulit mukanya berubah berganti-ganti merah, hijau dan biru Dia duduk bersila dan di pangkuannya ada satu pendupaan berisi bara menyala Sikapnya seperti tidak acuh akan apa yang terjadi saat itu di halaman gedung Sambil duduk dia tidak henti meniup bara pendupaan Tiupan serta hawa yang keluar dari hidungnya memancarkan asap berwarna ungu Raja racun bumi langit musuh besar kita juga ada di tempat ini Bisik wiro pada Rai Jantra Dia tengah meramu racun jahat, jawab Rai Jantra Di sebelah belakang purnama mendadak merasa tidak enak Matanya tak berkesip menatap ke arah Raja racun yang duduk di jendela Kakek itu tengah menyiapkan sesuatu Aku punya dugaan apa yang dikerjakannya ditujukan untuk menangkal diriku membatin gadis dari negeri latanah silam itu Aku harus menghancurkan pendupaan yang ada di pangkuannya Di atas jendela Raja racun bumi langit keluarkan tiga buah benda bulat hitam Sekali meremas, tiga benda itu serta merta hancur luluh Hancuran ditebar di atas bara menyala dalam pendupaan Asap mengepul dan bau sangit aneh serta merta menebar di seantro tempat Buah damar ucap purnama dengan suara bergetar Kakek itu menebar hancuran buah damar ke atas bara pendupaan Buah damar merupakan buah pantangan bagi diriku Aneh, bagaimana Raja racun bumi langit tahu buah pantangan itu Tiba-tiba di belakang mereka terdengar suara halus tawa perempuan Lalu ada suara terpaan angin Suara tawa kemudian lenyap di kejauhan Siapa yang tertawa tanya Wiro pada purnama Perempuan Jahanam itu Aku mengenali suaranya ucap purnama siapa tanya Wiro lagi Perempuan celaka darilah tanah silam Ingat sewaktu aku bertempur melawan mahluk samar kau muncul menyelamatkan diriku Nah, mahluk samar itulah yang barusan berada di sini Aku yakin dia yang membuka rahasia pantangan buah damar itu Sampai saat ini masih sulit bagiku untuk mengetahui siapa dia adanya Barusan dia telah kabur dari sini karena kalau sampai mencium atau tersapu asap damar Dia pun akan celaka, purnama kau lekas pergi dari sini Mungkin kau bisa menghindar dulu ke atas wuungan gedung Tapi jika kau terancam bahaya cepat tinggalkan tempat ini Nanti aku akan menemuhimu di tempat kediamanmu di bukit batu teluk losari Purnama pegang lengan seng pendekar sesaat lalu melesat ke atap gedung kadipaten Gadi salam gaib Kau mau kabur kemana raja racun bumi langit berteriak Sambil memegang pendupaan di tangan kanan dia melesat dari jendela gedung Mulut menggembung Begitu meniup Dari mulut ini melesat dua buah benda bulat hitam Menyambar ke arah sosok purnama yang tengah melayang di udara menuju ke atas atap gedung kadipaten Purnama berseru kaget ketika mengetahui dua benda yang melesat ke arahnya adalah dua buah damar Dengan membuat gerakan jungkir balik di udara gadis dari negeri 1200 tahun silam ini Berhasil selamatkan diri dari serangan dua buah damar Dia cepat berkelebat ke atas atap gedung Namun baru saja injakan kaki di genteng bangunan tau-tau raja racun bumi langit sudah berdiri di hadapannya Hanya terpisah sejarah lima langkah Didahului tawa bergelap pendek rambut kuning itu tiup asap pendupaan ke arah purnama Tanpa gadis ini punya kesempatan untuk selamatkan diri Sesaat lagi asap damar akan menyentuh tubuh dan masuk ke dalam penciuman purnama Tiba-tiba satu bayangan hitam berkilau berkelebat Purnama dapatkan dirinya didorong orang hingga dia jatuh terguling di atas atap Bersamaan dengan itu terdengar suara genta Atap gedung kadipaten bergoyang keras Puluhan genteng merosot Selarik sinar biru berbentuk kipas terbuka menebar memapas Buyar asap damar lalu menghantam sosok raja racun bumi langit Serangkum asap damar yang bergerak liar sempat terhirup oleh purnama hingga gadis ini batuk-batuk Dalam keadaan megap-megap dia jatuhkan diri tertelungkup di genteng bangunan Purnama cepat kerahkan hawa sakti dan meniup lewat mulut Menghembus melalui hidung Untuk beberapa saat pemandangan berkunang-kunang Dua matanya terasa seperti terselubung wap panas Pendupaan di tangan kanan kakek pendek rambut kuning wancur Kepingan pendupaan dan bara api bertebaran kemana-mana Raja racun merauh marah Raja racun bumi langit, aku membawa pesan dari ratu penguasa laut selatan Jika kau mau bertobat atas semua perbuatan jahatmu selama ini dan hidup sebagai orang baik-baik Maka selembar nyawamu akan diampuni Satu suara perempuan berkumandang di atas atap Aku tidak punya urusan dengan dantumu teriak Raja racun bumi langit marah sekali karena merasa terhina Biar rohmu yang kembali menghadap ratu mengguna memberi laporan Raja racun hantamkan tangan kanan ke arah bayangan hitam Begemerlap sementara tangan kiri menebar sejenis racun berwarna merah Dari mulut dan hidungnya mengepul asapungu yang juga mengandung racun jahat Sekali lagi terdengar suara genta aneh di atas gedung kadipaten Kali ini lebih dasyat dari yang pertama tadi dan membuat runtuh atap bangunan sebelah barat Raja racun terjengkang di atas atap Di depan matu dia melihat cahaya biru bersilang beberapa kali lalu bet Cahaya biru itu menghantam ke arah tubuhnya Inilah ilmu pukulan sakti yang disebut genta biru menatap langit Raja racun menjerit keras dan muntahkan darah segar Di atap gedung, dalam keadaan tertelungkup di atas genteng Sepasang maca purnama terbuka lebar menatap ke arah sosok Elok tertutup pakaian hitam bertabur manik-manik putih perak dan merah Wajah cantik Sepasang maca biru aku pernah mendengar cerita tentang diri penolongku ini Apakah dia orangnya ucap purnama dalam hati Kita kembali ke halaman gedung kadipaten losari Hanya selang seketika setelah Bayu Murti, Pengging Kuntala dan Milawang Soka tegak berjajar di halaman Dari dalam gedung berjalan keluar seorang lelaki tinggi besar berperut buncit Dia masih mengenakan baju tidur putih dan celana putih Wajah berminyak agak pucat, dihias janggut dan kumis tipis Sepasang maca, tampak merah Di tangan kanan orang ini memegang sebatang ranting kecil daun mengkudu Sambil melangkah dia tepuk-tepukan daun mengkudu ke telapak tangan kiri Agaknya dia sengaja memegang ranting dan daun pohon mengkudu ini Untuk berjaga-jaga dari nenek kembar berambut kelabu Inilah sedawira laga, Adipati Losari Yang membuat pendekar 212 Wirosa Bleng dan kawan-kawan jadi terkesima Adalah ketika melihat orang yang melangkah di samping Seng Adipati Orang ini bukan lain adalah Tiang Lonioniko Sang Padri, sebagaimana biasa mengenakan pakaian merah Pakaian ini tampak kurang rapi, berkerimuk seperti baru dipakai tidur Kali ini dia tanpa tutup muka dan kepala hingga kelihatan wajahnya yang cantik Serta kepala yang botak polos Di tangan kiri Lonioniko memegang pedang menaga merah Yang sesuai dengan perintah yang Sinto Gendeng harus diambil dan didapatkan Wiro Pendekar 212 tak habis pikir Bagaimana padri perempuan ini berada di gedung Kadipaten Kalau terkait hubungan dengan Bayu Murti yang merupakan sahabatnya di masa kecil Mengapa sikapnya terhadap Adipati berebes tampak begitu akrab Malah keduanya keluar berbarengan dari dalam gedung dengan keadaan pakaian Serta raut wajah seperti orang yang baru bangun tidur Hahu-hahu nenek kembar jejadian di samping Purnama keluarkan suara Tangan kiri menekuk-nekuk topeng kakek botak muka merah yang dipegang Wiro Tangan kanan menunjuk-nunjuk ke arah Adipati Sedawira Laga Lalu tangan kanan dituding-tuding ke leher sendiri dan metu dipelototkan Wiro segera mengerti apa yang hendak dikatakan si nenek Dia berucap cukup keras sehingga semua orang mendengar Nek, kau hendak mengatakan kalau lelaki berperut buncit itu adalah pemilik topeng kakek botak muka merah Hahu-hahu si nenek mengangguk berulang kali Kau juga memberitahu bahwa orang itulah yang membubuh saudara kembarmu dengan lemparan daun mengkudu Ucap Wiro Hahu-hahu nenek rambut kewu kembali mengangguk Di depan tangga gedung, Adipati Sedawira Laga menatap tajam ke halaman Dia hanya melihat Wiro, Rai Jantra dan nenek rambut kelabu Menurut keterangan Bayu Murti ada seorang gadis cantik yang memiliki ilmu kepandayan sangat tinggi dan sangat berbahaya Untuk menghadapi orang ini Raja Racun Bumi Langit sudah menyiapkan kekuatan penangkal sesuai petunjuk seorang perempuan aneh bertubuh samar yang datang tadi Leonio, aku tidak melihat gadis yang dikatakan Bayu Murti itu, kata Adipati Sedawira Laga Dari caranya menyebut nama Seng Paderi Kentara bahwa mereka punya hubungan sangat akrab walau belum lama saling mengenal Apa yang telah terjadi dalam hubungan yang sangat singkat itu? Aku juga tidak melihat Raja Racun Bumi Langit, jawab Lonio Niko Pada saat itulah terdengar suara bentakan-bentakan di atas atap disertai suara genta aneh sebanyak dua kali Pada suara genta kali kedua disusul suara gemuruh runtuhnya atap gedung sebelah barat Adipati Sedawira Laga cepat memerintahkan Bayu Murti untuk naik ke atas atap guna menyelidiki apa yang terjadi Namun belum sempat Adipati berebes itu bergerak, tiba-tiba dari atas wungan melayang tiga sosok tubuh Sosok pertama langsung terkapar Karena kepalanya yang menyungsap lebih dulu maka tak ampun lagi kepala itu pecah mengerikan Adipati Sedawira Laga dan semua orang yang berada di pihaknya terkejut besar kalau tak mau dikatakan geger Tampang mereka tampak berkerut Karena sosok yang melayang jatuh dan kini tak bernyawa lagi itu adalah sosok Raja Racun Bumi Langit Seng Adipati sulit mempercayai orang yang sangat diandalkannya itu kini menemui kematian dalam kerum mengerikan begitu rupa Tidak sembarang orang bisa membunuh kakek satu ini Jangankan pendekar sehebat Wiro Sableng, gurunya saja yaitu Sinto Gendeng akan sulit mempecundangi Raja Racun Lalu siapa orang hebat yang telah membunuh kakek itu? Sementara itu dua sosok lain yang melayang turun ada tapur nama dan seorang gadis jelita bermata biru, rambut hitam tergerai panjang Mengenakan pakaian hitam ketak bertabur manik-manik dengan potongan sangat rendah di bagan dada serta belahan tinggi di kedua sisi Purnama berdiri di samping kiri Wiro, si cantik bermata biru tegak Satu langkah di sebelah kanan Seng Pendekar Adipati sedawira laga sampai tak berkesip memandang keelokan tubuh dan kecantikan para si gadis Ratu Duyung ucap pendekar 212, 10 ratu DUYUNG berpaling sekilas ke arah pendekar 212 Wiro Sableng Lalu gadis jelita bermata biru maju dua langkah ke arah sedawira laga Adipati sedawira laga, perkenalkan aku adalah Ratu Duyung dari Laut Selatan Mohon dimaafkan kalau kedatanganku mengganggu ketenteraman di tempat ini Aku datang ke sini atas perintah Ratu Laut Selatan Niro Rokidul untuk menjemput kakek bernama Pengging Kuntala dan nenek bernama Nilawang Soka Kalau kakek berjubah kuning muka gosong Pengging Kuntala tersurut mundur satu langkah dan pencongkan mulut mendengar ucapan Ratu Duyung Maka nenek bernama Nilawang Soka hamburkan tawa bergelak Sambil terus dongakkan kepala dan permainkan dua punting susunya yang besar hitam dengan jari-jari tangan dia kemudian berkata Siapapun kau adanya katakan pada ratumu Dia kelewat sombong dan gila kuasa Apa tidak cukup punya kekuasaan di Laut Selatan dan kini mau menguasai kami orang-orang di Laut Utara? Sekarang kau silahkan pergi atau aku akan membuat wajahmu yang cantik menjadi rusak dan kau akan menyesal seumur-umur Nilawang Soka Ilmu kesaktianmu mungkin jauh di atas ilmu yang aku miliki Tapi aku datang membekal batu mustika ala samudera atap langit Ini satu pertanda bahwa Ratun Niro Rokidul tidak main-main dalam memberikan tugas padaku Perlahan-lahan Nilawang Soka turunkan kepala yang sejak tadi mendengak memandang ke langit yang kini telah terang karena pagi telah datang Sepasang matanya diarahkan ke tubuh Ratu Duyung Samar-samar dibalik pakaian si gadis bermata biru sebalah kanan dia melihat sebuah benda bulat memancarkan cahaya berwarna hijau Lalu pada dada sebelah kiri ada benda yang berwarna kebiru-biruan Si nenek segera mengetahui, selain membekal batu mustika ala samudera atap langit Ratu Duyung juga membawa batu mustika angin laut kebcana biru Batu sakti yang mampu membuat seseorang dapat berada di satu tempat yang jauh dalam kecepatan kilat kejapan mata Seperti diketahui sebelumnya batu mustika sakti itu telah dipinjamkan kepada Nyi Roro Ranggut sewaktu menolong pendekar 212 Wiro Sableng dan kawan-kawan di Teluk Losari Pasti gadis Jahanam ini yang telah membunuh Raja Racun Bumi Langit, pikir si nenek Hal yang sama juga menjadi dugaan Adipati Sedawira Laga dan Bayu Murti Walau sudah melihat kenyataan namun Nli Lawang Soka tampaknya tidak merasa jerih Si nenek kembali umbar tawa panjang Jika kau merasa mampu meringkus diriku dan pengging kuntala, mengapa tidak segera melakukan si nenek malah menantang Dua tangannya yang mempermainkan puting susu kini bergerak turun mengusap-usap bagian bawah payudaranya yang kisut Tiba-tiba nenek itu pencet kedua payudaranya Dua puting susu berjing krak kencang dan terjadilah satu hal yang luar biasa dari dua puting asu besar hitam itu melesat keluar semburan cairan berwarna putih Muus Muus dua larik semburan air kemudian berubah menjadi api merah kebiruan Ilmu susu neraka Dua puting susu si nenek memang merupakan sumber ilmu kesaktian andalannya Ratu duyung berseru kaget, secepat kilat dia melompat ke samping Itu pun masih kurang cepat karena ujung rambutnya sempat tersambar salah satu semburan api merah biru Ketika Nilawang Soka hendak melancarkan serangan susulan Pendekar 212 Wiro Sableng cepat menghadang Nek, dari tadi aku ingin sekali meraba dua payudaramu Ah aku benar-benar terangsang melihat kebagusan dadamu Terutama sepasang pentil yang besar hitam itu Wiro keluarkan ucapan dengan mati setengah dipejam dan mulut diruncing-runcingkan sambil sesekali lidah dijulur Seumur hidup belum pernah ada orang apalagi seorang pemuda yang berkata seperti itu Mau tak mau Nilawang Soka jadi terkesiap dan tahan gerakan Kesempatan ini dipergunakan Wiro Secepat kilat dua tangannya berkelebat ke depan mementot payudara si nenek Sepasang payudara kempes yang mulur panjang itu kemudian diikat dibuhulnya satu sama lain Nilawang Soka menjerit keras Kesakitan setengah mati Memang dua payudara yang kempes bergelayutan itu merupakan pusat kekuatan ilmu kesaktiannya Tapi sebagai seorang perempuan dua payudara itu merupakan titik kelemahan Si nenek berusaha melepaskan payudaranya yang terikat Namun semakin dicoba ikatan itu semakin keras mengancing dan rasa sakit semakin tidak tertahankan Dari puting susu si nenek keluar cairan putih munkrat-munkrat Sebagian berubah warna menjadi api merah kebiruan Nilawang Soka melompat dekat ke arah Wiro Berusaha merangkul seng pendekar Rupanya dia bermaksud bunuh diri Mati bersama Wiro cepat menghindar Namun munkratan cairan putih yang berubah jadi api ada yang berhasil menyerempet bahu kirinya Bukan saja bahu pakaian seng pendekar yang terbakar hangus Daging bahunya ikut terluka Wiro jatuh terduduk di tanah Sekur tubuhnya terasa panas dingin Tangan kiri sulit digerakan Didahului teriakan dasyat Nilawang Soka melompat Kaki kanannya meneru ke arah kepala Wiro Kaki itu bukan hanya menendang Tapi dari lima kuku jari si nenek yang hitam bersamaan dengan tandangan melesat pula lima larik cahaya hitam Wiro jatuhkan diri ke tanah Tendangan si nenek memang berhasil dilakukan namun larik sinar hitam terus mengikuti dan menyambar ke arah lima bagian tubuh mulai dari kepala sampai ke kaki Rayi jantra berteriak sambil babatkan kujang kiai pasundan Purnama gerakan dua bahu lesatkan cahaya biru bergemerlap Mereka berusaha menyelamatkan pendekar 212 Wiro Sableng Namun mendahului gerakan kedua orang itu Dari dada kanan ratu duyung tiba-tiba batu mustika ala samudera atap langit miliknya Iroro Kidul pancarkan cahaya hijau pekat Wusni lawang soka menjerit keras Tubuhnya terpental sampai ke depan tangga gedung kadipaten Begitu ambruk di tanah tubuh ini tak berbentuk lagi Hanya tinggal menyerupai bubuk hijau mengepulkan asap Melihat sobatnya menemui ajal dengan care luar biasa mengerikan begitu rupa Putuslah nyali pengging kuntala Tanpa menunggu lebih lama dia segera putar tubuh dan berkelebat kabur Untuk kedua kalinya batu mustika ala samudera atap langit pancarkan cahaya terang hijau pekat Sesaat kemudian di depan sana pengging kuntala menjerit keras Kakek satu ini menemui ajal tidak berbeda jauh dengan yang di alam ini lawang soka Ratu duyung tegak setengah tertegun Dia sama sekali tidak melakukan apa-apa Batu mustika sakti yang melekat padanya yang telah bertindak sendiri menyelamatkan Wiroh Membunuhi lawang soka dan pengging kuntala Seantara tempat diselimuti kesunyian Purnama dan Rai Jantra cepat mendatangi Wiroh Rai Jantra totok beberapa urat utama di tubuh Wiroh Sementara alirkan hawa sakti ke dalam badan sang pendekar melalui punggu Sesaat kemudian walau luka di bahu kiri masih meninggalkan rasa perih namun Wiroh sudah mampu menggerakkan tangan dan rasa panas dingin di sekujur tubuh lenyap Dia cepat berdiri Pada saat itulah Adipati Bayu Murti tiba-tiba melompat ke depan Golok besar di tangan kanannya menyambar ke arah Rai Jantra Diserang begitu rupa Rai Jantra yang sejak tadi sudah gaptal tangan Segera hunus ku jangkiai pasundan Tiba-tiba Adipati Losari Sedawira Laga berteriak keras Hentikan perkelahian Aku mau bicara semua orang hentikan gerakan Rai Jantra Adipati Sedawira Laga menuding dengan telunjuk tangan kiri ke arah Rai Jantra Saat ini kau bukan lagi kepala pasukan Kadipaten Apa perduliku? Kau punya urusan besar denganku Kau yang memberi perintah membunuhku di kaki bukit batu bersuling dengan Rai Jantra Kau bisa dapatkan jabatan itu kembali jika bersatu dengan pihak kami Kata Sedawira Laga pula Dua manusia dajal yang jadi andalanmu sudah mampus Rupanya kau mulai ketakutan Adipati Rai Jantra mengejek Lalu lemparkan jas tutup ke hadapan Sedawira Laga Pakaian itu milikmu Pakaian itu yang kau kenakan sewaktu membunuh Yang sepuh kembar cilu dan merampas dua buah dadu dari Tionggoan Yang ada padanya Sebelum Sedawira Laga sempat mengatakan sesuatu Wiro menyambung ucapan Rai Jantra Kancing kedua dari atas berbeda dengan empat kancing lainnya Karena kancing kedua itu sempat direnggut yang sepuh kembar cilu sebelum kau membunuhnya Bukan begitu ceritanya Wiro keluarkan kancing kayu yang ada disaku pakaiannya lalu dilempar di depan kaki Adipati Sedawira Laga Seng Adipati memperhatikan kancing kayu itu dengan mat mendelik lalu menghardik Orang-orang gila Muka Belang Kalian bukan saja bicara gila tapi memfitnah diriku Pendekar gondrong Muka Belang Pembunuh Adipati Karta Seminta Aku sendiri yang akan menarik tali gantunganmu Wiro tersenyum Kau kemudian mengatur jebakan untukku Jas tutup kau berikan pada bayu murti lalu kaki tanganmu yang bernama Kisurat Balang Nipah Kalian suruh memakai jas tutup itu Bangsat Sableng Kau pandai mengarang cerita begitu Wiro garuk-garuk kepala Tapi ceritaku belum selesai Lalu Wiro lemparkan topeng kakek botakmu kamerah kehadapan Adipati Losari Kau mengenakan topeng ini ketika membunuh Jumana setelah terlebih dulu mengalihkan perhatian dengan meledakan rumah sejaga Kau juga muncul di Teluk Losari bersama tua bangka bernama Pengging Kuntala mengenakan topeng ini Anjing bermulut busuk maki sedawira laga Di maki seperti itu murid sento gendeng cuma menyeringai Dia teruskan ucapannya Dua nenek kembar sahabatku menyelidik ke gedung ini Mereka berhasil menemukan topeng kakekmu kamerah itu Kau tak bisa mengelak Kau berusaha membunuh mereka dengan daun pantangan Namun salah seorang dari mereka berhasil lolos membawa topeng itu sebagai barang bukti Hahu-hahu nenek rambut kelabu jubah kuning Keluarkan suara seolah membenarkan semua apa yang dikatakan Wiro Hebat sekali cerita dusamu teriak sedawira laga Masih ada yang lebih hebat tukas pendekar 212 Wiro Sableng Setelah berhasil merampas dua buah dadu setan yang berasal dari perut Nyi Inten Kamesuari Dari tangan yang sepuh kembar telukau membunuh beberapa orang untuk menghilangkan jejak Manusia-manusia malang yang jadi korbanmu adalah Anomi Harja, suami Nyi Inten Kamesuari Lalu seorang gadis bernama Ninglum Gadis itu menemui ajal dengan sebila keris kecil menancap di lehernya setelah lebih dulu kau tiduri Ini kerisnya Wiro keluarkan keris gunung Inten yang didapatnya dari Purnama Menurut cerita keris ini sudah menjadi milik Adipati Bayu Murti diberikan kepadanya oleh salah seorang pangeran Lewat keris ini aku bisa mencium bau busuk hubunganmu dengan Bayu Murti Tapi aku tidak tahu hadiah apa yang sudah janjikan pada Adipati Bau Kencur ini hingga dia mau berserikat dalam kejahatan bersamamu manusia buronan Jangan berani menghina dan memfitnah diriku teriak Bayu Murti marah Kalau kau tidak mau dihina, tidak mau difitnah apakah kau mau memberi keterangan bagaimana keris yang katanya ada padamu ini bisa menancap di leher gadis bernama Ninglum? Apa kau mau mengakui bahwakah sebenarnya yang membunuh Ninglum untuk melindungi tuan besarmu ini tukas pendekar 212 yang membuat Bayu Murti jadi sengit, muka mengelam merah, dua tangan di kepal? Lalu apakah kau juga bisa menerangkan paku berdui yang merupakan senjata rahasia milikmu ini? Bagaimana bisa menancap di jidat seseorang yang telah membunuh Danang Serta? Kau sengaja membunuh orang itu untuk melenyapkan jejak Tapi dasar tolol kau meninggalkan jejak berupa senjata rahasia ini Lalu apakah kau juga bisa menerangkan bagaimana ceritanya malam tadi ada tiga paku berdui yang sama menyerang kami di tepi telaga Aku tidak suka melihat kalian menyiksa kisurat balang nipa yang tidak berdaya Jawab Bayu Murti dengan meci menyala Oh, begitu wiro garuk-garuk kepala lalu tertawa gelap-gelap Ada dua hal yang perlu aku katakan Pertama kami tidak menyiksa orang bernama kisurat balang nipa itu Kami hanya memandikannya di parit karena menurut penglihatan kami dia sudah lama tidak mandi Bau badannya menyengat hidung Apa salah kalau kami memandikannya? Ha, 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 wiro tertawa gelap-gelap lalu sambung ucapannya Hal kedua Dengan kau mengeluarkan ucapan bahwa kau tidak suka melihat kami memandikan kisurat balang nipa Secara tidak sadar kau telah mengakui bahwa kau membokong kami secara pengecut malam tadi dan senjata rahasia berbentuk taku berdui Ini memang adalah milikmu tubuh Bayu Murti bergetar panas mendengar kata-kata pendekar 212 itu Tapi dia tak bisa keluarkan suara Wiro lanjutkan ucapan Adipati Sedawira Laga, aku tahu dua buah dadu dari Tiongkok itu ada padamu Hal itu membuat kami menduga keras bahwa kau lah yang menjadi bandar judi dan bandar rumah mesum yang disebut Istana Seribu Rejeki Seribu Sorga Kami berhasil menemukan bangunan celaka itu Namun dalam keadaan kosong, ditunggui oleh kisentot balang nipa dan dajal yang sudah mampu seraja racun bumi langit Aku punya dugaan berat kau adalah bandar besar tempat judi dan tempat mesum itu Apakah kau mau memberitahu di mana letak Istana Seribu Rejeki Seribu Sorga yang baru? Aku dan kawan-kawan ingin sekali melihatnya, pemuda Sinting Apakah bicaramu sudah selesai bentak Adipati Sedawira Laga? Aku punya satu pertanyaan Mungkin dua buah dadu itu sudah kau berikan pada paderi perempuan yang berdiri di sebelahmu Karena katanya dia diutus oleh sebuah perguruan di Tiongkok sana untuk mencari dan mendapatkan dua buah dadu itu Sudah Cukup kau bicara ngaco teriak Adipati Sedawira Laga Adipati Bayumurti, pimpin semua orang untuk menangkap si gondrong itu hidup atau mati Siapa coba menghalangi atau membantu, bunuh mereka semua ratu duyung dekati pendekar 212 Begitu berada di samping Wiro dia berbisik Aku barusan menerapkan ilmu menembus pandang pada paderi botak itu Aku melihat di balik pakaiannya, dalam sebuah kantong kain ada dua buah dadu Berarti Sedawira Laga telah memberikan dadu setan itu pada si paderi, ujar Wiro Belum tentu, Sedawira Laga tidak tolol Coba kau periksa sosok Adipati buncit itu dengan ilmu menembus pandang Wiro lakukan apa yang dikatakan ratu duyung Dia tersentak sewaktu melihat di pinggang seng Adipati ada sebuah kantong putih berisi dua buah dadu Ah Wiro keluarkan seruan tertahan Kau melihat dua dadu itu tanya ratu duyung Aku melihat dua dadu lain Eh dan, besar sekali seperti anak kucing Jangan bergurau ratu duyung jengkel sekali Mukanya bersemu merah Ya, ya, aku sudah melihat Ada dua dadu di balik pinggang pakaian Adipati itu Dalam satu kantong kain putih Berarti ada dua pasang dadu Yang mana yang asli pasti yang ada pada Adipati itu jawab ratu duyung Pembicaraan kedua orang itu terputus sampai di situ Bayu murti serta puluhan prajurit termasuk sepuluh orang bersenjatakan tombak yang ditancapi daun mengkuduh datang menyerbu Prajurit yang sepuluh ini sesuai perintah, mereka mengarahkan serangan pada nenek rambut kelabu Adipati sedawira laga sendiri bersama Lonioniko saat itu juga sama-sama balikan diri lalu dengan cepat berkelebat pergi tinggalkan halaman, masuk dan lenyap di dalam gedung Adipati keparat Kau mau kabur kemana teriak Wiro Setelah meminta purnama agar melindungi nenek rambut kelabu Wiro melesat masuk ke dalam gedung Kadipaten Di dalam gedung Kadipaten yang besar keadaannya ternyata sepi tapi mencekam Adipati sedawira laga dan paderilo Niro lenyap tak berbekas Kalau aku tidak segera menemukan kedua orang itu, akan ku hancurkan seluruh bangunan ini Wiro mengancam dalam hati Tiba-tiba ada suara berkesiut Empat buah senjata rahasia berbentuk pisau terbang tanpa gagang melesat dari empat jurusan menyerang Wiro dengan arah sasaran kepala, dada dan punggung serta perut Dia cepat jatuhkan diri seraya melepas satu pukulan, membuat mental pisau terbang yang mengarah perutnya sementara tiga pisau lainnya menghantam tempat kosong lalu satu menancap di lantai batu, dua menembus dinding ruangan Wiro cepat bergerak bangun Namun belum sempat berdiri, masih dalam keadaan setengah membungkuk, tiba-tiba langit-langit ruangan terbuka dan saat itu juga dua belas tombak melesat ke bawah Kurang ajar Wiro memaki Dia berguling di lantai sambil hantamkan pukulan benteng topan melanda samudera dengan dua tangan sekaligus sebelas pukulan dasyat yang dihantamkan Wiro bukan saja membuat selusin tombak patah, tetapi langit-langit ruangan juga runtuh, terus menembus menghancurkan atap Adipati Keparat Pengecut Kau sembunyi di mana atau sudah kabur teriak murid sentuh gendeng Dia kerahkan ilmu menembus pandang berusaha menjajaki di mana sembunyinya sedawira laga Ketika matanya tak sengaja memandang ke lantai, Seng Pendekar jadi terkejut Di bawah lantai gedung dia melihat satu ruangan besar, dikelilingi sepuluh buah kamar tidur Di tengah ruangan ada satu meja besar empat persegi warna hijau, bergaris membentuk kotak bertuliskan angka 1 sampai 12 Meja Judi Judi Dadu Istana Seribu Rejeki Seribu Sorga ternyata dipindah dan ada di bawah gedung Kadipaten Siapa yang akan mengira? Kurang ajar baru saja pendekar 212 memaki tiba-tiba dari balik sebuah tiang besar berkiblat Satu cahaya merah disertai menyambarnya angin panas, tepat di depan hidungnya Wiro cepat melompat mundur Keraas Tak urung ada ujung rambutnya di atas kening yang terbabat putus Selain itu Wiro merasa ada satu kekuatan dasyat memukul tubuhnya hingga dia terjajar ke belakang Dada berdenyut sakit ketika Wiro merabah sudut bibirnya di atas terkejut Jari-jari tangannya merah oleh lelehan darahnya sendiri Seng pendekar mengalami luka dalam Wiro membentak marah tapi jadi terkesima ketika orang yang barusan menyerang ternyata adalah Kiang Lonioniko Saat itu Wiro melihat Seng Paderi terpental tiga langkah, hampir jatuh duduk di lantai kalau dia tidak bertopang pada pedang naga merah yang ada di tangan kanannya Seperti yang dialami Wiro Paderi ini juga merasa dadanya laksana ditindih batu besar dan nafas menjadi sesak Wajah yang cantik berubah pucat dan di sudut bibirnya juga mengucur lelehan darah Nio-nio, ucap Wiro Tadi aku heran melihat kau bersama Adipati Sedawira Laga Kini tambah heran lagi mengapa kau menyerangku pemuda bejat Aku bukan cuma menyerangmu Tapi aku bersumpah membunuhmu menyahut paderi perempuan itu dengan suara setengah berteriak dan wajah cantik berubah garang luar biasa Nio-nio, apa yang terjadi dengan dirimu tanya Wiro Ketika dilihatnya Seng Paderi kembali hendak menyerang dengan pedang naga merah Wiro cepat berteriak Jangan, tahan serangan Kita berdua bisa celaka persetan Aku tidak takut mati jawab lo Nio-nikau Wiro cepat melompat menjauh Nio-nio, aku tahukah sudah dapatkan dua buah dadu itu Mengapa tidak segera kembali ke Tionggoan aku tidak akan meninggalkan tanah Jawa ini sebelum membunuhmu Apa salah ku tanya Wiro Seng Paderi tertawa panjang Manusia bejat Kau pandai berpura-pura Dosa kesalahanmu sedalam laut setinggi langit Kau telah memperkosa ku Hah, apa? Lagi-lagi tuduhan gila itu kau melakukannya di dalam gua Pasti pemuda geblek bernama Liu Kong Chun itu yang bicara bohong padamu Dia punya dendam besar padaku Dia sengaja memfitnah diriku kali ini dia tidak bohong Tidak memfitnah Justru dia yang menemukan diriku di dalam gua setelah kau gagai Nio-nio Aku tidak akan pernah berlaku sekeji itu terhadap perempuan manapun Apalagi terhadap dirimu yang telah beberapa kali menyelamatkan jiwa kolonil Aku datang Pemuda terkutuk ini memang harus segera dibunuh Aku akan membantumu agar kali ini dia tidak bisa lolos lagi Seseorang berteriak dalam bahasa Cina Satu bayangan biru berkelebat dan tahu-tahu di tempat itu telah berdiri seorang muda mengenakan topeng tengkorak Rambut dikepang ke belakang, tangan kanan menempel di gagang sebilah pedang yang dipegang di tangan kiri Liu Kong Chun Leon Nio, aku bersumpah Pemuda bejat ini yang telah merusak kehormatanmu di gua itu Aku melihat sendiri ketika dia melarikan diri keluar gua sepasang metal Liu Kong Chun memandang laksana dikobari api ke arah Wiro Nio-nio, dulu pemuda sialan ini mulutnya pernah aku kencingi Ternyata sekarang dia jadi bisa bicara lancar sekali Aku yakin barusan dia bicara dusta Seperti kataku tadi aku tidak mungkin mencelakai orang yang telah beberapa kali menyelamatkan jiwaku itulah kebusukanmu Air susu kau balas dengan air tuba tukas lol Nio Niko Hik, hik mendada ada suara orang tertawa cekikan Suara anak-anak Pendekar Sableng, apa benar kau pernah minum air susu gadis cantik kepala botak ini Hik, hik, hik Aku juga mau Hik, hik, hik Jahanam kurang ajar Siapa yang bicara teriak Liu Kong Chun marah besar walau tidak mengerti apa yang diucapkan orang Dia berpaling ke arah suara orang yang barusan tertawa dan berucap Wiro dan Lon Nio Niko juga ikut menoleh Di depan tiang sana, terpisah sejarak tujuh langkah berdiri seorang anak lelaki berpakaian serbah hitam berambut jabrik Di sampingnya tegak senyum-senyum seorang nenek berwajah angker seperti setan, berjubah biru Sepuluh kuku tangan panjang hitam Tampang Liu Kong Chun jadi berubah ketika dia mengenali kedua orang ini yang bukan lain adalah bocah jahil naga kuning dan si nenek sakti berjuluk gondor wo patah hati Kalian berdua Lekas menyikir dari sini Kalau tidak kutebas batang leher kalian Liu Kong Chun membentak sambil hunus pedang ular hijau Hik, hik, dia berbicara apa? Belum kapok dia rupanya sehabis kuhajar dengan ilmu kuku api kata gondor wo patah hati pula Dia takut rahasianya kita buka, jawab naga kuning Kalian berdua, kata Wiro Kalau mengetahui sesuatu lekas bicara naga kuning melirik ke arah Lon Nio Niko baru berkata Beberapa waktu lalu kami terpesat di satu rimba belantara Tiba-tiba kami melihat pemuda muka tengkorak ini keluar dari goa Di luar goa dia tampak seperti orang bingung Lalu dia berteriak-teriak dalam bahasa yang kami tidak mengerti Tapi jelas sekali dia menyebut-nyebut nama Lon Nio Kemudian dia masuk ke dalam goa Keluar-keluar memapah gadis botak ini Merasa orang tengah membicarakan perihal dirinya Lyok Ong Cun cabut pedang dan melompat ke hadapan naga kuning serta gondor wo patah hati Pergi teriaknya Pedang di tangan diangkat tinggi-tinggi lalu dibacokan ke arah naga kuning Terangkliok Ong Cun tersentak kaget ketika melihat bagaimana pedang naga merah alias Ang Leong Kiam di tangan Lon Nio Niko menangkis pedang ular hijau miliknya Lon Nio, apa-apaan kau ini Lon Ngo, ucap Lon Nio Niko Dari apa yang dijelaskan anak itu aku kini tahu apa yang sebenarnya terjadi Kau lagi-lagi berdusta Kau pandai mengarang cerita membuat siasat lalu memfitnah orang Padahal kau sendiri yang jadi dajalnya Teganya kau melakukan perbuatan bejat itu terhadapku Aku bersumpah tidak merusak kehormatanmu teriak Lyok Ong Cun Matilah bersama sumpahmu tanpa banyak bicara lagi Lon Nio Niko lantas menyerbu Lyok Ong Cun dengan pedang naga merah Karena kecintaannya terhadap Lon Nio mula-mula pemuda bertopeng muka tengkorak itu tak mau melawan Namun setelah terdesak dan dia sadar Seng Paderi tidak main-main Lyok Ong Cun terpaksa pergunakan pedang ular hijau atau Ceng Coakiam untuk memelah selamatkan diri Dua anak murid perguruan Xiao Lim terlibat dalam perkelahian luar biasa hebat Walaupun usia lebih muda dan adalah adik seperguruan Namun Lon Nio Niko punya pengalaman lebih banyak serta tenaga dalam lebih tinggi Selain itu kecepatan ilmu pedangnya sulit ditandingi Ditambah pedang yang ada di ditangannya bukanlah senjata sembarangan Setelah bertempur lebih sepuluh jurus Lyok Ong Cun mulai terdesak Pada jurus ke-12 Lyok Ong Cun pergunakan jurus Je Hong Toh Teh atau pelangi melengkung ke bumi untuk menangkis serangan pedang naga merah Dalam jurus naga merah mengelah bumi yang dilancarkan Lon Nio Niko Terang dua pedang sakti beradu di udara Bunga api memercik Lyok Ong Cun kalah tenaga Pedang ular hijau terlepas dari genggamannya Jatuh ke lantai bersamaan dengan lepasnya sarung pedang yang dipegang di tangan kiri Pedang menaga merah meneru deras Lyok Ong Cun menjerit sewaktu ujung pedang menggurat robek topeng tengkoraknya Mulai dari kening terus melintang di pipi kiri melompat melabrak sebuah jendela kayu dan kabur meninggalkan gedung kagipaten Darahnya berceceran di lantai Selagi Lon Nio Niko tertegun, menyesali diri sendiri dan berkata dalam hati Mengapa aku hanya menggurat mukanya, tidak menabas batang lehernya Tiba-tiba dua orang melesat masuk ke dalam ruangan besar Lalu terdengar seruan Aku dapat pedangnya aku mengambil sarungnya Lon Nio Niko tersentak kaget dia perhatikan kedua tangannya Astaga! Ternyata pedang naga merah yang tergenggam di tangan kanan dan sarung pedang yang tadi dipegang di tangan kiri sudah lenyap Apalah yang terjadi? Lon Nio Niko menatap ke depan Seng paderi keluarkan seruari tertahan sementara Wiro sendiri selain kaget juga merasa gembira Di dekat tiang besar berdiri sepasang kakek nenek sambil tertawa-tawa Si nenek yang berdan dan menor dan mengenakan jubah serta celana panjang hitam bukan lain adalah yang Sinto Gendeng Di tangan kanannya dia memegang pedang naga merah Di samping Sinto Gendeng berdiri seorang kakek berpakaian selempang kain putih berambut dan berjanggut putih, kulit muka tipis, sepasang matu cekung Kakek ini memegang sarung pedang naga merah Dugaanku terjawab sudah Si nenek berbaju bagus, berdaan dan mencorong Ternyata dia menemui kekasih lama, kata Wiro dalam hati Wiro cepat membungkuk memberi penghormatan Eh yang Sinto, kakek tua gila, diam-diam Wiro merasa lega kakek nenek itu berhasil mengambil pedang naga merah berikut sarungnya dari tangan Lon Nimo Niko Kalau dia yang melakukan pasti akan terjadi perkelahian hebat yang bisa mencelakakan mereka berdua Tua bangka pencuri Kembalikan pedangku teriak Lon Nimo Niko lalu menerjang ke arah Sinto Gendeng Tangan kanan berusaha merampas pedang sementara tangan kiri memukul ke arah kepala si nenek Sambil tertawa cekikikan Sinto Gendeng melakan serangan lalu melesat ke arah jendela diikuti tua gila Lon Nimo Niko langsung mengejar sambil lepaskan satu pukulan sakti Jendela dan sebagian dinding ruangan hancur di landa pukulan Seng Padri Namun sepasang kakek nenek sudah lenyap Di luar terdengar seruan si nenek Anak Stan Jangan lupa kau harus menghadap Tiai Gedeta Papa Mungkas bersama Ratu Duyung Setelah kakek nenek itu lenyap kini kemarahan Lon Nio ditumpahkan pada pendekar 212 Kau kenal dua tua bangka itu Katakan siapa mereka Dimana aku bisa mencari keduanya sambil bertanya berteriak Seng Padri menyerang Wiro habis-habisan Nio Nio Tahan serangan Pedang naga merah itu memang pantas diambil kakek nenek tadi Apa katamu Jadi kalian berkomplot Wiro melompat menjauh Dengar dulu keteranganku Nenek jubah hitam itu adalah guruku Si kakek sahabatnya Menurut riwayat Bukankah pedang itu kau dapat dari bayu murti semasa kanak-kanakmu di Semarang Apa perdulimu dengar dulu Aku belum habis bicara Pedang itu sebenarnya adalah milik dan merupakan putra sepasang muda-mudi Perwujudan hasil perkawaningan sebilah kapak dan sebilah pedang Kakek nenek tadi mengambil pedang bukan untuk mencuri Tapi mengembalikan pada pemiliknya Jika pedang masih berada di tanganmu kau akan mengalami malapetaka Apa kau tidak menyadari ada rasa sakit di dada setiap kau menyerangku dengan pedang itu Kalau pedang berada di luaran, rimba perselatan akan dilanda marah bahaya, dusta besar Pedang itu sama nilainya dengan nyawaku Kau harus memberitahu kemana perginya dua tua bangka itu Atau aku akan membunuhmu saat ini juga nyawaku Daripada meributkan soal pedang yang memang bukan milikmu Lebih baik kau membantuku mencari kemana kaburnya adipati Sedawir alaga kau boleh mencarinya sampai ke neraka Teriak lo nyolik kau lalu didahului jeritan keras yang menyerang Wiro Serangan seng paderi luar biasa ganas Wiro sempat kena gebuk di bagian dada dan perut Mio Mio, kalau kau tidak segera menemukan adipati itu Kau tidak akan mendapatkan dua buah dadu yang kau cari untuk selama-lamanya seng paderi hentikan serangan Apa maksudmu? Kau bicara apa? Aku tak perlu adipati itu Aku sudah dapatkan dua buah dadu yang kucari Aku tahu adipati itu telah memberikan dua buah dadu padamu Tapi apakah kau sudah meneliti? Dua buah dadu yang ada padamu adalah dadu-dadu palsu Wajah lo nyolik kau berubah Bagaimana kau bisa tahu dua dadu itu palsu? Kau berusaha menipuku Keluarkanlah dan periksa ucap Wiro pula Antara percaya dan tidak yang membuatnya bingung Seng paderi akhirnya keluarkan sebuah kantong kain hitam dari balik pakaian merahnya Dari dalam kantong diagelindingkan dua buah dadu ke telapak tangan kiri Sepasang matanya memperhatikan lekat-lekat Wajah cantik Seng paderi kemudian tampak berkerut dua mati membesar Sepasang alis berjingkrak lalu mulut berteriak Adipati Jahanam Manusia terkutuk Kau membujuku akan memberikan dua buah dadu jika bersedia membantu menghadapi pendekar 212 dan kawan-kawan Ternyata kau menipuku Kau memberikan dadu-dadu palsu Aku akan cincang tubuhmu sampai lumat lonioni kau berteriak keras lalu berkelebat ke bagian belakang gedung Dia tahu satu kamar rahasia di mana dia menduga sedawira laga berada di tempat itu Wiro mengikuti Ternyata Seng paderi dan Wiro tidak perlu mencari jauh Ketika sampai di halaman belakang mereka melihat Adipati sedawira laga tengah bertempur melawan raih jantra disaksikan oleh ratu duyung, purnama, nenek rambut kelabu, naga kuning dan gondor wo patah hati Sampai saat itu Seng Adipati yang bersenjatakan sebelah keris pusaka masih memegang ranting daun mengkudu di tangan kirinya Rupanya dia tetap merasa khawatir nenek kembar jejadian akan menyerang dirinya Sebenarnya Adipati sedawira laga bertempur dalam keadaan hati kecutnya Linyaris Leleh Dia tahu, walau dia bisa mengalahkan raih jantra dia tidak akan mampu lolos dari begitu banyak tokoh silat yang mengelilinginya Dalam keadaan seperti itu akhirnya Seng Adipati berubah nekat Walau membekalku jangkiai pasun dan yang sakti mandraguna Ternyata tidak mudah bagi raih jantra untuk menghadapi sedawira laga Gerakan Seng Adipati juga memiliki tenaga luar dalam yang lebih tinggi Dalam satu gebrakan hebat di jurus ke-19 dua senjata beradu keras Bunga api memercik Adipati sedawira laga tergoncang sedikit sebaliknya Kujang kiai pasun dan di tangan raih jantra terlepas mental dan raih jantra sendiri terjejar tiga langkah ke belakang Pada saat itulah satu bayangan merah berkelebat menyambar kujang lalu terdengar suara bentakan Adipati keparat Kau merayu lalu menipuku Kau memberikan dua dadu palsu Berikan dua dadu yang asli bersama nyawamu Adipati sedawira laga terkejut Leonio, tahan serangan Kau pasti telah diperdayai pendekar jahannam itu tanpa peduli ucapan orang kujang kiai pasun Dan di tangan Leonio Nikau berkelebat ganas dan luar biasa cepat dalam jurus-jurus mematikan Cahaya kuning menggidikan berkiblat tiada henti keris dan kujang beradu beberapa kali Dalam satu gebrakan hebat Lonio lemparkan dua buah dadu seraya berteriak Makan dadu palsu ini Adipati sedawira laga cepat mengelak dari dua buah dadu yang lesat ke arah kepalanya Dia bisa selamatkan diri Namun dikejap yang sama kujang kiai pasun dan di tangan kanan Lonio Nikau berkelebat dalam jurus menusuk matahari membelah rembulan Beret bukan cuma pakaian putih seng Adipati yang robek, tapi perut buncitnya ikut ambelas dimakan ujung kujang Darah menyembur, usus besar memberojol keluar Keris di tangan kanan terlepas Ranting daun mengkudu di tangan kiri ikut jatuh ke tanah Kesempatan ini tidak disiasiakan oleh nenek rambut kelabu kembaran jejadian yang serpuh kembar tilu Tubuhnya melesat ke udara Kaki kanan menghajar kepala sedawira laga hingga pecah bersamaan dengan menancapnya kujang kiai pasun dan di dada kiri, langsung menembus jantung Lonio Nikau jatuhkan diri di tanah, menekap wajah menahan tangis Hahu-hahu, hek bersamaan dengan putusnya ajal Adipati sedawira laga, penyakit dagu yang diindap nenek rambut kelabu serta merta lenyap Si nenek sesenggukan sesaat lalu berucap Eh yang sepuh, kami sudah membalaskan sakit hati dendam kesumat kematianmu Semoga kau kini bisa tenteram di alam akhirat Eh yang, sekarang aku sudah tidak gagu lagi, tiba-tiba Lonio Nikau ingat sesuatu Dia melompat dari duduknya, buru-buru menghampiri mayat sedawira laga Tanpa rasa ngeri dia memeriksa tubuh Adipati itu Tapi dia tidak menemukan benda yang dicarinya Pemuda gondrong itu pasti menipuku Atau Adipati keparat ini telah menyembunyikan dua dadu itu di satu tempat membatin Seng Padri Nio Nio, apakah kau mencari benda ini Lonio Nikau palingkan kepala Pendekar 212 tersenyum lalu keluarkan sesuatu dari dalam sebuah kantong kain putih yang tadi telah lebih dulu diambilnya dari balik pakaian Adipati sedawira laga Yaitu ketika Seng Padri terduduk di tanah sambil menekan muka sementara Rai mencabut kujang miliknya dari dada Adipati Losari itu Dari dalam kantong kain meluncur keluar dua buah dadu yang segera ditampung Wiro di telapak tangan kiri Ini dadu-dadu yang asli, ucap Wiro sambil menimang-nimang dua buah dadu Berikan padaku Katalonio Nikau seraya melangkah cepat ke arah Wiro Wiro masukkan kembali dua buah dadu ke dalam kantong kain putih Tapi tidak menyerahkannya pada Seng Padri melainkan berkata Aku tidak akan memberikan dua buah dadu ini padamu Kecuali kau mengembalikan padaku kitab seribu pengobatan yang kau curi waktu peristiwa penyerangan walang gambir alias kobra biru di dangau tempoh hari Leonio Nikau ternganga Lalu Padri ini tersenyum Bagaimana kau bisa tahu kalau aku yang mencuri kitab itu di tempat kejadian tak ada orang lain kecuali kau dan bunga, sahabatku dari alam roh Bunga tak mungkin mencuri karena dia tak bisa membawa benda asing ke alamnya Tinggal kau Lagi pula aku pernah menerapkan satu ilmu untuk memeriksa dirimu Dan aku melihat kitab itu memang ada di tubuhmu Kau memang lelaki kurang ajar ucap Seng Padri tapi dengan wajah tersenyum Di balik bunggungnya dia membuka ikatan tali halus lalu mengeluarkan sebuah kitab tebal terbuat dari daun lontar Aku sebenarnya tak pernah bermaksud sungguhan mencuri kitab ini Aku hanya berjaga-jaga Kalau kau duluan menemukan dua buah dadu dan tak mau memberikan padaku Maka kitab ini akan ku jadikan alat pemaksa Ambilah, kau cerdik, juga baik hati Kata Wilo pula sambil menyambut kitab yang diserahkan naga kuning mendekati lo Nioniko Aku rasa sekarang kita sudah jadi sahabat Karena itu aku akan menyerahkan padamu benda ini Dari balik pinggangnya naga kuning keluarkan sebuah seruling perak Lo Nioniko sampai berseru girang melihat suling miliknya itu Bagaimana ceritanya sampai suling ini ada padamu Suling itu terjatuh dari pinggangmu ketika orang muka tengkorak mendukungmu keluar goa Menerangkan naga kuning Aku sangat berterima kasih Kata lo Nioniko sambil pegang bahu si bocah Kau lucu Baru sekali ini aku melihat perempuan kepalanya botak Apakah aku boleh mencium kepalamu permintaan si bocah membuat Lo Nioniko tertawa Tapi dia menjawab juga Kalau kau suka silahkan saja Lalu Seng Paderi merunduk sedikit naga kuning majukan hidungnya Kepala botak Seng Paderi tercium harum Namun sebelum hidung si bocah dan kepala botak bersentuhan Gondorwo patah hati segera jawab dan tarik pelingah kiri naga kuning Gunung, jangan macam-macam Orang mengira kau masih anak-anak Padahalkah sudah kakek tua bangka naga kuning terpekek kesakitan Namun tak berani membantah ketika dia ditarik si nenek meninggalkan tempat itu Wiro tertawa gelak-gelak sementara Lo Nioniko senyum-senyum Setelah kedua orang itu pergi Baru Wiro menyadari kalau Ratu Duyung dan Purnama tak ada lagi di tempat itu Mereka pasti saling cemburu Pikir Wiro lalu berpaling pada Rai Jantra Rai hanya bisa angkat bahu dan berkata Aku ke halaman depan dulu Banyak mayat bergelimpangan di sana Termasuk Bayu Murti Siapa yang membunuh Bayu Murti? Tanya Wiro Purnama jawab Rai Jantra lalu melangkah pergi Saudara Wiyye, Leon Nioniko menyapa pendekar 212 dengan sebutan yang sudah lama tak pernah diucapkannya Wiro tersenyum Malam nanti kebetulan ada kapal dari Tionggoan yang datang ke Teluk Losari menjemputku Sebenarnya aku ingin berada lebih lama di sini Aku mengerti Tugasmu belum selesai sebelum 2 buah dadeng Kau serahkan pada pimpinanmu Aku hanya bisa berharap Satu ketika kau akan kembali lagi ke Tanah Jawa ini Leon Nioniko wanggukan kepala dalam hati dia berkata Aku pasti kembali Mencari manusia bejat muka tengkorak itu pada Rai Jantri kini lalu tundukkan kepala Berusaha menyembunyikan linangan air Metu dia melirik ke samping, ke arah nenek rambut ke labu Si nenek pura-pura melihat kejurusan lain Wiro, ucap Leon Nioniko perlahan sekali, setengah berbisik Sebenarnya aku malu mengatakan hal ini Apa yagi diriku tidak lagi sesuci sebagaimana aku datang pertama kali Tapi jika aku tidak mengatakan tidak ada kelegaan di hatiku seumur-umur Jauh dilubuk hatiku, aku Aku sebenarnya telah jatuh cinta padamu sejak pertama kali aku melihatmu Jalan nasib membawa diriku ke dalam keadaan seperti ini Aku mohon kau memaafkan segala sikap dan perbuatanku yang buruk Mungkin juga jahat, kau gadis baik Aku tidak akan melupakanmu, Nioniko, ucap Wiro Lalu dipeluknya Lon Nioniko Seng paderi membalas pelukan itu dengan rangkulan kencang Sementara air matu jatuh berderai membasai pipinya Aku pergi Wiro Aku, tenangkan dan tabahkan hatimu, Nioniko Aku berdoa untuk semua kebaikan bagimu, terima kasih Ucap Lon Nioniko lalu lepaskan pelukannya Belum sepuluh langkah paderi dari Tionggoan itu berjalan tiba-tiba nenek rambut kelabu mengejar Ada apa? Tanya Lon Nioniko Sementara Wiro memperhatikan agak merasa heran Sahabat muda, aku tahu kau tengah mengalami kesulitan Kalau aku boleh menolong dan kau memang tidak mau melahirkan seorang bayi tanpa ayah Aku punya obat peluntur Obat peluntur, obat apa itu? Tanya Seng Padri Obat untuk menggugurkan kandunganmu Jawab si nenek dengan suara sengaja dipelankan Lon Nioniko tercengang dan tidak dapat menyembunyikan perubahan raut wajahnya Bagaimana kau tahu keberadaanku? Si nenek tersenyum Dia mengambil satu kantong kecil dan hitam dan menyerahkannya pada Lon Nioniko Di dalam kantong ini ada bubuk obat Campur dengan air panas Minum setiap malam tiga hari berturut-turut Nek, aku, Lon Nioniko Pandangi kantong hitam di tangan si nenek dengan rasa tak percaya Perlahan-lahan dia ulurkan tangan mengambil kantong kain itu Lalu memeluk si nenek Air matanya kembali berlinangan Nek, kau menghindarkan diriku dari malu besar yang sulit bagiku Mengatakan bagaimana menanggungnya Selamat jalan sahabat muda Kalau aku mendengar kabar tentang dirimu kelak Aku hanya ingin mendengar kabar yang baik-baik Leon Nioniko tersenyum dan mengangguk-angguk Dia cium pipisi nenek kiri kanan Lalu mencabut seruling perak yang terselit di pinggangnya Ini untukmu, Nek Aku hanya bisa memberikan suling ini sebagai tanda terima kasih Ambilah, nenek rambut kelabu semula hendak menolak pemberian itu Namun melihat wajah tersenyum tapi berurai air matu Seng pandri akhirnya dia ambil juga suling itu Lalu memeluk dan balas mencium Setelah Leon Niko pergi jauh si nenek hampiri Wiro Seng pendekar menegur bercanda Wah, kau diberi suling Aku mengapa tidak diberi jangan serakah Kau sejak lahir sudah punya suling Jawab nenek rambut kelabu Wiro tertawa gelak-gelak lalu tampar pantat si nenek Seperti yang sudah-sudah begitu mendapat tamparan di bagian tubuh sebelah bawah Wujud si nenek langsung berubah menjadi seorang perempuan muda berwajah jelita Hmm, kau sengaja bersalin rupa kau hendak merayuku? Aku kasih suling baru kau tahu rasa kalau kau berani keluarkan suling Aku ketok sulingmu dengan suling perak ini perempuan muda mengancam Aku mau lihat bagaimana kau melakukannya Kata Wiro pula sambil tertawa-tawa Perempuan muda cantik itu tertawa cekikikan lalu lari menjauh ketika Wiro mendatanginya Setelah Adipati Sedawira Laga tewas dan Istana Seribu Rejeki Seribu Mesum dihancurkan oleh Rai Jantra Kerajaan Cirebon berdiri Jatilandak, Putra Luhmintari yang bernama Purnama telah diangkat menjadi salah seorang kepala pasukan kerajaan oleh Pangeran Cakrabuana dan Yairara Santang Namanya diganti menjadi tub bagus ke Suma Putra Sementara itu sesampainya di Tionggoan Setelah menyerahkan dua buah dadu pada wakil ketua perguruan Siauling Leon Nioniko memencilkan diri di satu puncak gunung Dia berubah pikiran untuk menggugurkan kandungannya dengan obat yang diberikan nenek Jejadian kembaran yang sepuh kembar tilu Seng Paderi punya rencana dahsyat Bila mana si anak yang akan dilahirkannya sudah besar kelak Anak itu akan disuruhnya mencari dan membunuh Liu Ongcun Kepada si anak akan ditanamkannya cerita yaitu bahwa Liu Ongcun adalah orang yang telah membunuh ayah kandungnya Jadi adalah kewajiban si anak membalas dendam kematian Seng Ayah Tamat Episode berikutnya berjudul Petaka patung kamasutra sebuah patung kuno dalam wujud dua insan sedang melakukan sanggama dan sangat rahasia keberadaannya telah lenyap dari tempat penyimpanannya selama 2.800 tahun di sebuah goa yang terletak di gulun pasir Tar, India Ketika patung itu muncul di tanah Jawa, malah petaka dahsyat tak dapat dihindarkan lagi Banyak korban jatuh akibat kekuatan jahat yang ada pada patung ini Kebanyakan dari mereka adalah para gadis yang melakukan bunuh diri karena tidak tahan lagi menanggungai besar akibat perbuatan terkutuk yang mereka lakukan di luar sadar Bahaya keberadaan Seng Patung semakin meraja lelah ketika kemesuman itu mampu menembus tembok keraton